Bukan Ayo Katanya gini Katanya gini Kata Oten kemarin Ah si Yuni bang Si Yuni Kata Yuni Rifa ini bodoh Katanya dia bilang Bahwa Kristen itu menyembah manusia Bukan Hei Rifa Besok aku kirim sama abang Videonya abang Abang posting nanti di VT Kata dia gini Orang Kristen itu tidak pernah Menyembah manusia Tetapi menyembah Keilahian Yesus Katanya Aku tanya sama Yuni Apa keilahian Yesus Aku bilang Kenapa gak dia sembahnya sekalian Ah itu dia bang Kalau ternyata Keilahian Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu juga dimiliki oleh ciptaannya Sudah Itu sudah Perwujudan daripada Pemurtadan itu Sudah murtad Akidahnya sudah rusak itu Aku bilang langsung Aku bilang langsung gitu Kamu sudah murtad Apa kapasitas kamu Mengatakan aku murtad Kau bilang Al-Quran yang menerangkan itu Mengakui ada sisi keilahian Pada sisi manusia Ini aku lihat Tidak Sebahkan Keilahian Yesus Iya Ini aku kasih Ya Bentar Bentar Ini aku tunjukin videonya Ya Bentar Iya Berarti Dia udah Kapir Sudah Mengaku Itu Iya Tidak Suaranya 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 Nggak penting Dia Nggak usah Nggak usah Nggak penting Dia Itu kayak ada Odee Di Gj Nya Sih Bahas Ini Ada Yang Dedi Dewa Molok Yang mati Itu Siapa Yang mati Manusia Cuma Marisi Citaan Atau Bukan Boleh Jangan 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 pura-pura jadi kafir gak mau, gak baik itu juga pelanggan meskipun pura-pura kita gak boleh jadi pura-pura jadi kafir jadi yang jelas teman-teman sekalian ya, tujuan daripada Yesus menjadi manusia itu apa menyelamatkan manusia menyelamatkan Bani Israel mengajak Bani Israel kembali untuk menyembah kepada Allah tapi kalau di teman Kristen dikatakan tujuan Tuhan itu menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia, ending dari menyelamatkan itu apa, mati di atas tiang salib, apa tujuannya nah disini, masuk kepada penyembahan, persembahan kepada Dewa Molok kan itu tujuannya, dia datang untuk Dewa Molok belum ada belum ada juga penyembah penyembah persembahan Dewa Molok yang bisa berdialog dengan baik semuanya hanya kejang-kejang jadi inti poinnya disini adalah yang mati itu mustahil pencipta langit dan bumi yang mati adalah manusia nah manusia kemanusiaan Yesus ini pertanyaannya apakah kemanusiaan Yesus itu ciptaan atau bukan? ciptaan dalam tesalonika sama dalam kitab wahim nah itu dia dalam kolosos 1 ayat 15 iya adalah gambar yang tidak kelihatan yang sudah terutama dari segala yang diciptakan yes berarti selama ini mereka menyembah ciptaan sudah selesai makanya mereka terhadap apologet yang kritis terhadap dalil dalam bibel itu enggak enggak mereka anggap sebagai apa ya orang yang patut diajak dialog dianggap kita ini penghujat penista padahal kita mau menyelamatkan mereka ada yang nama surya di atas di bawah tolong dinaikkan katanya naikkan surya surya naik dinaikin lagi kayaknya dia pegangan di bawah supaya enggak naik oh ten kenapa sih Fano 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 naikin Fano 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 akun Fano ada lagi yang mengatakan tadi Arislase itu adalah gembala bagus itu Arislase gembala Yesus yang anak domba tinggi mana derajatnya kira-kira gembala pengembala pengembala itu kita bang di Al-Quran kan kita pengembala iya betul-betul mereka kan anak domba selamat malam bang selamat malam sehat-sehat ya sehat-sehat gimana mau nanya apa-apa nih mau di dialog apa nih mau nanya juga boleh silahkan angkat materi kita dialog baik-baik surya aku moderatorin ya malam ini surya aku yang jadi moderatornya surya mau bahas tema apa dengan bang Zuma bisa gak surya ini banyak narasumber ada Aki ada Romi Syam ada Dinda ada Romi Syia capek gitu bang ini dialog-dialog gitu karena untuk Yesus sendiri aja banyak yang gak paham bukan seperti itu makanya makanya Anda bagikan pahami dulu itu apa yaudah Jok jelasin esensi Yesus adalah Yesus kan tuntunan panutan role model bang sesudah Adam seperti itu ini suaranya kaya football ini football ya bang artinya artinya kalau dia itu adalah role model artinya pengikut Yesus itu kudu wajib mengikuti dia kan Yesus itu sunat Anda ikuti sunat oh itu makanya abang pahamnya terlalu kulit bang ya maksudnya gimana kalau rohnya Yesus kalau rohnya Yesus yang kita ikuti Yesus mengajarkan sunat enggak bang Yesus mengajarkan sunat enggak Yesus mengajarkan sunat itu pasti oh berarti ada dangkal gitu oke 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 baik baik yuk ini matius 5 nomor 19 itu perkataan siapa apa isinya bang aku enggak apa lah akhir itu udah malas aku bahas bang ahi tolong dibacakan ahi oke dari ayat 5 ya dari ayat 17 jangan kamu saya aku datang ke dunia untuk melenyapkan hukum Taurat dan kita para nabi aku datang pada suki berisik hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga langit dan bumi lenyap satu titik pun hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga semuanya terjadi barang siapa yang melenyapkan satu titik dari hukum Taurat kemudian mengajarkan kepada orang lain maka ia akan meleduki kerajaan terendah dari dalam kerajaan surga dan barang siapa mengajarkan hukum Taurat kemudian mengajarkan kepada orang lain maka ia akan meleduki kerajaan tertinggi dari dalam kerajaan surga barang siapa yang kehidupan keagamaannya tidak ada di benar daripada kehidupan orang Ferji dan ahli Taurat maka dia tidak akan menduduki kerajaan silahkan lagi jumpa iya jelas jelaskan jelaskan disana bahwa barang siapa yang kemudian menghilangkan setitik pun meskipun yang paling terendah terkecil dan mengajarkan kepada orang lain maka dia tidak akan menempati, maka dia akan menempati tempat terendah itu perkataan Yesus, Anda percaya enggak? Yesus mengajarkan itu iya, tapi kan dia bukan datang mengajarkan hal-hal syariat gitu pak makanya aku bilang, bapak, dangkal jangan katakan saya dangkal kalau Anda sendiri bertanya dalil, Anda bertanya ke kita, gitu loh kami lebih paham dalil kitab Anda sementara Anda sombongnya minta ampun dangkal, Anda kuatnya dimana? dari segi apa? dalil Anda enggak kuasai ya, kalian paham dalil kalian hafal semua tapi datang oke, oke enggak apa-apa nah sekarang gini Matius 5 nomor 19 itu menurut Yesus boleh enggak dihilangkan hukum sunat itu menurut Anda? ya, masa Yesus mengajarkan sunat? itu dulu jawab Yesus mengajarkan sunat ini Yesus mengatakan barang siapa yang meniadakan meskipun Yesus mengajarkan sunat tidak pak dengarkan, dengarkan Yesus mengatakan loh gimana sih? Yesus mengajarkan hukum gini, gini, gini hukum taurat ini diantaranya adalah sunat benar enggak? benar oke, oke nah sekarang menurut Yesus apakah bagian terkecil yang paling terkecil di hukum taurat itu bisa dihilangkan menurut Yesus? tidak berarti sunat ini boleh enggak dihilangkan menurut Yesus? Yesus mengajarkan sunat tidak pak boleh enggak saya tanya dulu boleh tidak sunat ini dihilangkan oleh Yesus boleh enggak? aku jawab tadi tidak tidak boleh enggak pernah enggak Yesus dengarkan kalau Yesus tidak menghilangkan sunat apakah Yesus mengajarkan menghilangkan sunat? Yesus kan tidak mengajarkan sunat intinya loh tadi katanya Anda Yesus tidak mengajarkan menghilangkan sunat kenapa Anda menghilangkan sunat? kenapa Anda tidak sunat? ya karena esensinya kan bukan ke arah situ Yesus juga tidak loh 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 tadi katanya Anda tidak dangkal Anda ngerti enggak? Yesus mengajarkan sunat loh sekarang ketika Anda mengatakan demikian dengarkan dengarkan saya Anda sudah mengatakan Yesus tidak mengajarkan dengarkan Yesus Anda katakan tidak mengajarkan menghilangkan sunat dengan demikian Yesus mengajarkan agar sunat itu tetap berterlaksana Yesus tidak mengajarkan sunat kan gitu bagaimana mungkin dengarkan dengarkan bagaimana mungkin Anda mengatakan Yesus tidak mengajarkan melakukan sunat sementara Yesus mengatakan tidak boleh dihilangkan meskipun setitik dari hukum Taurat iya kalau dihilangkan juga akan tidak ada masalah kata siapa? kata siapa? menghilangkan kata siapa? kata siapa? karena ajaran Yesus bukan mengajarkan hal-hal itu loh tadi yang dibacakan oleh guru saya itu apa? itu ucapan Yesus atau bukan? ucapan Yesus bukan Yesus ketika orang tidak sunat dan mengajarkan ke orang lain untuk tidak bersunat dia menempat di tempat tertinggi atau tempat terendah menurut Yesus Yesus datang esensinya bukan itu itu menurut Anda itu menurut Anda tadi kan Yesus sudah dikatakan aku datang oh iya itu menurut kekristenan karena kristen itu bukan ajaran Yesus karena kristen itu bukan ajaran Yesus gini 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 bang tadi Yesus sendiri mengatakan aku datang bukan untuk meniadakan tetapi untuk menggenapi emang tidak meniadakan tapi kalau Bapak baca kisah tulisan di jari wanita berjina kan Yesus tidak melempari dalam kisah para rosul dalam kisah para rosul 15 ayat 1 dengar dengar dalam kisah para rosul 15 ayat 1 kemudian beberapa orang turun dari Yudea dan mengajar saudara-saudara seiman jika kamu tidak disunat sesuai dengan adat istiadat Musa kamu tidak dapat diselamatkan tuh kisah para rosul 15 ayat 1 iya baca baca kisah tulisan anda hanya membantah anda hanya membantah ajaran Yesus lalu kemudian anda mengatakan anda pengikut bagaimana ceritanya pengikut itu menjarkan petang Yesus berikutnya yang berikutnya yang berikutnya di jari itu wabuk apa hubungannya itu 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 esensinya anda salah anda berjina apakah Yesus melempari wanitanya berjina apakah Yesus pada saat itu kapasitasnya sebagai Hakim karena esensi kan itu sudah jelas hukum Musa kenapa enggak dijalankan Yesus itu kan ditanya orang Yesus itu orang orang ini kok parah ini orang kok parah ini orang itu esensi wanita penjina itu apa ajaran Yesus jasmani kebatinia seperti itu bapak kebatinia bagaimana anda bisa kebatinia sementara lahir ya anda error anda gagal Yesus mengenapi hal-hal lahir ia itu kepada jasmani Yesus berpesan di dalam 23 ayat 2 dan seterusnya berpesan kepada muridnya pergi atau umum kepada orang fariji dan ahli Taurat yang telah menduduki kursi Musa ikuti semua yang diajarkan tetapi jangan kamu ikuti yang mereka lakukan karena mereka hanya mengujarkan hukum Taurat tetapi tidak menjalankan ini tidak menjalankan hukum Taurat apanya parah ini gak paham Bibel makanya gak ngerti bukan gak paham Bibel beliau bukan pengikut mengajarkan syariat padahal Yesus sendiri mengatakan di dalam Matthew 5 ayat 20 ya barang siapa yang kehidupan keagamaannya tidak lebih benar daripada kehidupan orang fariji dan ahli Taurat dia tidak bisa memuduki kerajaan surga itu berbicara tentang syariat dimana diterangkan di dalam Matthew 23 ayat 2 itu orang ahli Taurat itu hanya mengajarkan hukum Taurat tetapi tidak menjalankan dia tidak masuk surga bagaimana dengan Kristen Kristen tidak menjalankan tidak mengajarkan justru menentang neraka kalian di dalam Matthew 21 di dalam Matthew 7 ayat 21 bukan setiap orang yang bersuruh kepadaku Tuhan akan menduduki kerajaan surga melainkan mereka yang menuruti kehendak Bapak yang disurga kehendak Bapak Hukum Taurat gitu bahkan ketika ada orang kaya bertanya kepada Yesus di dalam Lukas 18 18 20 guru yang baik perbuatan apa yang harus aku lakukan supaya mendapatkan hidup yang kekal dijawab oleh Yesus mengapa kamu berkata aku bayang baik itu hanya alas saja jika kamu ingin mendapatkan hidup yang kekal apakah kamu tidak Tuhan Hukum Taurat kalau enggak Bapak itu kita lihat dari Yesus Pak itu itu kan kita enggak tahu enggak Bapak ini apa enggak itulah yang dikerjakan Yesus gitu gampangnya Yesus susah nah itu hal-hal jasmania itu Pak loh gimana cerita orang yang tidak menta hati hukum Taurat dengan jasmania Yesus katakan di dalam Yohannus 7 49 adalah orang yang terkutuk gimana ceritanya anda ini orang baca ini yang tidak mengenal hukum Taurat maka terkutuk lah mereka ayo jadi kalau misalnya hal-hal jasmania itu hukum hukum matang ini 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 analogi ini analogi sederhana bagaimana anda bisa mengatakan baga bagaimana anda bisa mengatakan diri anda itu bersih kalau hati anda itu bersih jasad anda sendiri tidak pernah mandi gimana ceritanya itu oke anda merasa diri anda bersih loh gak bisa kenapa karena hukum Tuhan itu terkait dengan jasad dan rohani jasmani dan rohani itu hukum Tuhan itu gak bisa dipisahkan makanya hukum hukum manusia gimana itu syariat itu buatan manusia itu loh gimana ceritanya anda mengatakan syariat buatan manusia anda belajar dimana ulangan enam inilah perintah yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu keturunanmu takut akan Tuhan dan berpegang pada segala ketetapan dan perintah ini syariat anda belajar dimana sih iya iya apa itu mengatur hal-hal syariat tata ibadah ritual yesus mengatakan apa yesus mengatakan apa yesus mengatakan ke arah situ tapi mengenal dimana yesus mengatakan dia tidak mengajarkan tau dimana dimana tempar bibi kirimu kasih bibi kanan waduh marah ini kalau dengarkan dengarkan di dalam hukum tauran penebusan dosa itu dilakukan dengan cara membunuh mempersembahkan darah apakah perjanjian mempersembahkan darah hewan apakah kemudian perjanjian baru tidak sama seperti itu tidak mempersembahkan pengorbanan bagi orang lain seperti itu bukan mengorbankan siapa bilang bang bang sekarang begini di perjanjian lama kalau anda yang berdosa anda sendiri yang harus mengorbankan kemudian hewan anda salah bapak itu kalau perjanjian lama enggak apa bukan kita yang mempersembahkan lalu siapa yang mempersembahkan kemasuk rumah kudus orang lain aduh para ini ayatnya mana ayatnya mana lebih paham imam yang masuk mempersembahkan tadi di bawah ternyata naik ke atas tidak ada ilmu anda itu cuma korban Dewa Molok tahu yang masih kasihan ini saya gini di dalam imamat 4 ketika ada orang yang berdosa statusnya dilihat apakah dia orang manusia biasa atau dia adalah tokoh atau imam itu status korbannya yang diminta kemudian itu beda begitu juga ketika dosa perorang dengan dosa umat itu juga korbannya berbeda langsung langsung mempersembahkan korban korban pencipta kepada Elohim tidak ada pak harus melalui imam lah iya memang betul masuk ke ruang maha kudus memang betul sekarang begini kalau misalnya anda melakukan dosa anda yang membawa korban anda ke imam atau orang lain yang membawakan orang lain yang membawa pak kita gak layak kalau diperjanjian lama baru kita gak layak mempersamakan korban di ruang maha kudus pak itu pak parah anda parah 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 anda korban diwam orang yang diajarkan dari gereja kasihan kasihan dengarkan di dalam kitabnya orang Yahudi imamat 4 nomor 13 ini tak kasih contoh supaya anda belajar tadi anda mengatakan kami dangkal ternyata anda gak ada ilmu dan beritahukanlah kepada perjanjian yang diperintahkan kepadamu untuk dilakukan yakni ke 10 firman dan ia menuliskan pada dua lobatu itu jelas dikatakan di imamat 4 di nomor satunya dijelaskan maka sekarang hai orang israel dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kewajar yang kepadamu hidup dan kedua jangan kau menambahi dan jangan kau mengurangi dengan demikian kamu akan iya yang mempersembahkan korban itu siapa bukanlah orang langsung yang bersalah tapi ada imam menjadi antara antara manusia yang bersalah dengan orang yang berdosa itu imam iya maksudnya gini loh orang orang yang mempersembahkan korban itulah yang kemudian yang memiliki dosa imamat tempatnya dengarkan Tuhan berfirman kepada Musa katakanlah kepada orang israel apabila seseorang tidak sengaja ini seseorang salah satu orang tidak sengaja berbuat dosa dalam suatu hal yang dilarang oleh Tuhan yang melakukan salah satu daripadanya aduh orang dangka dikatakan bahwasannya maka jika yang berbuat dosa itu adalah seorang imam apa persembahannya jelas disana dikatakan sebagai persembahannya adalah kambing jantan kambing jantan kalau seorang imam itu jelas tapi kalau dia adalah orang yang miskin rakyat jelata maka yang dipersembahkan itu adalah kambing binatat kambing betina itu diterangkan di imamat 4 nomor 27 28 jadi bukan orang yang mempersembahkan kambing untuk anda enak kalian itu ajaran dewa maulok itu kau korbankan anak maria untuk Tuhan pencipta dan bumi itu anggapanmu tapi yang benar adalah anda sedang mempersembahkan darah manusia kepada dewa selain daripada Allah yang masuk cilat batin dah parah ini udah 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 gak ada banyak eh dia sendiri gak paham kitabnya gimana kamu dangkal katanya itu tertulis dimana sini ngobrol bang re hih cuma modal asumsi berani nanya memalukan memalukan parah 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 kamu udah sunat belum kamu mucit-miutnya kalau di buka sudah sudah sunat udah alhamdulillah jangan galak-galak oh enggak galak abang bang itu memang begitu suaranya bang kalau gimana mau begitu suaranya bang ya memang gak untuk orang yang penyakitnya sudah akut ya harus resepnya harus apa obatnya harus keras kalau gak gak sembuh-sembuh nanti gitu ya bang ya eh bang pano mau nanya apa bang pano silahkan naikin iya iya bang dari kristen oh ini temennya bang pano ini temen aku juga selamat malam ketemu lagi kita malam malam semua oke saya semua ya malam bare ada yang mau tanya silahkan abang jumat oke bang pano tadi mau ngomong apa itu gak jadi baik saya bernarasi ya nanti ditanggapi oleh teman-teman kau suka baca Alkitab orang Kristen gitu bang eh enggak 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 Alquran itu menjelaskan begini ya ahli kitab wahai ahli kitab dimatal bisun al-haqqa mengapa engkau mencampur adukan kebenaran bilbatil dengan kesesatan dengan kesalahan yang bukan firman Tuhan itu yang diterangkan oleh Alquran ya ahli kitab limatal bisun al-haqqa bilbatil dan engkau menyembunyikan kebenaran padahal engkau mengetahui ini yang diterangkan oleh Alquran jadi kalau misalnya hari ini kami mencari ya kemudian menelaah kemudian memahami kitab saudara itu karena perintah Alquran sama ketika reformasi menjelaskan orde baru menjelaskan orde baru reformasi menjelaskan orde lama ya wajar yang tidak wajar itu ketika kemudian sudah reformasi masih menggunakan zaman orde baru untuk menyelisih orde reformasi itu yang keliru jadi kalau Alquran berbicara umat Islam berbicara tentang Kristen itu wajar karena Kristen itu lebih dulu dalam perspektif keyakinan mereka Islam kemudian sebagai agama yang disempurnakan melalui bagian Rasulullah Alhamdulillah iya silahkan silahkan harusnya bang Juma ini kalau memang mau tahu harusnya cari lawan yang kompatibel kan banyak memang ada tidak ada itu si jeki sembiring aduh dia blokir saya bang dia blokir saya sembiring bukan jika bang bang semakas tidak pernah mau banyak jeki sembiring itu sudah sering awal-awalnya dulu kita dialognya baik-baik jeki sembiring tapi ternyata kesini-kesini ketahuan dia tidak ada ilmu bagi teman Kristen jeki sembiring itu adalah orang hebat tapi bagi kami apologit muslim mereka itu tak layaknya jemaat biasa dia bukan itu bang dia memang apa belajar alkitab jadi kalau bang Juma mau tanya harusnya tanya lawan yang mempelajari alkitab itu bang kayak ada Billy ada Triwira ya kan banyak airband bagus airband sekarang ya uang saya undang airband 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 di tempatnya dia 3 hari 4 hari lalu saya dinaikin dikit dinaikin dikit dinaikin dikit kayak cek cek dan oke celup saya tidak pernah menghujat saya itu berkat kasih karunia dari Allah merasa terpanggil untuk menyadarkan teman-teman yang suka menghujat Islam itu aja pointnya gitu bang bahkan gini kami mendapatkan dalil di dalam Al-Quran di surah Al-Hajj ayat 36 eh 34 disana Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kami umat Islam bahwasanya sesungguhnya Allah mensyariatkan di setiap umat ya untuk mempersembahkan kurban berupa hewan ternak nah setelah saya belajar saya ingin tahu apakah Al-Quran ini benar-benar bisa dibuktikan kebenarannya dengan melihat dari aspek kitab yang kemudian teman-teman kristian katakan sebagai terjemahan dari kitab-kitab terdahulu dan ternyata memang betul tidak ada data di dalam kitab saudara yang menerangkan bahwasanya Tuhan meminta persembahan darah manusia Al-Quran mengatakan dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelian kurban agar mereka menyebut nama Allah atas tersegian dikenalkan Allah kepada mereka berupa hewan ternak dan ternyata imamat satu nomor dua Tuhan juga memperingatkan kepada Bani Israel ketika mereka mempersembahkan persembahan kepada Tuhan hendaklah dengan hewan ternak nah saya cari yang persembahan manusia itu dimana ternyata di kitabnya para nabi itu tidak ditemukan yang anda katakan kitab-kitab para nabi itu tidak ditemukan Tuhan minta persembahan manusia tapi Kristen berdiri di atas fondasi agama yang katanya keselamatannya itu dengan darah Yesus ini masalah maka itu saya merasa kesian ini teman Kristen kalau dibiarkan saja terjebak dalam doktrin dan dogma sementara Yesus sendiri yang dikorbankan di dalam Matius 8 nomor 4 mengajarkan agar mempersembahkan persembahan yang diperintahkan oleh Musa gitu loh kami yang ngerti itu masa mau dibiarkan berbeda dengan jiki sembiring ketika dia meluruskan selesai perpuluhan mati dia makan dia gak makan kalau iya coba dia jujur jiki sembiring jujur oh jadi teman-teman teman-teman ternyata di kitab kita yang diperintahkan persembahan itu adalah hewan bukan manusia oleh karena itu tinggalkan Yesus nah kalau udah tinggalkan Yesus siapa yang mau bayar perpuluhan lagi ke dia gak ada begitu loh bang silahkan bang bang pada pada kenyataannya di dunia ini memang agama besarnya ya terbanyak Kristen gitu loh iya kan agama dunia macam iya tapi kalau itu jadikan sebagai sandaran kebenaran bagaimana dengan pernyataan Yesus ontah lebih mudah masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam surga sementara orang Kristen itu mayoritas kaya-kaya semua gak semua mau kembali mereka ini jangan jangan generalisir yang Kristen yang di pendalaman miskin-miskin buahnya bang nah berarti generalisir begitu iya berarti yang anda katakan lebih banyak di dunia ini berarti terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Sudah dibatalin dengan matinya Yesus yang dipersembahkan entah untuk siapa. Loh, yang Anda katakan jangan bersinai itu perintah Paulus. Itu di sepuluh perintah Allah saja ada. Ada, tapi dibatalin. Enggak, enggak bisa gitu. Dibatalin, Ephesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Dibatalin perintah Tuhannya, lalu kemudian Paulus bikin perintah baru. 1 Korintus 6 nomor 18. Itu dosa enggak, Bang? Dosa pasti. Ya sudah. Jadi di surga, Bang, tidak bisa menerima dosa, kan? Tapi kan di dalam kitab saudara 1 Yohannes 2 nomor 1 nomor 2, anak-anakku jangan kau melakukan dosa, tapi barang siapa yang melakukan dosa, jangan khawatir, karena ada Yesus sebagai pendamai atas segala dosa kita. Ya kalau dia bertaubat, kalau dia tetap berdosa, tetap tidak bisa. Dosa adalah dosa. Nah kalau dia bertaubat, berarti kemudian dia harus bersyariat. Nah syariatnya Kristen itu kan syariat Paulus. Contoh jangan bersina. 1 Korintus 6 nomor 18. Enggak lagi lari kepada, bukan dia lama, perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan sudah dibatalkan. Sekarang yang berlaku adalah perintah Bapak. Tapi Bapak Paulus. Perintah Bapak Yahweh itu sudah dihapuskan. Dengan matinya Yesus menumpahkan darah di atas tiang salib. Yang muncul sekarang adalah perintah Bapak baru, yaitu Bapak Paulus. Jangan bersina. 1 Korintus 6 nomor 18. Apalagi yang Anda katakan sebagai syariat di agama Anda. Yesus berkata sendiri, jika Anda memandang wanita itu dan mengingininya dalam pikiranmu, Yesus sudah anggap itu berjina. Padahal belum melakuin. Baru dipikirin saja sudah berdosa. Tuhan anggap itu sudah berjina. Jadi padarnya sudah diberangkan lagi sama Tuhan. Oke. Tapi semua itu Yesus ambil pengajaran itu dari hukum Taurat. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapak untuk aku katakan dan aku sampaikan. Final di situ, semua yang diperintahkan oleh Bapak melalui Yesus. Itu adalah hukum Taurat. Rangkaian daripada hukum Taurat. Dan itu dibatalin. Nah sekarang Paulus muncul. Mengajarkan hal yang sama. Tetapi ajaran Tuhannya sudah dibatalin. Dia buat ajaran baru. Tindarilah persinahan. Setiap dosa lain yang seorang lakukan adalah di luar tubuhnya. Tetapi orang yang bersinah berdosa terhadap tubuhnya sendiri. Itu yang diajarkan Bapak Paulus. Jadi orang Kristen itu tidak bersinah. Karena dia taat dan patuh ingin melakukan keinginan-keinginan Bapak Paulus. Hukum Tuhannya sudah mati dengan darah manusia tadi. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohannus 8 nomor 4.4 Iblislah yang menjadi Bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan Bapakmu. Keinginan Bapak Paulus agar Kristen tidak bersinah. Menurut perintah Paulus itu sendiri. 2 Korintus 11 nomor 17 Apa yang aku katakan kepada kamu. Bukan berdasarkan atas perintah Tuhan. Bukan atas perintah Tuhan. Tetapi atas kebodohan. Atas perkataan orang bodoh yang ingin bermegah. Jadi yang anda taat itu bukan firman Tuhan. Tapi perkataan orang yang bodoh yang ingin bermegah. Ingin dikatakan hebat. Itu pengakuan Paulus bang. Jadi kalau anda tidak bersinah. Anda tidak mencuri. Anda menghormati orang tua. Istri anda bertudung. Itu semua adalah perintah-perintah Paulus. Itu bagus. Sayangnya itu perintah manusia. Perintah Tuhan yang sudah dibatalkan. Itu yang mencuri Bapakmu. Dan kau ingin melakukan keinginan-keinginan Bapak. Makanya muncul masalah. Ini Yesus dipersembahkan. Atas perintah siapa? Ternyata ketika kita menelak lebih jauh. Pengajaran-pengajaran tentang Yesus menembus dosa dengan darah. Yesus menembus darah dan seterusnya. Itu adalah perkataan-perkataan yang tidak terlontar dari mulut Yesus itu sendiri. Contoh misalnya. Yesus berkata ada tertulis tentang aku di Taurat. Bahwa aku akan mati dan ketepadri. Ternyata tidak ada tertulis. Yesus berarti itu bukan pengakuan Yesus perkataan Yesus. Karena Yesus tidak mungkin berbohong. Tapi pengakuan-pengakuan orang-orang yang menginginkan Yesus ini menjadi Tuhan. Oleh karena dia telah mati di atas tiang salib. Makanya ajaran ini diajarkan kepada Romawi Yunani. Bukan kepada Yahudi. Itu saja poinnya Bang. Bahwa Tuhan mengajarkan mempersembahkan korban hewan. Bukan mempersembahkan korban manusia. Tetapi Paulus kemudian mengajarkan korbannya adalah manusia. Dan itu Anda aminkan. Silahkan. Valentino selamat malam. Oh Bang. Itu yang dibuka. Itu yang pergi sendiri. Aku enggak ini. Bang Rai kalau mau nanya silahkan Bang Valentino silahkan. Iya Bang. Malam Bang. Saya cuma mau berkomentar tentang Bang Zuma. Sedikit boleh ya Bang. Oh ya silahkan Bang Rai. Kalau menurut saya Bang Zuma ini. Histologi. Mantap. Hebat. Tapi kalau saya ibaratkan Bang Zuma ini seperti orang Amerika menyanyikan lagu perjuangan Indonesia. Bisa. Lafalan ini paham. Tetapi tidak menjadi bagian dari situ. Tidak menjadi bagian dari orang Indonesia. Tahu untuk menyanyikannya. Tapi tidak menjadi bagian. Bang Zuma itu tekstual sekali. Tapi tidak memahami konteksnya. Konteks dari setiap ayat-ajat. Yang Bang Zuma pahami. Kadang kalau menurut saya. Kita dalam membaca Alkitab. Kita harus menganggap Alkitab itu goib Bang. Penuh dengan mistisme. Tidak harus satu tambah satu dengan dua. Tidak Bang. Menurut saya loh. Saya pribadi. Saya juga mengajarkan pada anak-anak saya begitu. Kita harus menganggap Alkitab itu goib. Bahasa. Jangan mengharapkan. Nalar kita orang yang bodoh. Orang yang berdosa. Ini selalu harus mengerti. Untuk mencari padanannya. Dalam membaca Alkitab. Dalam mencari kebenaran Tuhan. Dalam menuju ke surga. Bukan hanya kitab Bang. Tetapi kehidupan ini juga. Mungkin juga bisa kita lihat lawan. Lihat dari lawan kita. Mungkin juga bisa lihat dari teman-teman sahabat. Atau alam itu sendiri. Begitu. Demikian. Iya. Jadi kalau saya adalah orang asing. Yang kemudian. Bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sedangkan. Orang Indonesia sendiri. Tidak hafal Indonesia Raya. Itu lucu dan menggelikan Bang. Jadi kalau hafal Indonesia Raya saja tidak bisa. Bagaimana dia bisa mengisi kemerdekaan ini dengan baik. Kalau memahami tentang Indonesia Raya saja. Dia tidak ngerti. Justru ini lucu. Jadi itu adalah salah satu alasan. Oh Bang Suma itu secara teks. Bisa. Tapi dia tidak mengerti. Apa yang terdapat dalam kandungan. Teks yang dia bacakan. Kalau saya kebalik Bang. Bagaimana mungkin seseorang itu paham. Tentang apa yang tertulis. Kalau yang tertulis saja. Dia tidak paham. Bagaimana dia mengerti sebuah narasi. Kalau narasi itu saja. Dia tidak mengerti. Bagaimana dia menguraikannya. Sementara dia tidak mengerti. Gitu. Itu salah satu cara. Metode untuk melemahkan. Tetapi itu tidak bisa menyelamatkan Anda. Tidak bisa menyelamatkan Anda. Hanya bisa keluar-keluar. Ketika orang Amerika menyanyikan sebuah lagu Indonesia Raya. Misalnya orang Indonesia yang tidak bisa menyanyikan lagu itu. Cuma keluar-keluar marah. Menggerutu. Menghantamkan kepala ke tembok. Itu apa gunanya? Kayak gitu-gitu. Yang kita butuhkan adalah. Orang Amerika menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita lebih lantang menyanyikan. Dan kita lebih mampu menjabarkan item-item. Apa yang dimaksud dalam kandungan Indonesia Raya itu. Tapi kan kenyataannya kagak. Anda tidak lebih paham Bible dari saya. Kan gitu maksudnya. Kenapa Anda tidak paham Bible? Tidak lebih hafal kalau bang. Enggak. Enggak lebih paham. Bukan hanya sekedar hafal. Paham pun kagak. Saya tidak menghafal. Bagi saya itu membaca Bible. Anda paham gak? Dihafal. Oke baik. Mari kita uji. Mari kita uji. Baik-baik. Matius 8 nomor 4. Nanti dulu sebentar. Sebelumnya. Kalaupun abang sebagai dipusir penguji. Jangan berharap kita sama bang. Cuma itu doang. Justru karena kita tidak sama. Kelas kita bisa diuji. Matius 8 nomor 4. Yesus mengatakan. Pergilah. Perlihatkan dirimu kepada imam. Jangan kukatakan kepada mereka. Lakukanlah persembahan-persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Sekarang menurut pemahaman saudara. Yesus memerintahkan kepada orang-orang ini. Pengikutnya mempersembahkan hewan atau mempersembahkan manusia. Menurut saudara. Terkait dengan pemahaman saudara. Hewan bang. Hewan. Menyampaikan kepada orang Israel. Orang Yaudi. Oke. Berarti hewan kan? Yesus perintahkan hewan. Hewan. Terus mana perintahnya Yesus untuk menghormankan manusia? Saya ceritakan. Ada seseorang yang meminta anaknya untuk disembuhkan. Yesus menolak. Karena dia hanya diutus untuk doma-domba Israel. Oke. Terus dia bilang. Tetapi. Kami orang kanan memakan remah-rema itu. Menurut saya pribadi. Sayang bukan orang Yahudi. Tapi penggabung. Tidak begitu ayatnya bang. Aduh abang ini gimana sih? Ayatnya bukan begitu. Aduh abang ini gimana sih? Ayatnya bukan begitu. Saya bilang bang. Tidak perlu tekstual bang. Tidak perlu tekstual bang. Tidak perlu tekstual. Yang penting anda kan paham maksud saya. Artinya. Untuk orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Yesus itu ada perbedaannya bang. Saat dia masih hidup. Saat dia masih hidup. Kita harus memahami. Kita harus memahami dulu. Mana perintah. Sekarang gimana Yesus mengajarkan keputusan? Mana yang bukan? Di Israel bang. Loh tadi kan saya bilang. Tadi kan saya bilang. Orang di saat itu. Di Israel itu banyak. Dari bangsa-bangsa yang bukan Israel. Yesus tidak perlu. Kalau memang ada. Perasaan gini bang. Yesus itu tiap hari. Aduh jidat dengan orang Yunani ya. Aduh jidat itu maksudnya ketemu muka gitu. Tapi Yesus itu tidak pernah mengajarkan ajarannya kepada orang Israel itu. Nah terkait dengan perempuan itu. Yesus tidak sedang mengajarkan apa-apa. Di situ hanya menolong saja. Ibaratnya begini. Saya mau pergi. Jumatan misalnya. Ada orang Kristen kecelakaan. Lalu saya tolong. Apakah saya sedang mengajarkan Islam kepada orang Kristen? Tidak. Itu dalam konsep pemanusiaan. Yesus tidak mengajarkan apa-apa di situ bang. Maaf mbak. Ya maaf mbak ya. Di dalam perjanjian lama pun ada kisah seperti itu. Ada orang-orang yang bukan Israel. Tetapi masuk di dalam kumpulannya itu. Emang di situ ditulis. Ada kamu mengajarkan orang-orang yang bukan Israel? Firman-firman sekolah hukum? Tidak. Taurat tidak. Kemana orang-orang itu? Yang bukan orang Israel. Tapi perlu Anda ingat. Di dalam Matius 10 ayat 5 ayat 6. Yesus memanggil 12 muridnya. Dan berpesan. Janganlah kamu masuk ke kota orang asing atau kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Jadi Yesus sama sekali tidak punya inisiatif. Untuk mengajar orang di luar Israel. Bahkan kalau kita lihat di dalam kisah para rosul. 16 ayat 5 ayat 6 sampai 7. Di situ ketika Paulus dan rekan-rekan yang melintasi tanah Fergia dan Galatia. Roh Kudus menjaga mereka. Dan di ayat 7-nya. Roh Yesus menjaga mereka. Untuk memberitakan Injil ke Asia. Coba. Analoginya begini. Selamat datang di kebenaran. Analoginya seperti itu. Analoginya seperti itu. Memang tidak dikatakan. Makanya kan saya bilang tidak. Jangan terlalu tekstual. Saya memahami Alkitab tidak tekstual. Kok tidak tekstual? Solah skriptura dong kalian. Bentar. Agama itu. Agama itu. Agama itu. Percayalah kamu kepada Tuhan. Dengan segenap hatimu. Dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Saya melihat Anda ini hanya berdasarkan pengertian sendiri. Tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab Anda. Tidak begitu. Jangan terlalu tekstual. Dilarang di dalam kitab Anda. Berpengertian sendiri itu dilarang. Amsal 3 ayat 5. Kan jelas sekali di situ. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Anda mengatakan Yesus mengajarkan ajarannya kepada orang lain. Dan hanya berdasarkan asumsi. Tidak secara tekstual. Kita diberikan. Jadi apakah yang secara tekstual itu akan dikalahkan dengan asumsi? Tidak bisa. Tentu lebih kuat yang secara tekstual. Itu bagi Anda para-para skuler. Pada para kristologi. Para para alih-alih. Tapi kalau bagi kami. Bukan rata. Lebih kuat mama gitu. Tapi bagi kami. Yang memahami beragama secara mistisme. Secara God itu tidak bisa tekstual. Tidak bisa pemahamannya sama seperti Anda semua. Tidak ada. Berarti Anda melanggar kita pandai sendiri. Mungkin juga di situ. Nah kalau begitu Anda melanggar kita pandai sendiri bang. Jelas-jelas dilarang berpengertian sendiri bang. Mau bagi Jumlah lanjut. Tapi kita diberikan akal budi. Tapi kita diberikan akal budi. Bahaya itu. Kalau Anda menilai. Bang. Kalau Anda bawa akal budi itu bahaya. Bagaimana mendasarkan tekstual. Maka tidak ada gunanya kitab. Tidak usah pakai kitab. Gini, gini, gini. Tidak. Anda mau. Nih saya gini, gini. Maaf, maaf sekali. Maaf, maaf sebentar. Kalau abang tadi bilang. Buat apa gunanya tekstual. Buat apa gunanya kitab. Sekarang begini. Allah, Tuhan menciptakan dunia ini ribuan tahun. Masa cukup sih dengan kitab itu dirangkum. Segala hukum-hukumnya. Semuanya itu harus kita cari keluar. Kita harus out keluar bang. Alam ini. Musuh-musuh kita, teman kita. Hidupan kita, kita nilai. Kita ambil dari situ semua. Menurut saya. Tidak mungkinlah satu kitab itu cuma ribuan lembar. Ratusan lembar doang. Mencakup. Menyelesaikan apa hendak Tuhan. Jadi hukum syariah. Tuhan-tuhan. Masa cukup sih itu. Satu buku. Tidak bang. Saya menurut saya. Kalau kami Al-Quran isen. Syariah itu fleksibel bang. Syariah itu fleksibel. Kalau kami Al-Quran cukup. Hukum jangan dibuat-buat sendiri. Bagi anda cukup. Jelaskan kenapa bumi terus mengembang. Universe terus mengembang. Adakah di kitab. Adakah hukum kuantum di Al-Kitab. Atau di Al-Quran. Tidak bang. Kita harus memandang keluar bang. Apakah semua Al-Quran bisa menjelaskan semua fenomena alam. Tidak. Apakah Al-Kitab saya juga mengakui tidak. Saya kadang-kadang berdebat dengan orang atis. Sampai terdiam saya suruh menjelaskan apa. Cuma saya meyakini tidak semua ada di Al-Kitab. Kita harus mencari keluar. Jadi mohon maaf aja. Kalau yang tekstual saya tidak bisa. Saya tidak afal. Yang jadi masalah itu bang. Justru asumsi anda nabrak kitab anda. Itu yang jadi masalah. Anda boleh berasumsi. Asal jangan bertentangan dengan kitab anda. Nah anda bertentangan dengan kitab anda sendiri. Jelas-jelas Yesus mengatakan tidak boleh memberitakan Injil ke luar bangsa. Ya kan. Ke luar bangsa Israel. Anda berasumsi. Boleh. Padahal tidak ada seperti itu. Gitu loh. Bahkan dalil-dalil sudah saya tunjukkan tadi. Baik berdasarkan kisah para rosul. Berdasarkan matius. Jelas-jelas Yesus menarang. Memberitakan Injil kepada orang di luar Israel. Kenapa? Karena Injil itu hanya untuk bangsa Israel saja. Makanya dikatakan di dalam Matri 1526. Tidak layak roti bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Jelas loh. Ya roti itu ajaran. Anak-anak Israel anjing di luar Israel. Jadi orang di luar Israel tidak layak mendapatkan ajaran Yesus. Jelas saja itu. Jadi setelah tahun 33 setelah kematian Yesus. Seluruh dunia sampai dengan datangnya Muhammad. Itu orang semua agamanya apa mbak? Orang agamanya apa? Di luar-luar. Kalau misalkan Yesus hanya untuk orang Yahudi. Sampai kedatangan Muhammad yang bertanya agama universe. Itu orang manusia di sedunia saat itu agamanya apa? Ada agama lain kah? Di dalam Al-Quran sangat jelas dibatalkan wadikuni kaum Muhammad. Tidak ada suatu kaum pun yang tidak diberuntungkan. Maka mereka mengikuti utusan-utusan yang telah dikirimnya itu. Kita paham lah ya. Saat itu negeri Cina sudah maju. Sudah banyak penduduknya. Jadi mereka sama sekali tidak ada utusan datang ke sana kah? India mungkin sudah. India, Cina. Di dalam Al-Quran jelas sekali. Tapi tidak disebutkan siapa utusannya. Di sejati secara global. Wali kuli kaum Muhammad. Berarti tidak lengkap dong? Loh. Nah, nanti yang lengkap itu Nabi Muhammad. Itu untuk seluruh alam. Sementara Nabi-Nabi sebelum Rasulullah SAW sifatnya lokal. Yesus Nabi lokal. Musa Nabi lokal. Daud Nabi lokal. Hanya Rasulullah lah yang menjadi utusan seluruh bangsa. Begitu Bang. Oke deh. Oke deh. Terima kasih semua. Bang Wan, makasih ya. Saya turun dulu nih. Ada kerjaan sedikit. Kok pada diam? Nunggu lagi Jumlah. Bapak Ustaz Romi. Jadi benar. Perintahnya yang Anton sebutkan tadi di Amsal 3 itu bukan untuk dia. Kan itu kan bukan kitabnya. Itu kitab agama Yahudi. Bani Israel. Jadi kalau misalnya dia tidak jadikan itu sebagai dasar pijakan. Ya dimaklumi. Terus yang kedua. Wujud dari keputusasaan kemudian tidak mendapatkan apa yang menjadi poin-poin yang ada di dalam akal yang disisipkan oleh Tuhan. Itu tidak ditemukan di dalam kitabnya. Sehingga larinya kepada sisi goib. Kalau di Al-Quran itu kan jelas. Kan Al-Quran itu jelas. Bahwa Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk menerangkan kepada seluruh umat manusia apa yang Allah turunkan dan agar berlaku kepada seluruh manusia. Itu jelas itu. Jadi apapun yang kemudian Allah yang manusia butuhkan terkait dengan hubungannya kepada Tuhan dan hubungannya kepada sesama manusia sama makhluk. Itu sudah termaktub di dalam Al-Quran Al-Qur'an. Makanya kesempurnaan tentang ajaran syariat itu hanya ada di dalam ajaran agama Islam. Dan itu tidak ditemukan kepada umat lain. Makanya dalam surah Al-Ma'idah ayat 3 ya jelas kesempurnaan ajaran Tuhan itu finalnya pada bagian Rasulullah Muhammad SAW. Itu jelas itu. Nah keputusan terhadap ajaran yang kemudian tidak memperlihatkan sisi di mana apa yang ada di dalam kitab tersebut bisa searah, sejalan, seirama dengan akal manusia menyebabkan pengikut-pengikutnya, pengiman pemilik kitab ini melepaskan diri dan kemudian dia lari kepada halusinasi tahayyul, khurafat. Hal-hal yang kemudian tidak berdasar terhadap kitab yang mereka putar. Kenapa? Karena kitabnya memang tidak memberikan pengajaran yang sesuai dengan akal. Tidak sesuai dengan fitrah manusia. Akal yang mengatakan apa, kitabnya juga mengatakan apa. Dan pasti berlawanan gitu. Kalau dia mengikuti arah kitab maka jatuhnya imani saja. Dan itu akan memperhatikan 1 Korintus 4 nomor 10. Itu pasti. Nah karena itulah kemudian ya cara untuk membela diri, ya percaya kepada hal-hal yang goib dalam hal ini keluar daripada apa yang ada di dalam kitabnya mereka. Saya kira begitu sih, kalau menurut saya. Pada mental, Nelson, pada mental sendiri. Nelson ada pertanyaan, silakan Nelson. Ada tanggapan, mau ditanggapi silakan. Saya tidak bertanya, saya tidak bertanya, ini mengenai apa ya? Saya mau memantau saja ya. Kira-kira apa ya? Kalau saya lihat ini kan dialog kristin naik. Saya cakap-kira-kira apa ini? Ya, biasanya kira-kira naik, bang. Biasanya kira-kira naik. Ini dialog. Biasanya kira-kira naik. Biasanya kira-kira naik. Biasanya kira-kira naik. Ini apa yang ngomong, bang? Bang Nelson. Bang Nelson. Bang Nelson, selamat malam. Bang Nelson mau ngebahas apa namanya tentang ketuhanan. Silakan, bang Nelson. Dirain ini udah ingin lah. Ini aku salah satu langit ini. Bang Nelson muslim atau kristen? Saya kristen. Oke. Silakan, bang Nelson. Tanya-tanya sama hapis Bible. Kita punya hapis Bible, yaitu Pak Desugi. Kita punya saudaranya Yesus, bang Zuma. Dan saya istrinya Yesus. Silakan. Maksudnya, dalam diskusi ini saya pikirkan supaya kita lebih elegan. Saya pikirkan lebih elegan dalam berdiskusi ini supaya kita lebih elegan. Namanya orang-orang yang berintilektual ya. Saya lihat di sini semua pada piterpintar. Jadi, kalau memang kita adalah orang yang ngarif, bisa kita ngomong, artinya tidak menjelaskan satu dengan yang lain. Kalaupun mungkin ajaran agama kita. Eh, tunggu-tunggu Pak. Ini bukan rum curhat, Pak. Jangan teknis yang Bapak bahas. Kita masuk substansi aja. Bang Zuma mungkin ajukan pertanyaan aja kepada Bang Nelson ini biar lebih mengkerucut gitu. Nanti dia curhat, Bang. Ya, boleh ya. Oke, siap. Baik, baik. Jadi, di dalam Al-Quran Al-Karim itu, pencipta langit dan bumi ini itu maha hidup gitu ya. Sementara, di dalam pengajaran saudara, dalam hal ini agama Kristen, mengakui bahwa Yesus itu yang adalah Tuhan itu mengalami kematian. Itu gimana itu? Mendamaikan antara akal sehat Anda yang jelas mengatakan bahwa Tuhan mustahil pernah mati. Meski sedetik, apalagi tiga hari, tiga malam. Oke. Nah, sedangkan terbukti Yesus itu pernah mati. Oke. Di dalam Al-Quran, surah Al-Furqan ayat 58, jelas sekali di situ. Allah yang menghidupkan kemudian. Ya, gimana itu Bang? Anda kok punya Tuhan bisa mati gitu? Ya, kalau di situ, bukan Tuhan yang mati. Kan tidak berpulis Tuhan mati. Suaranya kecil banget Bang. Bisa dibisarin Bang? Saya, kalau kuat nanti dikirain saya bentar. Jadi begini Bang. Tahu kita kok keras bentar dengan keras berargumen itu beda Bang. Oke Bang, jangan dipotongin dulu Bang. Ini kan saya mau jawab dulu. Ya, suaranya dikerasin dong. Oke, mohon maaf Bang. Tolong-olong Bang, ya santai. Ini kan diskusi. Jadi, di situ dalam Alkitab itu tidak mengatakan Tuhan mati Bang. Yang dikatakan itu. Kecil banget suaranya. Yang dikatakan bahwa di Alkitab tidak ada Tuhan mati. Coba buka di dalam Lukas 24 ayat 3 Bang. Sama, pelang-pelang ya Bang. Saya lihat ini Bang ini ngegas banget. Wah, kecil banget suaranya. Suaranya gitu. Suaranya memang gitu Pak Desugi. Kedengaran nggak? Kedengaran. Saya lihat ini Bang ini terlalu ngegas. Tadi Lukas berapa Bang? Lukas 24 ayat 3 Bang. 24 ya? Ya, 24. Nomor 3. Nomor 3? Oke. Oke, saya baca ya Bang ya. Mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Nah, itu dia. Ya, bagaimana? Ini kenapa Bang? Nah, itu katanya tadi Tuhan tidak mati. Tapi di situ dikatakan Tuhan jadi mayat Bang. Begini Bang, ini kan teks ya Bang. Tekstualnya ini Bang. Kan murid-muridnya kan percaya bahwa Yesus terletukan Bang. Begitu Bang. Ya, yang mati katanya tadi bukan Tuhan. Tapi ternyata di kitab saudara yang mati itu Tuhan. Begini Bang, ini bukan tertulis tentang kematian Tuhan. Tapi kematian Yesus. Iya, tapi Yesus itu kan dikatakan sebagai mayat. Mayat Tuhan. Cuma Anda lihat. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan. Tuhan kok punya mayat? Ini kan dari kata kurios kalau tidak salah ya Bang. Ya, sama juga ketika dikatakan. Bukan kata, ada yang kata lain itu juga, arti lain juga itu Tuhan Bang. Ya. Giliran ini Bang, giliran dikatakan kau menyebut aku guru dan Tuhan. Iya, iya. Itu kan begitu. Itu kan pengakuan murid-muridnya Tuhan Yesus Bang. Jadi di sini, Bang, bukan Tuhan, tapi Tuhan. Iya kan kalau dikatakan kurios kan. Tapi Tuhan itu kan kata sang pemilih. Iya kan? Kalau dimana-mana kalau namanya Tuhan kan berarti namanya Tuhan itu kan orang yang menurut dihormati. Yang artinya orang yang berkuasa. Iya, maksudnya gini. Jadi yang mati ini manusia ya. Iya. Yang mati ini manusia, bukan Tuhan. Iya, Bang. Nah, kemanusiaan yang mati ini itu diciptakan atau tidak? Tidak, Bang. Dia kan roh. Roh dia. Bukan. Yang mati ini manusia kata Anda. Benar, benar. Nah, apakah yang mati ini yang adalah manusia itu adalah ciptaan? Bukan ciptaan, Bang. Kenapa bisa? Berhubungan. Berarti Tuhan kalau bukan ciptaan. Iya. Kalau bukan ciptaan berarti. Kalau kita mengartikan secara apa namanya, hurufi ya ya. Ya kalau kita lihat kita baca seperti ini. Ya, menghasiskan datang dalam dunia ini sebagai manusia. Untuk datang digunakan manusia. Iya, itu dia. Maksudnya, maksudnya, kemanusiaannya ini ciptaan atau bukan? Dia kan lahir dalam kandungan. Dia kan lahir melalui kandungan Maria. Itu kan dari roh, Bang. Iya, roh ya, roh. Nggak mungkin roh menjadi daging. Yang jadi permasalahan ini dagingnya. Dagingnya ini ciptaan atau bukan? Yesus bukan diciptakan. Bukan diciptakan, Bang. Berarti? Kalau diciptakan berarti dia Tuhan, Bang. Berarti Tuhan, Anda mati. Memang dia Tuhan 100%, dia manusia 100%. Nah, manusia 100% ini ciptaan atau bukan? Ya. Manusia 100%. Berarti dia ciptaan, kan? Bukan. Dia ciptaan, Bang. Tapi dia 100% manusia. Kalau ciptaan kan dari bingnya itu kan melakukan hubungan antara suami istri, Bang. Kalau dia bukan ciptaan, lalu kenapa dia mati? Begini, Bang. Kan tadi makanya saya sudah jawabkan, Bang. Bukan Tuhan yang mati, tapi manusianya itu, Bang. Nah, itu dia. Sisi manusianya ini yang ditanya. Apakah sisi manusia yang mati ini adalah ciptaan? Makanya tadi kan Bang, saya jawabkan sama Abang. Kalau Abang bagi analisa Abang itu, asumsi Abang itu... Kok jadi asumsi? Kok jadi saya asumsi, Bang? Anda memfitnah saya, bukan asumsi. Saudara sendiri yang mengatakan, Yesus itu yang mati sisi kemanusiaannya. Nah, yang saya tanya, sisi kemanusiaan ini, apakah ciptaan atau bukan? Anda katakan bukan ciptaan. Berarti kalau dia bukan ciptaan, berarti dia bukan 100% manusia. Sebagai manusianya ini ciptaan atau bukan? Bukan, Bang. Saya jelaskan, dalam Alkitab kan tertulis bukan ciptaan. Kalau dia bukan ciptaan, lalu kenapa dia mati? Tuhan kan bisa mati, Bang. Kalau Allah kan berkuasa. Dia kan maha kuasa, Bang. Ya, baik. Kalau kita pakai logika kita. Allah kan berkuasa. Berarti dia bisa... Bisa aja kan, dia bisa aja jadi manusia kan, di Tuhan. Terus bisa aja dia mati? Bukan seperti itu, Bang. Kalau kita berbicara dari sisi-sisi nyata, Bang. Ya kan? Ya, saudaraku gini ya, saudaraku. Jadi dia, itu kan Tuhan Anda menjadi makhluk, menjadi manusia, 100% manusia. Kemudian dia mati. Yang mati ini ketuhanannya atau kemanusiaannya? Manusianya, Tuhan nggak bisa mati, Bang. Nah, Tuhan nggak bisa mati. Berarti yang mati ini bukan Tuhan. Iya, bukan Tuhan. Nah, yang bukan Tuhan ini berarti ciptaan. Oh, bukan, Bang. Inilah, makanya tadi persepian... Bagaimana ceritanya? Dia bukan Tuhan, tapi dia bukan ciptaan. Bagaimana ceritanya? Saya bukan menunduk Abang, tapi kalau lihat dari cara menjawabannya Abang ini, Abang sudah berasumsi. Abang, Abang mengatakan yang mati ini bukan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, berarti dia ciptaan. Bukan, Bang. Ada tidak, dengarkan saya, Bang. Ada tidak di luar Tuhan yang bukan ciptaan? Ada nggak? Ya. Ada nggak di luar selain Tuhan itu yang bukan ciptaan? Ya, di luar Tuhan ya, ciptaan, Abang. Berarti di luar Tuhan itu adalah ciptaan. Berarti yang mati ini di luar Tuhan, yaitu manusia. Berarti dia ciptaan. Susah sekali, Bang. Oke, maksudnya begini, Bang. Kalau Abang sudah tertutup, saya jawabnya dari kitab kami, Bang. Ya, kalau dengan kitab kami, Yesus itu bukan ciptaan, Bang. Di mana dikatakan di kitab Anda Yesus bukan ciptaan? Di dalam Matius pasal 1, ayat 23 sana, Bang. Matius berapa? Matius pasal 1, Bang. Saya akan ciptaan. Ya, silakan, silakan. Anda bacakan. Itu berbicara tentang silsilah. Ya, justru kalau ada silsilahnya, dia ciptaan, Bang. Nah, jangan dulu, Bang. Kan saya bacanya ini, Bang. Ya, cuma kalau nggak percaya, itu kan berbicara tentang silsilah itu. Jangan emosi, Bang. Jangan emosi, Bang. Memang saya begini ngomongnya ke emosi, Bang. Jangan emosi, Bang. Apa yang lupa nanti? Tidak, tidak. Tidak ada emosi, Bang. Kalau perangkat ini, tidak ada orang ngomong saya. Tidak ada emosi. Tidak ada yang ketawa, jadi yang ketawa. Tidak ada yang ketawa juga, rupanya. Itu gimana marahnya, ya? Bang Nelson kencangkan suaranya, biar kedengeran. Suaranya kayak minoritas, merasa terbiasa. Yaudah, serahkan ke Bang Handi lah ini, ini. Temannya Bang Handi. Satu kelasnya Bang Handi ini. Saya bikin kopi dulu, bikin kopi. Silakan, Bang. Apapun, tidak masalah. Tidak sebenarnya tadi pertanyaan lompat, Bang Jumat. Tanya begini. Bang Nelson, apakah manusia itu ciptaan? Kalau manusia, ya manusia ini ciptaan. Kalau manusia, Bang. Ya, manusia ciptaan, ya. Oke. Yang mati itu tadi, Tuhan atau manusia? Begini, Bang. Ini jangan, Bang. Kena dia. Dr. Handi, pelan-pelan ya, pasien kita kali ini agak mengalami keterguncangan. Jadi ini logika versus logila katanya. Ini logika versus logila. Ini, ini, ini Bang Nelson. Bang Nelson, bentar, bentar. Bang Nelson, bentar, bentar sikit Bang Nelson. Kalau Anda meyakini, ketika Yesus mati, kudukan sebagai Tuhan, maka penyalipan Yesus itu sia-sia, Bang. Tidak ada gunanya. Karena tidak mungkin manusia mampu menanggung seluruh dosa manusia. Nah, menurut Yesaya 63 ayat 9, yang menjadi penebus, itu Tuhan itu sendiri. Bukan utah, bukan utusan. Gitu lho. Maka kalau dia mati sebagai manusia, statusnya adalah utusan hamba. Matthew 12 ayat 18. Sehingga kalau dia mati sebagai hamba, gugur penyalipan Yesus. Tidak ada gunanya, Bang. Lanjut. Saya belum kelar tadi, Bang Nelson. Norerson, manusia itu ciptaan, ya? Manusia ciptaan, Bang. Benar. Benar. Yang mati di tiang salib, Tuhan atau manusia? Kalau di kayu salib itu, kalau namanya kata Tuhan, Bang, Tuhan itu tidak mati, Bang. Bukan itu yang saya tanya. Yang mati di salib, manusia atau Tuhan? Manusia, Bang. Oke. Manusia itu ciptaan atau bukan? Ya? Manusia itu ciptaan atau bukan? Ciptaan, Bang. Beribu kali, Bang, bertanya, saya tetap akan seperti itu. Coba, coba Anda berpendapat atas pendapat Anda sendiri, silakan. Maksudnya pendapat saya sendiri, maksudnya pendapat apa? Silakan berpendapat atas pendapat Anda sendiri, coba. Silakan, Bang. Silakan, Bang. Mengenai manusianya atau manusia siapa? Manusia atau Tuhan? Yang manusia kan tadi adalah ciptaan, yang mati adalah manusia. Artinya Yesus adalah cipta? Tidak kalau Yesus bukan ciptaan, Bang. Kalau? Begini, Bang. Kalau Abang berputar-putar tentang namanya Tuhan Yesus, saya tidak akan menyengkalinya, Bang. Benar, Bang. Sekarang begini, Bang. Buktikanlah, kalau memang Tuhan ya dalam ini, dalam agama Abang-Abang ini, ada, seperti apa itu Tuhan Abang-Abang itu? Ya Tuhan itu ada, lihat ciptaannya, Bang. Seperti adanya Tuhanmu itu, kan. Kalau tidak ada sang pencipta alam semesta, tidak ada pencipta manusia, Tuhanmu nggak ada. Apalagi ibunya Tuhanmu. Itu buktinya, Bang. Karena pencipta alam semesta, dengar dulu, karena pencipta alam semesta itulah, menciptakan alam semesta dulu, terus dia ciptakan manusia, dia ciptakan Bunda Maria, kemudian, dia memberi roh ke dalam rahim Bunda Maria, lahirlah Tuhanmu. Gitu lah, Engkau Tuhan. Gitu lah yang dimaksud dengan penciptaan itu. Roh itu siapa, Bang? Roh itu untuk menghidupi Yesus, kalau nggak ada rohnya, dia mati. Engkak, saya mau tanya roh itu siapa, Bang? Ya, roh itu ada dalam diri manusia, Bang, untuk menghidupi manusia, Bang. Ini, siapa? Roh Hayo? Roh yang memperoleh Maria itu, Bang. Roh dari, roh dari Tuhannya Bunda Maria. Tahu dalam dinaksiran dari hermenetik. Oh, hermenetik. Udah tinggal mulai hermenetik, pakai segala hermenetik lagi, nih. Oh, aduh. Maksudnya, kalau dalam agama Kristen, tidak seperti itu, Bang. Jadi, sebagaimana kalau di Kristen? Kalau di Kristen, nama Yesus, itu adalah Allah sendiri, Bang. Jadi, Bunda Maria mengandung siapa? Tuhan. Jadi, Bunda Maria mengandung Tuhan? Iya, kan? Dalam Matius Pasal 1 itu berikutnya. Tapi, kenapa kalau Bunda Maria mengandung Tuhan, kenapa yang mati manusia? Begini, Bang. Makanya, tarikan saya putar ulang lagi. Ini, coba diputar ulang, deh. Coba diputar ulang. Maksudnya, kalau Tuhan kan tidak bisa mati, Bang. Terus, yang mati siapa? Manusianya, Tuhan. Manusianya, Tuhan. Bukan, Bang. Manusianya, Tuhan. Salah ngomong, manusianya, Bang. Ya, salah ngomong. Ulangi, ulangi. Manusianya, Bang. Ya, manusianya. Apakah manusia itu ciptaan? Manusia, semua manusia ciptaan, Bang. Berarti, yang mati tadi itu ciptaan, ya? Semua manusia yang mati itu tetap ciptaan, Bang. Iya, berarti yang mati tadi manusia itu ciptaan, ya? Kalau namanya manusia Yesus, itu bukan ciptaan, Bang. Kejualan Yesus. Ada-ada aja lu, Bang. Benar, Bang. Ini kan dalam... Nah, itu kan. Itu benar-benar, Bang. Itu benar-benar, Bang. Ya, tapi Narsom cukup menghibur kita malam hari ini. Orangnya top, dia. Iya, iya, Bang. Betul. Top, dia. Makasih, ya, Bang. Saya sih tidak... Cuma saya ini banyak belajar, Bang. Saya ini orang-orang... Iya, iya, harus belajar, Bang. Ini namanya doktrin. Namanya keyakinan kita, Bang. Gak bisa kita paksakan. Sesuatu yang... Kita kepercayaan itu perlu kita... Kita harus dapati dengan... Memang kita harus alami, Bang. Iya, iya. Ya, sesuatu yang kita harus alami dan dapati yang betul-betul mengharapkan kita kepada... Bang Nelson, kamu tahu nggak kalapanaks, kalapanaks? Kalapanaks kan mukanya obat itu, ya? Itu obat dua atau obat minum? Bang Nelson, bagaimana kalau saya memikirkan risiko tahan, Bang? Silahkan, Bang. Silahkan, Bang. Di dalam Wahid 3, yang 14. Dan tuliskanlah kepada Malaikat Jemaah di Loadikia. Inilah firman dari Amin. Saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Siapa yang diciptakan Allah pada permulaan itu? Wahid 3, yang 14. Dan tuliskanlah kepada Malaikat Jemaah di Loadikia. Inilah firman dari Amin. Saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Siapa di situ? Wahid 3, yang 14. Itu mukanya... Wahid 3, yang 14. Wahid 3, yang 14. 3 angka. 3 angka, jangan pasang 4 angka. 3 angka itu. Iya, iya. Wahid 3, nomor 14, ya? Iya. Oke, oke. Saya baca ya. Oh, ini kepanjang jemaah yang di Loadikia, ya? Iya. Dan tuliskanlah kepada Malaikat Jemaah di Loadikia. Inilah firman. Inilah firman, ya itu Yesus, ya. Firman itu Yesus. Inilah firman dari Amin. Tuhan, Amin itu Tuhan. Saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Jelas di situ Yesus permulaan dari ciptaan Allah, Bang. Nah, ini abang konotasi katanya bukan seperti itu, Bang. Nah, coba dibaca. Apakah hapalan saya salah, coba? Hapalan saya salah, enggak? Coba dibaca, Bang. Tidak salah. Tidak salah, Bang. Itu sudah benar yang abang baca. Ini, maaf, saya sebut abang ini. Apa abang ini? Apa? Bible berjalan. Bible berjalan. Single, dong. Bible berjalan. Iya. Itu, maaf, jangan sampai saya selesai sebut, ya. Kalau ada kata yang salah, jangan sampai. Cuma sayangnya kalau dia berjalan, nggak pakai helm. Iya, iyalah, Bang. Kecuali bawa motor. Iya. Makanya kemarin kecilan polisi. Iya, dia jalan, orang, dia jalan, bawa helm. Tadi, dia nggak bawa motor. Gitu. Nah, gara-gara ganjel genap. Lanjut, lanjut. Jadi, ya, konotasi katanya ini tidak seperti itu, Bang. Itu permulaan dari ciptaan Allah. Nah, dari perciptanannya, permulaan dari ciptaan Allah itu maksudnya awal mula perciptan. Itu adalah saksi dari yang setia. Coba dibaca dulu, Bang. Dibaca dulu, Bang. Dibaca dulu dengan baik. Coba dicermati. Nanti kita kupas per kata. Silahkan. Siap. Oke, saya baca, ya, Bang, ya. Saya baca ulang, ya. Dan tuliskanlah kepada Malaikad. Saya baca pelang, soalnya di sini, di mana ada orang sudah pada tidur, Bang. Ini lah, udah larut. Kalau saya suara kencang, nanti mereka baca saya. Saya aja di Papua, baru larut malam. Ah, halo, Nelson. Ya, apa nggak ada bagusnya, nggak ada. Nanti saya tanya, siapa di situ firman? Saya tunggu, Bang, saya baca. Dan tuliskanlah kepada Malaikat Jumat di Laodokia. Inilah firman dari Amin. Saksi yang setia dan benar. Saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Siapa saksi yang setia dan benar itu, Bang? Yesus, Bang. Nah, itu dia. Jadi, Yesus itu adalah permulaan dari ciptaan Allah. Coba dicermati, tuh. Dan tuliskanlah kepada Malaikat Jumat di Laodokia. Inilah firman dari Amin. Saksi yang setia, Yesus. Permulaan dari ciptaan Allah. Itu ciptaan, ya? Oke lah, Pak. Oke lah, saya bisa mengguni aja lah. Kalau memang hermenitik dari Bangunia. Iya. Lalu, taksiran dari Bangunia berjalan seperti itu, tapi konotasi. Tata yang benar. Tidak ada nafsir, Bang. Tidak ada nafsir, justru saya tanya kepada Anda. Siapa saksi yang setia dan benar? Anda jawab, Yesus. Padahal disitu dikatakan, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Anda jawab, Yesus. Secara tidak langsung Anda sudah mengaku Yesus itu ciptaan Allah yang pertama kali. Makanya di dalam Amsal 8 ayat 22 sampai ayat 30, sangat jelas di situ dikatakan. Aku telah diciptakan sebelum semuanya ada. Sebelum gunung-gunung ada. Sebelum air samudera raya ada. Aku telah lahir. Kalau hal seperti begitu yang Abang katakan, ya Mungkin belum bisa masuk dalam apa pikiran saya ini, Pak. Karena kalau konotasi. Ya, pernah Anda sudah didokman dari kecil. Kalau Yesus itu tidak diciptakan. Padahal ayat Anda sendiri mengatakan, Yesus ciptaan. Belum lagi kalau kita lihat di dalam koloses 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang kelihatan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Lagi-lagi Yesus itu adalah ciptaan yang paling utama. Kenapa? Karena sebelum Tuhan menciptakan segala sesuatu, Dia telah menciptakan Yesus terlebih dahulu. Tapi praeksistensi sebagai manusia. Begitu. Lanjut, Bang Andi. Lanjut, Bang Andi. Sudah, Jom Nerson. Ah, kaya pengana? Terima, Jomoh. Ya, saya tahu saya sih. Komentasi katanya ini tidak seperti itu. Yang maksudnya ini kan, Yesus adalah saksi setia dan benar. Permulaan dari semua ciptaan itu, Yesus juga bersama-sama. Ya, udah. Aku ya aja diciptakan. Udah, daripada kamu. Ditekan terus. Ya, kalau manusia itu diciptakan lah, Bang. Iya, tapi kan manusia juga yang mati, kan? Manusia mati, Bang. Iya, berarti diciptakan itu manusia. Manusia diciptakan. Iya, berarti manusianya Yesus diciptakan. Kalau abang menyebut Yesus, Sudah lain lagi, Bang. Yesus kan punya badan. Sama dengan kita. Masa kitabnya sendiri dibantah? Itu badannya, itu fisiknya Yesus itu gak diciptakan. Kalau ke dalam Matius sana, Sudah jelas, Bang. Selesi lain, Tuta. Selesi lain. Iya, bukan. Begini, Yesus kan bukan hasil dari hubungan suami-istri, Bang. Berarti bukan ciptaan, Bang. Berarti nanti ada, Bang. Yang tidak berdasarkan hubungan suami-istri banyak, Bang. Anda baca di dalam Yohannes 1 ayat 13, Bang. Coba, Yohannes 1 ayat 13. Yohannes 1 ayat 13. Iya, coba dibaca itu. Banyak orang-orang yang tidak diciptakan, tidak berdasarkan hubungan biologis, Bang. Itu ayat 13. Iya. Tuh. Orang-orang yang diperanakan, orang-orang jama atau tunggal, Bang? Banyak. Banyak jama, Bang. Oke. Dengar, baik-baik, ya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmane oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Artinya bukan cuma Yesus doang yang lahir tanpa adanya seorang ayah. Atau lahir tanpa adanya hubungan biologis, Bang. Ini karena di sini disebut orang-orang. Itu jelas jama. Oke, oke, Bang. Saya, ya, Abang baca Alkitab ini, ya oke, saya akui lah. Abang udah buka pemerintahan ini. Jadi, begini, Bang. Sekarang saya tanya sama Abang. Jadi, kalau memang orang-orang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmane oleh keinginan seorang laki-laki lah, seperti itulah. Jadi, adakah perempuan yang boleh hamil di dunia sekarang ini tanpa melakukan hubungan? Baik. Jadi, gini, Bang. Kalau Tuhan berkehendak, wanita tanpa laki-laki bisa hamil. Betul enggak? Bagaimana enggak ada hal ini? Bagaimana bisa enggak? Bentar, saya tanya, saya tanya sama Anda. Kalau Tuhan sudah berkehendak, wanita tanpa seorang laki-laki bisa hamil. Bisa enggak? Tuhan berkehendak, Bang. Katanya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Benar, tapi... Nah, berarti kalau ada wanita tanpa laki-laki bisa hamil, mustahil enggak? Ya, sekarang saya tanya, Bang. Tunggu dulu, tunggu dulu. Dijawab dulu. Mustahil enggak itu? Ini, ini, ini saya akan mengarah ke sana nanti. Nanti saya tunjukkan siapa orang-orang yang lahir bukan berdasarkan hubungan biologi. Saya tunjukkan. Makanya saya tanya Anda, kalau Tuhan berkehendak, wanita tanpa laki-laki bisa hamil. Bisa enggak kira-kira? Kalau dalam akal pikiran saya itu enggak bisa, Bang. Nah, berarti Anda membatasi kuasa Tuhan. Enggak juga, Bang. Kalau Tuhan berkehendak, apapun yang dikendaki Tuhan, kalau Tuhan mengendaki batu, mengeluarkan, melahirkan manusia, bisa. Namanya Tuhan Maha Kuasa. Oke, kalau memang, karena Bang sudah menyebut tentang Tuhan, ya, memang Tuhan itu Maha Kuasa. Sekarang saya bertanya. Betul. Bentar, ini saya mau saya buktikan, Bang. Bentar. Jangan tanya dulu. Mau saya buktikan, ada orang-orang yang lahir, bukan hanya berdasarkan biologis. Contohnya siapa? Contohnya Yohannes Pembaptis. Ibunya Yohannes Pembaptis itu mandul. Secara nalar, mustahil Elizabeth bisa hamil. Tetapi Tuhan berkehendak. dia dipenuhi roh kudus. Baca baik-baik kitab Anda. Maka Elizabeth pun bisa hamil. Siapa lagi? Sarah. Ibunya Isha. Dia mandul, sudah tua, sudah mati. Hai katanya di situ. Tapi Tuhan berkehendak. Maka dia hamil. Siapa lagi? Adam. Siapa lagi? Hawa. Jadi tidak salah, di dalam Yohannes 1 ayat 13, dikatakan orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi bukan cuma Yesus yang terlahir seperti itu. Begitu Bang. Bang Wewel. Saya setuju sekali dengan Bang Wewel ini. Bang Wewel ini memang sangat. Bang Wewel ini memang pintar. Jadi Bang Wewel bilang kan, Allah kan Maha Kuasa ya. Iya Bang. Betul? Tidak ada yang mustahil ya Bang. Bahkan baru menjabkan anak. Iya. Nah terus, kalau Tuhan turun menjadi manusia, masalahnya di mana Bang? Nah, ini saya jawab ya. Ketika Tuhan ingin jadi manusia, bisa? Bisa. Nah ya sudah. Apakah kita bisa menghalanginya? Tidak. Tetapi ada yang menghalangi Tuhan itu sendiri Bang. Apa? sifat Tuhan. Ketika Tuhan sudah berpesan, sudah membuat komitmen, bahwa dia tidak akan mengalami perubahan bentuk, sebagaimana yang tertulis di dalam Yesaya 43 ayat 10-11, engkau lah saksi-saksiku sejak semula. Ya engkau tahu, bahwa tidak ada Allah terbentuk sebelum aku, dan tidak ada lagi setelah aku. akulah satu-satunya ala, akulah juru selamat. Di situ jangan jelas sekali, Tuhan tidak akan mengalami perubahan bentuk. Jadi ketika dia mau merubah dirinya jadi manusia, dia mencela-mencela. Dia melanggar sifatnya itu sendiri. Tuhan mau jadi apa? Bisa. Tetapi Tuhan dihalangi oleh sifatnya itu sendiri. Di dalam Islam, Allah tidak seperti ciptaannya. Maka ketika Tuhan, mencela-mencela, berubah jadi manusia, dia bukan Tuhan lagi. Karena Tuhan harus konsisten dengan apa yang dia nyatakan. Ya setuju. Itu untuk Tuhan kami beda dengan Tuhan Abang. Yang dimana ini beda. Yang dimana kami beda. Pak Tano, gedein suaranya dong. Kurang jelas ya. Iya. Begitakan tegaknya. Kita menceng jelas. Kurang jelas. Iya. Silahkan, bang. Iya. Pemahaman konsepnya sudah berbeda, bang. Pemahamannya sudah jauh berbeda. Iya, dipecakan Pak Tiesugi itu konsep di beberapa anda loh, tadi. Iya, kalau anda mengatakan pemahaman anda berbeda, tunjukkan dalil dimana Tuhan itu akan jadi manusia. Berjanji akan menjadi manusia. Mana? Sudah dinubuatkan dari perjanjian lama. Oke. Tunjuk nubuatan Tuhan yang dia akan menjadi manusia. Tunjuk. Nah, ini harus buka Bible. Sedangkan Anda ngomong saja gimana? Jemaat awam gitu loh. Saya insya Allah tahu. Silahkan. Nah, itu nanti aja kalau yang masalah Bible kita awam ya. Kalau Bible jemaat biasa ya baca tapi tidak mendalami gitu. Kalau suruh tujuh ayat-tujuh ayat harus buka satu persatu. Waduh. Gitu. Lu saya orang Islam aja lah. Langsung tahu dalilnya loh Bang. Bible Bang. Makanya saya salut. Salut sama Abang ini. Salut juga. Sampai sempet-sempetin. Oke bang, anda membawa Yesaya 7 ayat 14 Anda baca dari ayat 1 Immanuel itu dijanjikan untuk apa? Ya, anda baca baik-baik Immanuel dijanjikan itu untuk menjamin Ahas Ahas disitu sangat ketakutan terhadap dua raja Ya, ini raja Pekah bin Realmaya dan raja Rezin Ya, makanya di ayat 10 dan sampai ayat 14 Yesaya ngomong sama Ahas, mintalah satu pertanda dari Tuhan Ahas menolak, tidak mau Makanya Yesaya mengatakan, baiklah Tuhan sendiri yang akan memberi pertanda Yaitu seorang perawan akan melahirkan seorang anak Dan memberi nama Immanuel Jadi, kedatangan Immanuel itu sebagai Bentar bang, biar saya selesaikan bang Kedatangan Immanuel di Yesaya 7 ayat 14 Itu sebagai pertanda untuk Ahas Bahwa negeri yang ditinggali Ahas tidak akan diserang oleh dua raja Raja Pekah bin Realmaya dan raja Rezin Makanya di ayat 16 dikatakan Sebelum anak itu bisa membedakan Jadi, Yesaya 7 ayat 14 tidak nyambung kepada Yesus Karena Immanuel sudah datang, sudah nongol di Yesaya 8 ayat 8 Serta menerobos masuk ke negerimu Hei Immanuel, coba dibaca itu Yesaya 8 ayat 8 bang Yesaya 8 ayat 8 Coba dibaca itu Tantar aku bacain mana ya Yesaya 8 ayat 8 Sabar ya guys Roh kudus sedang bicara Ini kok ini Ada suaranya tapi orangnya nggak nongol Aku roh kudus Kalian nggak tahu ya Aku lagi jadi ninja ini Yesaya 8 ayat 8 Dengarkanlah roh kudus berfirman ya guys Ini dia Serta menerobos masuk ke Yehuda Ibarat banjir yang meluap-luap Hingga sampai ke leher Dan sayap-sayapnya yang dikembangkan Akan menutup seanterion negerimu Ya, Immanuel Menuju Immanuel sudah datang Nggak sampai kepada Yesus Wow Selamat datang di kebenaran Selebel Ya berarti beda penaksilan Sekarang ini Pak Coba Anda baca Saya ingin Anda membaca Yesaya 7 Dari ayat 1 sampai ayat 17 Dibaca coba Kita dengarkan sama-sama Ya, Immanuel itu apa di situ Memang-memang kalau di Kristen Itu salah satu yang Kita jadikan sebagai sumber nubuat Berikut juga misal di Mika 52 Memang kalau dicomot di ayat 4 Seolah-olah cocok dengan Matthew 1 ayat 23 Tetapi kalau kita baca Lihat kontek dari cerita itu Kita akan mengetahui Bahwa Immanuel Kedatangannya Bukan 700 tahun kemudian Tetapi sebagai pertanda Ahas Bahwa negeri yang ditinggali Ahas Tidak akan diserang oleh dua raja Yakni Raja Pekah bin Rerimaya Dan Raja Rezin Nah, sekarang kalau Immanuel datang Untuk di zamannya Yesus Sebagai pertanda apa dia? Tidak nyambung dengan cerita yang ada Di dalam Yesaya 7 itu Bahkan kalau Anda lihat di dalam Yesaya 1 ayat 1 Pandangan Yesaya bin Amos Itu hanya sampai mana? Ya, hanya pada Yutam, Ahas, Asia Dan Raja-Raja Yehuda Tidak sampai pada zamannya Yesus Coba dibaca Yesaya 1 ayat 1 Ini Riva Baiklah Yesaya berapa? Hafiz Bibel 1 ayat 1 Yesaya 1 Ayat 1 Baiklah kita bacakan Dengarkan Bunda bicara anak-anakku Satu Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos Tentang Yehuda dan Yerusalem Dalam zaman Uziah Yotam Ahas dan Hiskia Raja-Raja Yehuda Silakan Hafiz Bibel Tuh Ya, ya Dia ini Bersihkan lagi Mau alas Dia ini Bersihkan lagi Bersihkan lagi Ya, tapi sehatan, Pak Dih Tidak, tidak Saya tetap setia Saya setia Lagi-lagi Soalnya Minta lagi Bang Jumah Silakan Bang Jumah Eh, soalnya Soalnya Jangan lupa Tepat W Tidak 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 Ya, saya lanjut dulu Anda bisa Posplay baik-baik siap-siap silahkan Bang Jumat silahkan Bang Jumat silahkan 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 dilanjut dulu memang memang betul ada penafsiran seperti itu makanya tadi saya bilang dari pandangan Kristen sendiri memang titik beratnya itu dikata Immanuel atau ala peserta kita karena itu sifatnya sifatnya dari awal hingga akhir jaman kan begitu jadi penekanannya pada Immanuel Immanuel itu maksudnya gimana? coba jelaskan dulu biar Pak Diri Sugih Sang Hafiz Bible bisa menginjili Anda dengan paripurna kalau boleh jawab Immanuel itu teman saya loh bukati kolektor disini ada juga baik dokter 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 handi dokter Hafiz Bible tolong gak sabar menghadapi pasien kita silahkan pasien selanjutnya siapa yang mau konsultasi Bang Jumat mau menanggapi dulu nih bentar oke dokter rumah tolong dikasih diagnosanya dan resepnya juga iya jadi sudah terlalu lama kemudian ya teman-teman itu selalu mengatakan Immanuel Tuhan beserta kita gitu ya padahal kalau kita melihat itu bukan berarti Yesus itu adalah Tuhan Tuhan bersama kita kalau dikatakan Tuhan bersama kita lalu kemudian itu adalah Yesus ya itu keliru karena di dalam kitabnya orang Yahudi bilangan 14 nomor 9 hanya janganlah berontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu sebab mereka akan kita kita telan habis yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka sedangkan Tuhan menyertai kita janganlah takut kepada mereka Yesus belum ada Yesus 1 nomor 9 Bukankah telah kuperintahkan kepadamu kuatkan dan teguhkanlah hatimu janganlah kecut dan tawar hati sebab Tuhan Allah mu menyertai engkau kemanapun engkau pergi Yesus yang 4 1 nomor 10 jangan takut sebab aku menyertai engkau janganlah bimbang sebab aku ini adalah Tuhanmu aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan jadi kalau dikatakan di dalam Yesus 7 nomor 14 sebab itu Tuhan sendiri akan memberikan kepada manusia terpertanda sesungguhnya ini kalau kita telah secara sejarah kritis ini larinya ke Hezekiah Raja Yehuda bukan kepada Yesus gak nyambung karena Yesus itu tidak bisa menyertai siapapun dia tidak menyertai murid-muridnya dia meninggalkan murid-muridnya dan seterusnya bahkan muridnya habis digilas oleh Paulus jadi bukan bukan tanpa alasan kemudian saya mengatakan itu bukan untuk Yesus karena memang Yesus tidak menyertai bahkan kalau kita melihat di dalam kisah para Rasul 18 nomor 10 sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan mencama dan mengenai engkau sebab banyak umatku di kota ini ya itu bukan berarti bahwa ketika dikatakan Yesus itu Emmanuel itu berujuk kepada Yesus faktanya ketika kemudian Yesus terangkat ke langit dia tidak menyertai lagi murid-muridnya jadi itu bukan bukan apa ya bukan misalnya Emmanuel itu antara Yesus karena menyertai kita itu hanya asumsi itu hanya asumsi teman-teman Kristen mengambil kitabnya orang Yahudi sehingga ketika dikatakan malaikat memberi nama Emmanuel faktanya berujung kepada penamaan Yesus dan tidak ada satupun manusia yang pernah memanggil Yesus itu dengan sebutan Emmanuel Yesus sama sekali bukan Emmanuel sekali lagi jadi apa yang diterangkan dalam Matthew santu itu nomor 22 sampai 23 itu hanya jocokologi dari kitabnya orang Yahudi Yesaya 7 nomor 14 demikian sendro admin dulu silahkan ya saya respon sedikit ya Bang Suma ini mohon maaf nih sebelumnya kalau Bang Suma bilang ini asumsi saya kan buktikan ini asumsi atau bukannya pertama-tama memang benar ya kita berlandaskan dengan kepercayaan Emmanuel bahwa menyatakan Allah beserta kita dalam Iman Kristen Allah kita kenal dalam tiga beribadi sudah tahu semua termasuk Yesus Roh Kudus dan Bapak saya akan memajakan satu ayat di dalam Matthew 18 20 ini klaim Yesus sendiri ya Pak kalau Pak Suma bilang Tuhan beserta kita dan kita dianggap keliru ini pernyataan Yesus nah ketika ayat ini sudah berbunyi seperti itu berarti pernyataan Bang Suma yang mengatakan bahwa itu asumsi itu sudah gugur karena menurut Alkitab kami Yesus sendiri berkata sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku disitu aku ada di tengah-tengah mereka ayat ini juga berlaku sampai sekarang dikuatkan lagi dengan Yohanes pasal 14 ayat 16 17 itu bunyinya aku akan minta kepada Bapak dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya yaitu roh kebenaran dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia tetapi kamu mengenal dia sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu jadi pernyataan kita juga berdasar atau bersumber dari Alkitab Pak Suma mungkin kalau dilihat dari sudut pandang kitab lain ya mungkin tidak masuk tapi kan karena Kristen ini kitabnya Alkitab bunyinya seperti itu sehingga makanya tadi saya bilang mengenai narasi nubuat ditekankan pada kata Immanuel misalkan ya itu memang pengajarannya seperti itu walaupun ada ada pandangan lain ya tapi sebagai umat memang itu yang diperkenalkan kira-kira tanggapan saya seperti itu kalau ada yang lain kalau yang mau nambah silakan biar saya enggak sendiri ya makasih Pak Suma Fano mau nambahin Fano silakan enggak yang suka Bang Jumah kalau enggak silakan Bang Jumah tunggu Bang ini ada di 1 Korintus 12 1 Korintus 12 ayat 3 Bang sering baca enggak Bang ya bacain aja ya disitu ditulis memang Bang kenceng-kenceng enggak dikit Bang ya silakan ya karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh kudus sorry roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain daripada roh kudus gitu jadi di ayat itu sudah sangat jelas Bang memang sudah tertulis jelas kalau kita sudah berbeda iman itu sudah mustahil gitu Bang jadi mau berdebat sampai diamat enggak akan bisa Bang kecuali orang itu apa ya mengalami perjumpaan pribadi ya kalau dikita istilahkan ya dari misalnya dari orang agama lain masuk agama Kristen itu kita menamai dia orang yang sudah mengalami perjumpaan pribadi jadi kita namai dia itu apa ya semacam lahir baru lah orang yang menemukan pencerahan lah dari agama yang lain tiba-tiba dia bisa masuk Kristen gitu bukan karena Kristenisasi ya Bang di Kristen tidak pernah untuk ngajar-ngajar ngajak-ngajak orang untuk ikut ke kita tidak ada kecuali ada doktrin-doktrin lain memang yang di jalan-jalan disebar-sebar brosur ketok-ketok rumah orang nah itu sudah dijelaskan sejak zaman dulu itu sesat bahkan yang menyesatkan orang Kristen sendiri jadi itu banyak disalahpahami oleh saudara-saudara kita wah ini diviralkan kan Kristenisasi nih gini-gini padahal kalau ditanya secara langsung dipastikan biasanya yang berlaku seperti itu adalah dari saksi Yehova salah satu yang sudah dianggap sesat oleh Kristenisasi Kristen sendiri gitu bang jadi perlu dikelirkan juga di Kristen manapun bahkan kalau ada orang yang kesaksian aku ingin eh aku mau jadi Kristen malah orang Kristen sendiri takut gitu hah maksudnya gimana ya aku mau jadi Kristen gak semudah itu bang malah dilarang jangan-jangan gitu kamu kok tiba-tiba minta menjadi Kristen alasanmu apa gitu gak gak tiba-tiba langsung diterima gitu bang malah kalau mau memang benar-benar itu ada kayak sekolahnya sendiri ada kayak pendalaman imannya ada kayak pembimbingan gitu gak gak ujuk-ujuk langsung jadi Kristen besok baptis gak seperti itu bang baik saya nanggapin sikit pernyataan bang Vano itu tadi ya yang mengatakan bahwa tidak mungkin orang bisa mengaku Yesus Tuhan kalau tidak di Rahu-Rahu Kudus gitu ya nah ini kalau saya paralelkan saya kontrakan dengan 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai ayat 4 justru Rahu Kudus ini bisa jadi Rahu penyesat nanti karena disitu dikatakan begini saudara-saudaraku yang kekasih waspadalah akan setiap roh ya tetapi ujilah roh-roh itu sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia demikianlah kita mengenal roh Allah ya bahwa bahwa roh itu ya mengaku bahwa Yesus itu datang dari Allah ya seperti itu coba saya contohkan ya kalau gak ini demikianlah kita mengenal roh Allah setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah ya ayat 2 mengatakan bahwa Yesus Kristus berasal Yesus Kristus datang sebagai manusia itu berasal dari Allah sementara sementara menurut sementara menurut ayat itu roh kudus memberi kekuatan bahwa orang yang diurapi roh kudus akan mengatakan Yesus itu Tuhan nah sementara kalau kita lihat di ayat 3 nya bahwa roh penyesat itu dia menyangkal bahwa Yesus itu manusia yang berasal dari Allah lah kok kontra ya roh yang benar roh berasal dari Allah itu mengakui Yesus itu manusia yang berasal dari Allah sementara roh penyesat mengakui Yesus itu bukan manusia yang berasal dari Allah alias Tuhan itu roh penyesat bang coba 1 Yohanes 4 ya saudara-saudaraku yang dikasih waspadalahkan setiap roh tetapi ujilah roh-roh itu sebabannya nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia demikianlah kita mengenal roh Allah apabila roh itu mengakui bahwa Yesus Kristus berasal dari Allah itu adalah roh Allah dan roh penyesat itu menyangkal Yesus Kristus berasal dari Allah gimana ini? eh kita kan mengakui Yesus dari Allah kita kan mengakui kalau Kristen nah kalau mengakui Yesus berasal dari Allah berarti Yesus bukan Allah bukan Tuhan karena di ayat 4 dikatakan kamu manusia yang berasal dari Allah anak-anakku apakah orang-orang di ayat 4 ini juga Tuhan? kalau Yesus berasal dari Allah dikatakan Tuhan bagaimana dengan ayat 4 nya dan dikatakan kamu manusia yang berasal dari Allah anak-anak cedor lanjut aku mute lagi sebentar 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 Bapak Suki oke pemahaman itu benar benar-benar saya respons sedikit ya disitu dikatakan kamu berasal dari Allah anak-anakku dan kamu telah mengalahkan Nabi-Nabi palsu sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia artinya ketika kita mengaku Yesus adalah anak Allah atau berasal dari Allah kita mengalahkan Nabi-Nabi palsu dan itu sebenarnya sudah dikonfirmasi di ayat Matius pasal 24 ayat 24 Pak saya bacakan ya sebab Mesias-Mesias palsu dan Nabi-Nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dasyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga camkanlah aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu jadi ini yang paling penting Pak jadi apabila orang berkata kepadamu lihat iya bisa di sana bisa di sini janganlah kamu pergi ke situ atau lihat iya ada di dalam bilik janganlah kamu percaya sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat demikian pula lakala kedatangan anak manusia dimana ada bangkai disitu burung nasar berkerumur artinya kalau ada yang menubuatkan Mesias-Mesias yang lain yaitu mungkin sebagai tolak ukur buat kita misalnya ada yang pernah melihat misalnya melihat Yesus di mana di langit ke-22 misalkan yaitu menurut kita sebuah ukuran bahwa ini mungkin sesuai dengan ternyataan Matius 24 24 berarti Paulus kena hal gitu bang bukan kalau mengaku ketemu Yesus di padang gurun waktu mau ke Jamsik kena hal gitu Paulus tapi ada juga ukuran yang kita pakai yang lain misalnya di dalam Alkitab mengatakan dengan tegas Yesus kan mengalami peristiwa sangsara wafat dan bangkit Paulus menguatkan pesan itu sehingga meskipun Paulus melakukan sebuah kleng perjumpaan itu sesuai dengan apa yang terjadi oleh Yesus justru yang fatal ketika ada nubuat lain misalnya dikatakan Yesus ini ternyata tidak wafat atau mungkin dengan narasi yang lain bahkan ada yang pernah berjumpa mungkin di langit ke-22 misalkan nah itu sebagai tanda bahwa pernyataan di dalam Matius 24 24 ini yang dikatakan oleh Yesus sendiri Yesus berkata camkanlah aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu jadi kalau ada yang ngomong seperti itu ya secara tegas kita katakan bahwa itu berarti sebuah bertanda mesias nah kan disitu gini bang buradmin disitu kan dikatakan bahwa mesias mesias palsu itu mampu mengadakan mujizat nah itu kan terjadi pada Paulus Paulus mengaku mampu melakukan mujizat bahkan katanya digigit ular pun tidak mati sehingga dianggap dewa oleh orang-orang disitu kan ayatnya kurang jelas total dengan Paulus mungkin kurang-kurang lengkap saya bacakan lagi sebab mesias mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul mereka mengadakan tanda-tanda yang dasyat dan mujizat mujizat itu dia ini Paulus kan rasul sebelumnya ini kan menurut silahkan seorang nabinya itu seorang anti kristus garis bawahi dulu itu jangan dianggap Paulus itu dari awal lahir procat dia sudah anak Tuhan Yesus belum nah ini ini lucu lagi Pak kalau Anda mengatakan begitu padahal Paulus sendiri mengaku bahwa dia dipilih dari kandungan tapi begitu lahir jadi pembunuh ini kan Paulus bohong jadinya kalau gitu seharusnya kalau dia memang dipilih dari lahir dia akan tetap menjadi orang baik silahkan bang saya kasih yang pertama terkait dengan kenabian dulu kenabian di dalam bilangan 12 nomor 6 jika di tengahmu ada seorang nabi maka aku akan menyatakan diri kepada mereka melalui pengkhianatan dan berkata kepada mereka melalui mimpi jadi Allah Tuhan itu menyatakan diri kemudian kepada nabi kemudian pernyataan yang dinyatakan Tuhan kemudian kepadanya itu disampaikan kepada umatnya kalau dia adalah rasul artinya nabi itu adalah orang yang melihat penglihatan orang yang mendapatkan penglihatan untuk berbicara dengan Tuhan itu adalah seorang nabi nah kalau Paulus ini bukan nabi lalu dia berbicara dengan siapa terkait dengan apa yang dituliskan setebal itu dan sebanyak itu dia membantah semua perintah-perintah yang ada di dalam hukum Taurat itu tulisan bantahannya itu dituliskan dengan karangan sendiri atau apa kalau itu karangan sendiri maka memang betul dia bukan nabi tapi kalau dia bukan nabi tapi kalau kita akui bahwa tulisannya itu adalah firman Tuhan ya berarti dia adalah nabi tapi karena dia bukan firman Tuhan maka dia dikatakan sebagai nabi palsu itu yang pertama yang kedua di dalam kitab saudara kisah para rasul 13 nomor 1 nama paulus disana nama saulus itu masuk dalam jajaran nabi yang ketiga ketika saudara mengatakan di dalam matius 24 nomor 26 waspadalah kepada orang-orang yang berkata lihat ia ada di padang gurun jangan kau pergi ke situ atau lihat ia ada di dalam bilik jangan kau percaya tidak ada dikatakan dia ada di atas langit kedua tapi di dalam bilik dan juga di gurun nah kalau kita mendeteksi yang pertama kita sudah mengaku itu paulus tidak bisa lolos sebagai nabi kenapa dia menuliskan sebuah tulisan dan itu dikatakan sebagai ilham dikatakan sebagai firman Tuhan oleh teman-teman Kristen segala sesuatu yang dituliskan kemudian dengan ilham maka ilham itu datangnya hanya kepada seorang nabi wahyu itu datang hanya kepada seorang nabi tidak mungkin kemudian ada seorang menulis dan mengatakan apa yang dituliskan itu sebagai firman Tuhan kalau dia bukan nabi kecuali dia adalah nabi palsu yang supaya tidak dianggap sebagai nabi maka dia mengatakan dirinya sebagai rasu kita masuk kepada poin keempat di dalam matis 24 nomor 26 jelas sekali dikatakan lihat ada di padang gurun jangan kau pergi ke situ atau lihat ia ada dalam bilik jangan engkau percaya jadi yang pertama di gurun paulus mengaku bertemu dengan Yesus mengaku bertemu dengan mesias di gurun ketika dia ke damsik paulus kena di situ yang kedua ketika orang ini berkata mesias ada di dalam bilik paulus jelas sekali menuliskan tulisan tulisannya surat-suratnya itu itu berada di dalam bilik bilik disini adalah kamar-kamar atau kamar penjara dan kita tidak bisa dibohongi paulus menuliskan karangannya itu di penjara di Filipi jadi itu sangat jelas sekali bahwasannya paulus menuliskan sesuatu yang mana tulisannya ini menurut pengakuannya mendapatkan petunjuk dari Yesus tapi sayangnya di dalam bilik korintus Roma Ephesus Filipi itu semua dituliskan di dalam bilik karena dia mengaku mendapatkan ilham di dalam bilik mengaku bertemu dengan Mesias maka tidak ada dasar penjakan untuk mengatakan paulus ini bukan nabi palsu hanya karena dia digelah di rasul ingat rasul itu adalah level kedua tugas kedua nabi adalah yang menerima firman kemudian rasul adalah otomatis nabi serjana otomatis SMA SMA belum tentu serjana tapi kalau sudah serjana itu sudah pasti SMA lulus SMA karena paulus digelari rasul maka otomatis dia lolos dari nabi masalahnya sekarang kalau dia dikatakan bukan nabi berarti benarlah dia adalah nabi palsu apa pembuktian bahwa dia nama palsu tulisannya diakui itu bukan firman Tuhan di dalam 1 korintus 1 korintus 11 nomor 17 itu sangat jelas dikatakan bahwa dia menulis bukan firman Tuhan tapi tulisannya dikatakan sebagai firman Tuhan maka dia adalah nabi palsu saya saya kira gitu untuk sementara silahkan Ustaz Alwan mungkin mau nambahin takutnya ketiduran di pojok silahkan Ustaz Alwan Ustaz gak akan tidurkan ya lanjutnya yang lain Pak D apa langsung ini siapa terkait dengan apa yang diterangkan oleh saudara kita dari pihak Kristen bahwa Yesus itu adalah Immanuel terkait dengan apa yang dituliskan di dalam Matthew 18 20 sebab dimana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku disitu aku ada di tengah mereka gini anda sebagai orang Kristen harus nyadar harus sadar kelas harus sadar keadaan bahwa ketika Yesus berkata-kata itu dia sedang berbincang dengan Bani Israel berbincang dengan orang yang ada di samannya jangan UGR jangan kepedean saudara-saudara Matthew 18 disitu sangat jelas dikatakan pada waktu itu datanglah murid-murid Yesus kepada Yesus dan bertanya jadi yang datang ini bukan Kristen mereka yang datang kepada Yesus ini adalah orang yang lolos sensor kelaminnya lolos sensor gak berhelem orang yang berhelem gak bisa menjadi murid Yesus gak boleh masuk ke dalam baik sucinya Yesus kalau masih belum disunat jadi Yesus sedang berbicara kepada Bani Israel orang-orang yang disunat sedangkan Kristen itu di luar garis mereka adalah orang yang hidup secara kafir menurut Paulus dalam Galatia 8 Galatia 2 nomor 14 pada waktu itu pada waktu itu kemudian diterangkan datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka jadi ini Yesus sedang berbicara kepada Bani Israel murid-muridnya apa pembuktiannya data nomor satunya sudah jelas kemudian data setelah 18 20 itu adalah 21 kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus Tuhan sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku sampai 7 kali Yesus berkata kepada mereka bukan aku berkata kepada aku bukan sampai 7 kali melainkan sampai 70 kali 7 kali jadi ini sangat jelas sekali bahwa cerita yang anda perlihatkan di dalam dialog ini seakan-akan ketika orang pemakan babi penyembah anak Maria orang yang tidak bersunat masuk ke dalam rumah tempat mereka menyembah mereka berdua atau bertiga seakan-akan oh di tengah-tengah mereka itu ada Yesus datang nonsense itu bullshit itu mimpi kesiangan tidak akan anda bisa temukan itu Yesus tidak akan pernah datang kepada anda karena Yesus nanti datang untuk yang kedua kalinya pada saat Yesus datang yang kedua kalinya seperti kilat yang menyambat dari timur sampai ke barat artinya apa seluruh manusia di atas muka bumi ini mau Hindu mau Buddha mau Katolik mau Protestan mau gila mau waras mau cantik mau celeh semua akan sadar oh Nabi Tuhan sudah datang yaitu Isa alaihissalam bayangkan saja kilat menyambar dari timur sampai ke barat semua akan tersadarkan orang yang mau melahirkan pun gugur batal melahirkan orang yang mau eek tidak cebok kemudian lantas menggunakan celana ketika Yesus itu datang untuk yang kedua kalinya tidak ada cerita orang cuma jalan ke Damsik Yesus datang ke dia aku adalah Tuhan aku adalah Yesus yang kau niaya kapan kau niaya kapan dia bertemu jadi cerita yang anda bangun bahwa saya dua tiga orang berbicara disitu ada Yesus itu untuk pengikutnya Bani Israel kala itu apa pembuktiannya baca data sebelumnya di data nomor 19 dan lagi aku berkata kepadamu mu disini muridnya Bani Israel orang-orang yang bersunat yang tidak makan babi yang tidak menyembah Yesus jika dua orang daripadamu di dunia ini bersepakat meminta apapun permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku Bapak disini adalah Tuhan ketika Yesus mengatakan Bapakku itu sama dengan Tuhanku Semahanku yang di surga jadi ini bercerita tentang masa itu asbabul nuzulnya jelas ya asbabul murud kalau ini adalah perkataan Yesus maka itu hadits asbabul murud sebab kemudian Yesus itu berkata seperti ini itu apa disebabkan karena murid-muridnya datang kepada Yesus anda tidak pernah datang bercakap-cakap dan Yesus jadi jangan kepedean ini panjang saya jelaskan supaya teman-teman Kristen itu bisa mendudukkan perkara yang ada dalam kitabnya kapan Yesus berbicara dengan Bani Israel dan pada saat apa dia mengatakan itu dan untuk siapa ucapannya jangan semua ditelan anda bukan Bani Israel anda bukan pengikut anda pen Tuhan anda adalah pengikut orang yang persembahkan anak Maria kepada Dewa Molo itu itu disadari dulu silakan mantap bang itu admin silakan Pak Ustu Pak Ustu Pak Ustu barangkali Pak Nelson Bapak siapa dulu silakan Pak Bapakno Pak Nelson silakan silakan Pak Bapakno itu yang dipaparkan sama sekali tidak sesuai dengan apa yang saya iman ini ya iya Pak kenceng aja Pak Bapakno Pak Bapakno iya jadi yang dipaparkan panjang-panjang tuh enggak enggak sama dengan yang kita pahami gitu loh jadi boleh-boleh saja tiap orang asumsi ya tapi ya kita orang Kristen tidak seperti itu kita mengimaninya tidak seperti itu ya memang dari awal sudah enggak nyambung mau disambung-sambungin mau dicocok-cocokin dipaksain juga nggak bisa apalagi masalah kecemanan jadi ya tidak mungkin bisa nyambung apalagi dengan kitab yang berbeda Bang Juma dasarnya sudah memakai Al-Quran-nya terus dia baca Bible dia sudah ada dasar di Al-Quran-nya jadi dia pasti tidak akan bisa menangkap apa yang disampaikan di Bible oke sekian dululah diskusinya terima kasih semuanya saya terima kasih semua selamat malam sudah jelas dalam dalam Yonis 3 dan Maskar sudah jelas karena begitu besar kasih alakan dunia ini supaya semua orang yang percaya tidak binasa semua orang yang percaya jadi kalau ada yang tidak percaya itu tidak masalah ini kan berbicara berbicara tentang percaya kita yakin ini kan berbicara berbicara tentang keimanan kita nah dalam Kristen itu kan siapa saja yang percaya yang terbuka hatinya tidak ada unsur keterpaksaan tidak ada unsur keterpaksaan itu di dalam agama Kristen dalam acara Kristen itu tidak ada kalau si Jumai ini aku tidak panggil abang ya si Jumai ini kejam ini ngomong ini capek abang diam dulu batang teman kamu lagi ngomong alam si Jumai sudah sering aku jumpa ini kejam kan ini kita harus menanggapi dengan kasih tidak apa-apa bang walaupun mereka ngomong ikutnya mereka ngomong seperti apapun makanya kan begini bang bang kita kan adalah umat yang berintelektual kita punya pikiran pemahaman masing-masing kalau memang kita adalah orang yang berarif Yesus sama Nabi Muhammad sudah diakuin orang yang jauh jaraknya tapi dicelan juga makanya disinilah kita bisa menunjukkan dan membuktikan siapa Tuhan kita yang kita sembah itu jika kita memiliki Tuhan dalam hati pikiran kita jiwa dalam jiwa kita ini maka kita adalah orang yang lembut dalam orang yang berlegan dalam menanggapi diskusi apapun bahkan asumsi apapun itu oleh sebab itu yang penting kita harus sabar bang itu kita harus sabar bang begitu bang kita masalah mereka itu percaya 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 kepada Tuhan kita enggak bisa musti mengalami harus mengalami makanya tadi saya tanyakan kepada apa namanya abang-abang muslim ini kalau dalam islam kan maaf kata mungkin kalau saya salah ya harus dapat hidayah kan kalau tidak salah ya maaf kalau saya salah benar enggak kalau gunanya abang sopan dibabat abis abang itu tengok aja saya muntah abang saya muntah lu itu kali dia lucu ya pelawak dia si Jumak si Jumak cara mainnya udah tau aku main korna dan kalimat yang udah tau aku emang abis Jumak ini saya lihat dia abang Suma ini dia memang orangnya pintar dia hami bahkan dia milik segera 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 sangat baik segera manusia kayak dia manusia yang baik baik sekali dia milik segera segera kita ini makan hampir sama dengan ya pendeta itu tapi tidak masalah itu kita punya ada ada bidadari berterbangan ini halo son udah udah kelar belum kau nanti biar otak ngomong kasih 2 menit ya oke oke silahkan yang penting begini disini makanya beginilah bang khos beginilah kenapa kita harus ada diskusi seperti ini ada ruang makanya kita orang orang harus punya mental begitu juga dengan perkataan kalau kita orang yang berimu kita harus jaga juga kata-kata makanya saya juga jaga kata-kata karena ini saya menghormati saya hormat banget ini dengan abang-abang ini semua pintar makanya itu dengerin tang gimana sih kamu ngomong terus mulutang ya silahkan bang pokoknya tadi saya katakan kalau dalam Kristen Yohanes 3 kenemas karena begitu besar kasih Allah kenennya ini supaya semua orang yang percaya semua orang yang percaya itu tidak dipaksakan siapa yang percaya karena ini menyangkut bohong ada tidak dipaksa bohong 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 tunggu dulu ibu biar 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 ibu harusnya akan sabar ibu kita akan diskusi harusnya ibu kan orangnya pintar harusnya kalau orang pintar itu lawan diskusinya miskin golanti dikasih dikasih orang kaya orang yang kaya bre kayak gitu biar naik emosinya berita dik sawit ya begini begini bang bang saya sudah berapa kali 35 untuk jumlah kurang yang berani naikkan tambah tambah singa 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 apaan sebocah ini ah nakal kali tidur maksud cuma main di darat welding welding di laut kau berani kau baik baik kita mau ngapain di darat aja welding welding dalam laut memandang bulu agama apapun mengap 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 ngap 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 di darat aja kau ini harusnya anda ini berterima kasih saya sedang mencilan apalah pandanganmu kalau orang kristen menurut Yesus orang kristen itu adalah penghuni neraka menurut Yesus menurut Yesus bukan menurut saya dalilnya mau dalilnya mau dalilnya matius 7 nomor 21 sampai 23 kristen untuk merdekankan indonesia ini jadi masuk kau apa dengan doa Indonesia ini kau bilang masuk neraka kami jangan bawa makanya aku bilang kalau orang tua selalu memanusiakan manusia didikan orang tuanya bagus kau kurang bagus didikan orang tua kau kitab kitab mu yang mengatakan itu kamu kan tanya kristen itu seperti apa saya enggak mau berasumsi aku tanya lah ke kitab itu kan ada siapa yang sekarang siapa yang memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan kalau terasa atau kristen lebih pintar kalau udah pintar kau bijak kau beragama karena bijak inilah kemudian saya bantu rupanya orang Makasar itu rupanya orang batak ini kristen bahwa suku lagi juga burung kau itu pakai silet suku 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 itu di Indonesia disini hutang ini turunin aja hutang hutang enggak ada ilmu ya dengan batai itu bersudara ngapain kok bawa itulah Indonesia biar tahu kau itu Indonesia pikiran kau kotor aja terus kotor aja terus perasaan yang kotor dirimu orang cerita dari diskusi lagi menjelaskan kamu yang hai duluan menjelaskan tidak seperti itu cara kalaupun kak matah tahu enyah daripadaku engkau semua adalah pembuat kejahatan kemana perginya orang yang membuat kejahatan matius 13 nomor 50 ke dalam api neraka ayo belum lagi matius 23 nomor 15 celakal engkau orang farisi engkau menobatkan orang setelah mereka bertobat engkau jadikan mereka orang neraka orang farisi ini mendirikan agama apa mendirikan agama kristen dimana itu di dalam kisah perasaan 23 nomor 6 Paulus itu adalah orang farisi yang berasal dari sekte nasrani kurang apa lagi bukan lagi mendalami saya makan bukan lagi kudalami pendalaman alkitab OSD pendalaman alkitab kenapa saya harus malu udah ya saya tanggapi teman kita yang tadi ya jadi gini di dalam matius 17 nomor 5 dan tiba-tiba sedang yang berkata sedang Yesus berkata turunlah awan yang terang mendongi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata inilah anak yang kukasihi kepadanya aku berkenan gak sampai disitu suara itu mengatakan dengarkan lah dia berarti Yesus itu harus didengarkan bung sekali lagi saya katakan Yesus yang harus kita dengarkan bukan orang lain terkait Yesus apa yang Yesus perkatakan tentang dirinya itulah Yesus yang sebenarnya oke bukan yang orang lain katakan tentang Yesus kalaupun orang lain itu benar tapi yang harus didengarkan menurut suara ini adalah Yesus nah sekarang anda mendengarkan suara siapa sampai anda menuhankan Yesus coba anda mendengarkan suara siapa sampai anda makan babi anda mendengarkan suara siapa sampai anda tidak bersunat anda mendengarkan suara siapa sehingga anda menjadi pengikut Paulus sedangkan suara itu mengatakan dengarkanlah dia jangan jangan kau dengarkan yang lain itu perintah kalau anda tidak mau mendengarkan perkataan kami sebagai umat Islam tidak apa-apa tapi kenapa anda tidak mendengarkan perkataan Yesus karena Yesus sendiri suara itu mengatakan sabar dulu lah enggak usah panik si hotang ini kau terlalu apa kau kesempatan bagus ngomong lah ini saya baca dalil kitab enggak boleh iya berapa menit ah kau panjang sampai baik oke baik saya akhiri dengan kalimat teman teman Kristen mendengarkan suara siapa sehingga Yesus itu menjadi korban yang ditumpahkan darahnya di atas tiang salib kalau itu suara dari Tuhan dimana tertulis bahwa Tuhan menginginkan persembahan darah manusia tapi kalau itu bukan suara dari Yesus maka itu suara dari mana silahkan eh tang jawab eh jawab tak bisa turunin eh jawab suara rakyat Yunan apa mau dijawab pertanyaannya banyak satu pertanyaannya kan dikatakan tadi dalilnya itulah inilah anakku yang kukasihi kepadanya aku berkenan dengarkan lah dia nah pertanyaan saya suara mana yang kalian dengarkan sehingga mengimani Yesus itu adalah manusia yang dipersembahkan sebagai tebusan sebagai penebus atas dosa-dosa kalian itu suara siapa yang kalian dengarkan silahkan luatnya silahkan bro bro silahkan bro sayang sebenarnya mau merespon yang tadi cuma udah cantik ini bertanya tapi ya apapalah anu bang suma sorry soal yang tadi nih yang sebab dimana 23 orang berkumpul dalam namaku disitu aku ada di tengah mereka tadi kan bang sama bilang itu asum si mohon maaf ya ini kan memang dalam pandangan Kristen kita meyakini Yesus ini sebagai apa pribadi kedua dari Allah sendiri jadi bagi kita itu memang bukan asumsi dan itu benar-benar dasar iman yang kita ambil dari kitab kita sendiri seandainya disitu tidak berpunyai demikian mungkin kita tidak akan mengimani perkataan Yesus itu kan bang suma tadi juga di akhir akhir bilang harus mendengarkan perkataan Yesus ini Yesus bilang begini masa jadi kalau itu dianggap sebagai asumsi saya rasa kurang tepat juga apalagi tadi penetanannya itu untuk para murid oke seandainya itu mungkin memang untuk para murid Yesus juga berkata jangan lupa juga di dalam Matis 28 mungkin sudah sering dipacakan Yesus mendekati mereka dan berkata kepada ku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman sesuai sesuai perkataan kita harus mendengarkan Yesus kita sebagai umat Kristen yang memiliki Alkitab kita sudah benar-benar mendengarkan buktinya kita dibaptis jadi kalau ada orang yang bilang merasa mungkin lebih Kristen dari Kristen tetapi tidak dibaptis itu yang sebenarnya asumsi Pak Suma jadi saya hanya menanggapi yang itu saja terima kasih kira-kira kalau yang lain mau nampai silahkan Valentino selamat malam Valentino buka mute silahkan silahkan lanjut lanjut abang dari Kristen saya saya oh iya silahkan suaranya mirip si ini si siapa John John Peter ini jatuh jatuh itu nampak banget orang lama jatuh orang lama jatuh orang jatuh jumahnya itu gak berani nanti apalagi si si berjalan ini sudah dua nantur nih bang peter sudah dua nantur satunya kalian ini inilah yang dibilang dua nantur dua pribadi dalam satu hakikat betul ternyata manusia juga bisa rupanya dua nantur ini ini sebagai contoh ya silahkan monggo monggo saya simak dulu apa ini mau dibahas ini iya oke jadi jangan ditumpuk ditumpuk dulu bang jangan ditumpuk jadi gini saudara bro admin anda mencoba untuk mengambil narasi dimatius 28 nomor 19 karena itu pergilah ini perintah kepada kedua belas murid jadikanlah semua bangsa muridku ini bangsa muridnya Yesus pada masa itu itu bangsa apa aja bangsa murid Yesus itu kan ada dua belas suku bangsa dua belas suku kan nah sementara ketika Yesus itu datang seluruh suku bangsa dari Bani Israel dua belas suku ini itu tidak berkumpul satu titik tempat tetapi berpencar mereka itu maka semua bangsa muridnya Yesus misalnya dari suku Benyamin yang keluar daripada Yerusalem bangsa bangsa ini orang orang Bani Israel dari keturunan Benyamin ini harus menjadi muridnya Yesus bukan seluruh manusia bukan karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku tidak dikatakan jadikanlah semua bangsa menjadi muridku tetapi dikatakan semua bangsa muridku semua bangsa muridku murid Yesus itu bangsanya bangsa apa saja Benyamin Lewi ya ada dua belas suku bangsa itu yang harus dijadikan sebagai murid makanya dia katakan aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel Bani Yaakob Yaakob memiliki dua belas Bani keturunan dua belas Bani inilah kepada mereka Yesus diutus maka Matius 28 nomor 19 muridnya diperintahkan untuk ke seluruh bangsa muridnya itu yang perlu saudara pahami bukan seluruh manusia tapi seluruh bangsa muridnya Yesus yang berpencar meninggalkan tanah Yerusalem Yesus menekankan bahkan dalam Matius 10 ya nomor 5 nomor 6 disana sangat jelas dikatakan bahwa pergilah Yesus berpesan kepada kedua belas muridnya agar jangan ke bangsa lain jangan ke bangsa lain tapi kepada bangsa seluruh bangsa muridnya itu baru sah jadi kalau keluar bangsa batak bangsa jawa bangsa bugis gak nyambung jadikan seluruh semua bangsa muridku bangsa muridku itu ada 12 jadi bukan bangsa bangsa seperti yang sekarang bangsa Indonesia bangsa Jepang gak ada dulu belum berbentuk bangsa meskipun original test mengatakan etnos tapi etnos itu bisa diartikan bahwasannya orang-orang Yahudi yang tinggal di luar tanah Yahudi itu sendiri yang sudah keluar melakukan espora menjadi bangsa lain menjadi umat lain itu yang dimaksud bukan kepada kita itu yang pertama yang kedua di data nomor 20 yang anda baca coba anda telah dengan baik untuk membuktikan kebenaran apa yang barusan saya sampaikan telah di data nomor selanjutnya apa yang dikatakan nomor 20 dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu apa aja yang diperintahkan oleh Yesus kepada muridnya yang 12 adakah perintahnya untuk membatalkan hukum Taurat adakah perintahnya untuk mempersembahkan darah manusia adakah perintahnya untuk membatalkan Taurat adakah perintahnya kemudian untuk menyembah dirinya kalau tidak ada lalu perintah yang keperintahkan kepadamu ini yang diajarkan oleh Kristen ini itu asalnya dari mana itu loh bang ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman dan pembuktiannya itu sudah benar pengajaran Yesus menyertai kita sampai hari ini bahwa dia itu adalah utusan Tuhan dia tidak hilang ditelan waktu ditelan masa tentang Isa tentang Yesus sampai hari ini masih ada bahwa dia harus diajarkan kepada seluruh manusia apapun agamanya bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan pencipta langit dan bumi jangan dirubah-rubah jangan digantikan di kedudukan itu kenapa ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu ini perintah Yesus kepada pengikutnya muridnya angkatan pertama bukan kepada kita kalaupun kepada kita maka kita harus mengajarkan orang lain Yesus mengajarkan kepada muridnya bahwa dia adalah utusan Tuhan bukan Tuhan itu sendiri kecuali anda bisa membuktikan dimana Yesus mengajarkan akulah Tuhan pencipta dan bumi yang mahasuci yang telah mengutus para nabi kecuali anda bisa membuktikan itu jadi data yang anda ambil tolong ditelak lagi jadikanlah segala bangsa muridku bukan seluruh bangsa tetapi karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku bangsa muridku itu ketika ditanya Yesus Yesus bangsa muridmu ada berapa bangsa dan apa saja pasti dia akan menyebutkan 12 suku bangsa yang saya maksud tidak akan mungkin dia mengatakan oh murid saya batak murid saya bugis murid saya atau raja tidak akan mungkin itu itu bohong namanya kalau sampai menyebutkan muridnya ada orang batak ada orang jawa berarti Yesus pembohong itu yang perlu anda pahami silakan oke saya mau tangkapi ini sedikit dari bang suma ya bang suma tadi itu kalau bang suma membahas tentang itu tadi amanat agung itu pergilah ke seluruh bangsa bang kalau ditanya kepada siapapun seluruh bangsa sih kalau konotasi katanya seperti apa bang seluruh bangsa seluruh bangsa muridku jangan diputuskan kalimatnya jangan diputuskan jadikanlah ya kan seluruh bangsa ya kan jadikanlah itu seluruh bangsa menjadi murid Tuhan Yesus itu konotasi katanya begitu bang dalam kitab ini dalam Matius pasal 28 kalau dari pembahasan dari yang apa yang dikaji oleh bang suma ini itu ya saya bisa katakan itu adalah penggalian dari pemahaman analisa dari bang suma bang itu tidak masalah kami tidak akan bisa bantah hal seperti itu karena itu pemahaman dari pemikiran dari bang suma tetapi kalau dari keyakinan kami kalau dikatakan seluruh bangsa berarti kalau dikaji katakan artinya seluruh bangsa kan itu kan tidak menyebut bangsa mana tapi seluruh bangsa dia tidak menyebut bangsa mana apalagi menyebut suku ini kan sangat-sangat sensitif ya kalau kita sebut suku apa tapi kalau kita lihat dalam kitab itu sudah sangat jelas dalam ayat apa ini kan matius pasal yang ke 28 ya yesus mendekati mereka ayat 18 dan berkata bacanya turut-turut saya mau baca ini dalam matius pasal 28 ayat 18 yesus mendekati mereka dan berkata kepada ku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi karena itu ini kan dia perintahkan pergilah jatakan semua dalam nama bapak dan anak dan roh kudus disini dikatakan jadikanlah semua bangsa nah itu baca dulu dengan peliti semua bangsa muridku jadikanlah semua bangsa muridku dan naptislah mereka dalam ini dia sedang berbicara kepada murid aduh bang Jumat kenapa peringatan turun-turun ganti akun bang bang Jumat ganti akun nanti di blok aduh kenapa sih orang lagi orang santai dilapor-laporin yang bawah peringat ngomongkan jangan melapor-laporkan yang biarin aja kalau jangan melapor-lapor lah kalau lagi nanti gimana dia ini bang Jumat teriak-teriak saya tidak oh saya tidak melapor bukan ini saya lagi ngomongin di bawah bawah oh maaf maaf saya kira bila saya tidak 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 jangan baper jangan baper jangan jangan jalan jalan penghandi nih kalau penghandi orangnya putar orangnya karakternya lembut saya lihat orangnya baik saya senang sekali dengan mahal ini kalau beriskusi dengan bang hanik ini memang want karena dia sistematik dia sistematis jadi tidak mengegas bang juna omong pelan aja direpot yang orang kenceng oke lanjut bang lanjut yang tadi silakan lanjut yang tadi ini santai-santai ya silakan panels panels langsung hanya sudah hadir lagi teman-teman di polo akun baru ini silakan jadi ya mungkin ya pendangan saya seperti itu karena konotasinya seperti itu kalau mau dibahas tentang keimanan kepercayaan ya pasti akan bertentangan bang begitu berapa kalipun kita akan menjelaskan tentang keyakinan bahkan kitab semua agama itu akan berbeda-beda bahkan tidak bisa menyatu kecuali Allah sendiri dengan kemahakuasaannya turun ke dalam dunia ini lalu dia nyatakan itu dengan sendirinya baru pasti itu terjadi mungkin begitu buat ya aku nambahin sedikit ini sekali lagi maaf bang Suma mungkin tadi kan bang Suma yang pada intinya di ayat 19 saya baca lagi karena itu pergilah koma jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka mungkin yang dimaksud bang Suma ini kan semua bangsa muridku sebenarnya murid ini kan cuman ada di satu bangsa bangsa Israel sukunya memang 12 jadi kalau semua bangsa menurut pandangan kita itu yang untuk semua bangsa bukan hanya Israel itu juga sebenarnya diberkuat dengan ayat Alkitab sendiri ini kebetulan kan muslim juga berjaya tentang yang dikatakan sama dengan Ibrahim saya coba kutip di kejadian pasal 22 ayat 18 Tuhan berbicara begini oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku saya ulangi oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku nah ini sudah ditanggapi sama Yohanes ingatkan di Yohanes pasal 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah kemuliaan untuk seluruh bangsa selain Israel begitu mungkin dalam hal ini memang kita beda pendapat ya tapi saya rasa penjelasan saya sudah sedikit mewakili atau memberi penekasan begitu silahkan kalau ada mau sampai lagi itu oke baik saya tanggapi teman-teman jadi kalau kita berbicara mengenai data yang tadi Yesus sendiri mengakui aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel sehingga data di dalam Matius 28 ini kalau ini ditujukan kepada bangsa lain berarti Yesus telah melakukan manipulasi pengajaran itu dulu yang perlu dipahami kenapa karena di dalam Matius 28 sejatinya kalau kita melihat dari apa yang dituliskan oleh penulis Matius itu harusnya berhenti di data nomor 15 mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang jadi cerita yang harusnya tersiar itu adalah tentang tentara yang menerima upahan bukan tentang Yesus diberi kuasa di langit di bumi di surga di bumi lalu kemudian memerintah dengan diberikannya kuasa kepada Yesus yang diberi kuasa berarti levelnya rendah dia adalah bawahan yang diberi nah segala sesuatu yang diperintahkan kemudian Yesus harus diajarkan nah ternyata Yesus tidak pernah mengajarkan tentang menuhankan dirinya lalu dikatakan muridku ini kalau anda anda paksakan dengan tafsiran saudara-saudara berarti kita ini harus menjadi murid sebagai murid kita harus ikut kepada teladan guru sebagai murid yang benar jangan kita menuhankan sang guru karena guru kita ini mengajarkan kita menyembah kepada hakikat yang tak terlihat karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku mari kita jadi murid gak apa-apa kita menjadi murid Yesus kita disuruh baptis silahkan aja dibaptis apa baptis itu bertaubat bertaubat dalam nama Tuhannya Yesus silahkan bertaubat dalam dalam keadaan mengakui Yesus itu sebagai utusan Tuhan silahkan bertaubat bahwa akan datang seorang penolong roh kudus ya silahkan anda bertaubat dengan seperti itu tapi jangan menuhankan ini yang ketiga-tiganya jangan cukup satu aja yang anda sembah yaitu sang bapak ya itu yang perlu dipahami kalau kita mau menafsirkan bebas seperti itu adanya mari menjadi murid jangan menjadi penyembah jangan menjadi hambanya Yesus jadi muridnya ketika murid murid melihat gurunya kemudian berjalan kita ikuti cara berjalan yang baik ketika guru kita lihat beribadah kita ikuti cara ibadah dia dengan baik jangan kemudian justru kita sembah ini sang guru kita mau jadi murid sejatinya dudukkan perkara guru itu sebagai guru sebagai teladan sebagai contoh bukan sebagai Tuhan dia mencontohkan menyembah kepada esensi Tuhan penciptaan dan bumi ikuti ternyata Yesus itu di dalam penyembahannya kepada Tuhan jasadnya juga tunduk kepada perintah Tuhan puasa sunat sujud dia dalam beribadah apalagi ruhnya semalam-malaman dia berdoa berarti jasad dan ruhnya Yesus itu tunduk kepada perintah Tuhan sejatinya kita sebagai murid harus melakukan hal yang sama nah sudahkah kita mengikuti perintah-perintah sang Bapak hukum Taurat ini atau justru kita membantah hukum Taurat ini dengan mengatakan sudah digenapi dengan mati Yesus di atas tiang salib itu dulu poinnya kalau kita ingin menjadi guru menjadi murid maka kita harus sejatinya mengikuti apa yang secontohkan adakah contoh Yesus makan babi adakah contoh Yesus ibadah hari minggu adakah contoh kemudian dia tidak adakah contoh kemudian dia dalam ibadah itu bernyanyiria ada enggak seperti itu ada enggak dia pernah melakukan perjamuan kudus dengan makanannya babi anjing kucing tikus minumannya minuman kaper kalau Yesus menjadi guru maka sejatinya mari menjadikan dia sebagai terhadap jangan justru disembah karena Yesus selama 33 tahun itu mempertuhankan yang datang kepada para nabi itu sebagai manusia Yesus saat seperti apakah dia nanti dia menjadi Tuhan berarti kita menjadi murid turhaka itu namanya ya jadi kalau dipaksakan ini meskipun bukan seperti itu datanya karena Yesus mengatakan aku diutuskan kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel maka yang dimaksud karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku maksudnya kedua-dua suku bangsa yang mana bangsa-bangsa ini tidak bertemu dengan Yesus makanya masih ada lagi domba-domba di luar kandang ini yang harus kemudian kubimbing mereka yang dimaksud domba-domba di luar kandang yang ada adalah Bani Israel yang diluar daripada Tanah Yudaya Tanah Yerusalem yaitu Sukuriben Ruben Simeon Lewi Yehuda dan Gad Asher Yusuf Benyamin dan seterusnya ada-ada 12 suku yang menyebar ke seluruh bumi yang kemudian harus diajarkan sebagai murid Yesus bahwa Yesus itu datang kepada kalian sebagai putusan Tuhan bukan sebagai Tuhan itu sendiri silakan saya tanggapi jadi kami harus percaya karena itu tertulis di dalam kitab kami barang siapa yang tidak percaya akulah dia maka kamu mati dalam dosamu oleh bahwa barang siapa yang tidak percaya akulah dia maka kamu mati di dalam dosamu siapa yang mau mati di dalam dosa jika itu adalah perkataan Yesus kami imani itu nah ketika dia mengatakan kemudian barang siapa yang melihat aku maka kamu salah melihat Bapak sebab Bapak ada di dalam aku dan aku ada di dalam Bapak ini perkataan Yesus sendiri bagaimana mungkin kami tidak akan mempercayai perkataan Yesus itu sedangkan utusan kita percaya dia mengaku sebagai rasul kami percaya dia mengaku sebagai guru kami percaya dan ketiga dia mengatakan aku adalah Bapak itu kami percaya karena aku dan Bapak adalah satu nah berdasarkan perkataan Yesus inilah maka semua bangsa termasuk orang Arab meyakini itu walaupun di dalam keyakinan orang Arab bahwa Isa Al-Masih itu atau Yesus ini hanya sekedar sebagai seorang putusan atau nabi bagi kalian no problem kami tidak akan pernah membantah keinginan kalian mengatakan Yesus atau Isa Al-Masih itu sebagai nabi itu itu keyakinan anda tidak percaya akulah dia maka kamu mati di dalam dosamu oleh karena itu kami tidak mau mati di dalam dosa kami harus percaya apa yang dia katakan bahwa akulah dia itu adalah Bapak itu sendiri yang datang menjadi manusia sebab tidak seorang pun yang bisa menjangkau Allah itu selain Allah yang datang menjangkau yang yang yakin dia sebatas nabi tapi pada fakta kalian tidak mau menerima dia kalian hanya berkata kami mengimani tetapi faktanya kalian tidak pernah mengikuti Yesus ini walaupun kalian percaya tetapi tidak pernah kalian ikuti nah ini yang harus diluruskan jika anda percaya dia seorang nabi kenapa anda menolak dia kenapa anda tidak mengikuti dia sedangkan dia sendiri itu sudah jelas mengatakan di dalam kitab kalian bahwa dia akan mengutus nabi Muhammad menurut kalian ini akan mengutus nabi Muhammad untuk kalian artinya apa Isa Al-Masih ini telah mentakdirkan Muhammad itu untuk kalian supaya kalian dan Muhammad mengikuti Isa Al-Masih tetapi apa yang terjadi taliwok menolak malah terbalik kalian malah mengikuti Muhammad Muhammad itu padahal mengikuti Isa Al-Masih jadi ini salah siapa coba dilanjut berarti berarti nambah langsung bang Jumat iya baik mohon izin teman-teman yang lain jadi kalau anda mengatakan Yesus mengaku akulah Bapak itu anda pembohong besar anda pendusta mengikuti Paulus secara Paulus berdusta Yesus tidak pernah mengatakan akulah Bapak hanya Paulus yang pernah mengaku seperti itu Yesus banyak mengatakan dirinya akulah dia akulah dia akulah dia tapi narasinya apa Yesus mengatakan aku dia dia itu mereka siapakah yang kamu cari jawab Yesus jawab mereka kami men bukan berarti dia itu adalah sang Bapak bukan berarti dia itu adalah itu apa pembuktiannya aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri sedangkan Bapak cukup berkata maka semua jadi Yesus 55 11 33 59 sama enggak enggak sama aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri sedangkan Bapak apa yang Bapak kehendaki maka itu yang terjadi dia memberikan perintah maka itu ada jadi aku dan aku adalah dia itu bukan berarti akulah Bapak tentang Bipel mereka pasti akan menjadi ateis agnostik atau kemudian mereka menjadi seorang mu'allaf Anda mengatakan Yesus itu adalah Bapak dia mengaku dirinya akulah Bapak dimana itu tertulis oh dia mengatakan aku itu yang Bapak yang pantes anda Tuhan kan karena Paulus mengaku Bapak secara langsung akulah yang menjadi Bapak di dalam Yesus Yesus Kristus nah itulah lebih layah itu kalau Yesus dia tidak pernah dia mengajarkan dirinya adalah Bapak itu tidak pernah malah dia klarifikasi bukankah dalam kitab Torah dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia adalah Allah ayuh artinya Yesus mengaku dia Bapak mengaku Allah mengaku Tuhan sekalipun itu maksudnya dia adalah penyampai firman bukan Tuhan itu sendiri tapi karena anda adalah pengikut maulus ya mau tidak mau anda harus menjadi hamba dari korban yang dipersembahkan kepada selain daripada Tuhan pencipta dan bumi silahkan anda bantah jadi sudah jelas ya jadi sudah jelas dimakan yang kita pakai ini dalilnya tertulis di dalam alkitab kami di dalam kitab people itu jadi ketika dia mengatakan barang siapa yang tidak percaya akulah dia maka kamu mati di dalam dosamu kenapa dia berani mengatakan yang tidak percaya itu mati di dalam dosa siapa dia sehingga dia berani mengatakan jika ada orang yang tidak percaya akulah dia akan mati di dalam dosa seberapa hebat manusia berani mengatakan itu gunakan akal pikiran dan hatimu Jumah supaya kau faham kenapa ada orang yang bisa bicara seperti itu dia manusia menurut penglihatan kita ini sudah jelas ini bukan lagi pernyataan manusia ini bukan pernyataan seorang nabi tidak ada seorang nabi di atas muka bumi ini yang berani mengatakan barang siapa yang barang siapa yang tidak beraya akulah dia maka kamu mati di dalam dosamu tidak ada satu orang pun nabi di muka bumi ini termasuk nabi Muhammad sekalipun dia tidak mampu mengatakan perkataan seperti ini perkataan ini hanya bisa dilakukan oleh seorang Tuhan tetapi kenapa Tuhan datang dalam bentuk seperti manusia karena jika Tuhan datang dalam wujud aslinya maka tidak satu orang pun di atas muka bumi ini yang mampu mendengar suaranya apalagi melihat wujudnya itu dibenarkan di dalam Yanes 5 37 jadi jelas kalau Tuhan datang dalam keaslian wujud aslinya maka tidak ada yang mampu menataknya apalagi mendengar suaranya tetapi karena Tuhan itu kasih Tuhan itu sayang kepada kita manusia dia datang dalam bentuk bagaimana supaya yang mendengar suaranya dan melihat dia tidak mati binasa itu adalah hal yang mudah bagi Tuhan kita dia menggunakan sebuah tabir yaitu tubuh kemanusiaan supaya setiap orang yang melihat dia mendengar suaranya tidak mati binasa jadi jelas Yohanes 14 ayat 9 mengatakan disana barang siapa yang melihat aku ini perkataan Yesus bukan perkataan paus bukan perkataan matius bukan perkataan lukas tapi perkataan Yesus sendiri yang disaksikan oleh semua muridnya supaya setiap orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 17 ayat 3 satu-satunya hidup yang kekal itu mengenal kekal oleh yang benar dengan Yesus yang diutus itu sudah jelas jadi jelas bahwa yang kami yakini itu bukan asfal bukan kaleng-kaleng tetapi ada dalil sehingga kami mengikuti perkataan Yesus barang siapa yang tidak percaya akulah dia maka kamu mati di dalam dosamu oleh karena itu kami tidak mau masih di dalam jauh dilanjut iya pas mau ikut sedikit mungkin agak beda ya sama Pak Valentin yang memang beda lu katolik dia bukan yang enggak apa-apa tapi kan nambahin sedikit enggak apa-apa ya tapi maksudnya tetap sama lah cuma ada pandangan yang sedikit sedikit nambahin aja kalau beda enak juga ya jadi lu yang dicabut disini menurut 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 ini kan menggunakan akulah dia itu sebenarnya untuk mengklarifikasi identitasnya sebagai mesias yang dijanjikan karena waktu itu kan memang Yahudi sedang menanti-nanti mesias dan memang benar mesias ini ya ala itu sendiri karena tidak ada jurus selamat selain daripada ala sendiri jadi meskipun rupanya adalah manusia kita tetap percaya bahwa Yesus adalah ala tetapi bukan papa jadi ini benar-benar menunjukkan bahwa Yesus anak ala yang datang untuk menyelamatkan jadi penegasan akulah dia ini menunjukkan kedaulatan dan otor sebagai juruselamat kedaulatan tuhan iya kan di lukas 9 20 juga dikatakan Yesus bertanya kepada mereka menurut kamu siapa aku ini jawab terus mesias dari ala jadi betul memang dikatakan dia mesias cuman memang tidak secara tegas mengatakan dia bapak sih sebenarnya tapi enggak apa-apa juga kalau memanggil Yesus sebagai papa tetapi bukan merujuk kepada Yesus adalah papa itu sendiri tidak itu tambahan dari saya tapi penambahannya cukup bertentangan ini satu lagi satu lagi yang perlu ditekaskan juga kan tadi cuma disinggung juga mengikuti perkataan Yesus mengatakan karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini sehingga iya ya ini papanya telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak kebinasa melainkan perolah hidup yang kekal jadi papanya Yesus ini benar-benar punya anak mungkin ini jadi titik ala itu bisa punya anak begitu jadi yang pertama saudara John Anda terlalu memaksakan Anda Anda arahkan kepada Albertus itu kalau ada nanti dulu bang jurnal dulu mau ngomong jurnal jurnal gua cubit bang jurnal iya selamat malam speaking iya apa kabar bang cuma dulu bang cuma menanggapi tadi kedua pebicara baru nanti oke sabar ya jadi gini di dalam yes yang 43 nomor 11 aku akulah Tuhan dan tidak ada jurnal selamat selain daripada aku lalu Yesus ditanya nih Yesus gimana ceritanya Anda sebagai jurnal selamat apakah menuhankan Anda atau menuhankan esensi yang Anda ajarkan yang Anda perkenalkan ya aku sebagai jurnal selamat kepada Bani Israel mengajak Bani Israel untuk mengakui aku adalah utusan Tuhan aku adalah mesias yang kalian tunggu jadi betul apa yang dikatakan oleh bro tiktok tadi bro admin bahwasannya Yesus itu mengajarkan dirinya sebagai juru selamat sebagai mesias apa pembuktiannya Yohannes 17 nomor 3 hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu satunya dan mengenal Yesus sebagai utusan Yesus dikenal sebagai utusan untuk memperoleh hidup harus percaya itu barang siapa yang tidak percaya bahwa aku utusan aku mesias maka tidak akan selamat si John ini offside dia anggapnya Yesus itu harus diimani sebagai Tuhan sementara dalam kitabnya sendiri di dalam Lukas 10 dikatakan gini pada suatu hari berdirilah seorang ahli Taurat yang mencoba Yesus guru apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal ini untuk memperoleh hidup yang kekal apa yang harus aku lakukan apa kata Yesus apa yang tertulis dalam hukum Taurat apa yang kau baca disana yang tertulis dan yang aku baca kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu jiwamu dan seterusnya apa kata Yesus jawabannya itu benar perbuat harus menyembah kepada Allah mengasihi Allah bukan mengajarkan ajaran Paulus menganggap Yesus itu Tuhan menganggap Tuhan anak punya anak lalu kemudian ketika saudara mengatakan bahwa saya ajaran yang ada di dalam Yohannes 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 selanjut oke jadi jelas disana dikatakan Yesus berkata aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia kamu akan mati dalam dosamu memang betul jadi siapapun yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan maka orang itu akan mati di dalam dosanya muatwi sekitar saya katakan kalau Anda tidak percaya bahwa Yesus itu adalah utusan maka Anda akan mati di dalam dosa Anda nah kalau mulut Anda mengatakan Yesus adalah utusan tapi Anda imani sebagai pengutus sebagai Tuhan itu sendiri Anda mati dalam dosa kenapa karena Yesus mengatakan satu-satunya Tuhan adalah esensi di luar dari dirinya yaitu yang dia sebut Bapak nah sementara John ini beda mulutnya mengatakan Yesus itu utusan tapi dalam hatinya Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri maka John akan mati dalam dosanya sendiri kalau umat Islam dikatakan karena itu tadi aku berkata kepada kamu kamu akan mati dalam dosamu wahai umat Islam sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia maka kamu akan mati dalam dosa yes umat Islam akan mati dalam dosa kalau tidak percaya Nabi Isa itu adalah utusan Tuhan kami umat Islam harus percaya akulah dia utusan Tuhan sang Mesias Al-Masih harus percaya sehebat apapun kekuatan imannya orang Yahudi terhadap Tuhannya kalau mereka tidak menerima Yesus sebagai utusan Tuhan mereka akan mati dalam dosa begitu juga umat Islam sehebat apapun keiman umat Islam kalau tidak percaya Nabi Isa sebagai utusan Tuhan juru selamat kepada Bani Israel yang mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum Taurat maka umat Islam mati dalam dosa karena kenapa iman dalam Islam salah satunya adalah beriman kepada para Nabi Nabi salah satunya adalah Nabi Isa harus dipercayai sebagai utusan kepada Bani Israel jadi jadi barang siapa yang tidak percaya akulah dia maka dia akan mati dalam dosa bukan dia disini adalah Tuhan tapi dia disini adalah utusan Tuhan sang Mesias dan ingat Mesias bukan hanya Yesus jadi kalau Yesus dituhankan karena dia Mesias maka Mesias lain harusnya anda Tuhankan juga demikian silahkan oke saya counter itu kan jadi Jumah ini tidak paham jadi saya bacakan saja ayatnya supaya lebih bagus ya karena kalau kita tidak baca ayatnya nanti tafsiran Jumah ini akan melenceng saya baca ayatnya ayat 24 Yohanes 8 ayat 24 karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia ya ini akulah dia dia kau bilang tadi Jumah Yesus padahal Yesus mengatakan jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia kamu akan mati dalam dosamu siapa dia ini kita lanjutkan di ayat maka kata mereka kepadanya siapakah engkau mereka bertanya kepada Yesus jawab Yesus aku berbicara dengan kamu banyak yang harus kukatakan dan ku hakimi tentang kamu akan tetapi dia ini dia yang dibilang tadi akulah dia yang mengutus aku adalah benar dan apa yang ku dengar daripadanya itu yang ku katakan kepada dunia nah jadi jelas bahwa yang dibilang akulah dia dia yang mengutus dirinya itu mengutus aku menjadi utusan datang ke dunia siapa dia siapa siapa yang dimaksud dengan dia dia adalah yang mengutus aku tersebut mengutus dia ini ayatnya ada ayatnya selanjutnya mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang bapak jadi dia itu adalah bapak itu sendiri dalilnya udah jelas jadi kalau kau bertanya Jumah siapa bapak itu coba kau tunjukkan dulu kepadaku siapa bapak itu pakai dalil dong bapak nya Yesus tidak bisa dilihat suaranya pun tidak bisa didengarkan makanya jelas makanya ketika kamu di Yohanes 14 ayat 9 itu sudah dikatakan jika kamu melihat aku kamu melihat bapak sebab bapak itu ada di dalam aku bagaimana kamu melihat bapak yang ada di dalam itu ini ada dalil bukan jalan jalan 14 10 bapak di dalam Yesus makanya aku bilang ini yang kami jadikan dalil bahwa yang dimaksud dengan bapak aku tak akulah dia itu dia itu adalah bapak yang mengutus siapa mengutus si aku siapa si aku Yesus Yesus itulah yang disebut dengan anak manusia jadi bapak mengutus bapak bapak mengutus tubuhnya datang ke dunia supaya bisa bisa bapak itu kan tidak bisa dilihat bro jadi tidak seorang pun bisa melihat bapak kecuali anaknya yang tunggal yang duduk di atas pangkuannya menyatukan itu siapa anaknya Yesus Kristus jadi bapak itu tidak ada yang bisa mengenal tidak ada yang bisa jadi bapak dan anak sama ya bapak itu penyebutan kepada dia yang ada di dalam surga sedangkan anak itu penyebutan untuk dia yang telah menjadi manusia bapak dan anak sama apa beda sama dong itu Allah semua iya betul bapak dan anak itu sama dia adalah Allah dia adalah Tuhan nah kedudukannya keberadaannya itu dibedakan ketiga dia di dunia dan ketiga dia di surga jadi ketiga dia di dunia yang menyerupai tubuh manusia kalau bapak kalau bapak dan anak sama yang mati disalip bapak yang mati disalip bukanlah keberadaan bapak itu di surga bro yang datang itu kan disebut dengan anak berbeda dong berarti tidak sama John keilahiannya sama tidak bisa dibedakan keberadaannya yang membedakan kalau keilahiannya sama berarti ada dua ilahi gimana dua ilahi yang satu adalah ilahi yang tidak memiliki sisi kemanusiaan yang satu ilahi punya sisi kemanusiaan gitu loh itulah seperti saya bilang saya tadi memiliki dua akun satu tadi nama saya sekarang yang saya gunakan siapa yang saya gunakan seperti seperti yang tidak sama orang yang bilang yang sama jadi sudah paham belum sekarang gini sekarang gini sisi kemanusiaan Yesus itu ciptaan atau bukan saya katakan bahwa dia tidak pernah diciptakan karena tidak ada dalilnya dia diciptakan jadi yang mati ini siapa yang mana yang mati Yesus dimana dia mati seperti yang salib bangjum salib lukas lukas 24 nomor 3 itu apa ya kenapa mayat Yesus ya mayatnya kenapa dia menjadi mayat dalam 3 hari mayat Tuhan tidak musangkal itu mayatnya itu mayatnya itu diciptakan atau tidak saya katakan tidak diciptakan berarti Tuhan anda pernah menjadi mayat definisi cipta yang bilang dulu bang itu atau Allah itu tidak bisa mati sampai detik ini yang mati itu ciptaan atau bukan saya katakan bukan berarti yang mati ini kan pencipta tidak pernah pencipta mati brother karena mati ini siapa yang mati ini siapa yang kamu lihat mati itu adalah tubuhnya berarti yang mati ini bukan Tuhan kan dari mana anda katakan dia bukan Tuhan yang mati ini Tuhan atau bukan oh jelas dong Yesus adalah Tuhan berarti Tuhan mati silahkan anda berpendapat seperti itu tidak salah jangan silahkan anda anda yang kita tanya tidak salah sebab Tuhan itu mati ada ayatnya kok Tuhan mati ada ayatnya berarti sudah selesai perbincangan kita kita beda Tuhan anda mati ya betul aku itu bahwa Tuhan kami pernah mati pusing anda harus pusing tergoncang kristian kami tidak pusing ada apa yang kami pusing nah itulah salah satu bentuk hal yang tidak bisa disangkal oleh kalian bang bang ini ngomong mewakili kristen atau mewakili keluarga di dalam kitab bahwa Tuhan itu pernah mati benar ini banyak kristen di sini banyak jadi jangan dipindah sebelum saya satu kalimat menurut saudara John Tuhannya kristen itu pernah menjadi mayat teman-teman yang masih waras tinggalkan lajaran ini kenapa saya boleh menanggapi makanya tadi saya tanya bang John bang ini ngomong ini mewakili kristen atau mewakili saya boleh menanggapi ini untuk apa namanya statement daripada bang jam saya dukung 100% saya dukung setuju saya setuju karena begini karena begini karena menurut kepercayaan kami Yesus itu datang memang untuk mati dia harus mati kalau dia tidak datang untuk mati yang ngapain dia datang berarti itu kembali lagi kepada persepsi masing-masing kalau persepsi kami sebagai siapa iya maksudnya kalau persepsi kami sebagai orang Kristen ya masa Tuhan harus datang untuk mati menebus kepada siapa ya untuk kami yang menebus dosa manusia Pak untuk kami dosa anda itu ditebus kepada siapa kepada Tuhan Tuhan mana yang menginginkan tebusan dengan darah manusia Tuhan mana darah itu cuma simbolis daripada nyawa Pak bukan mengenai simbol Tuhan minta darah hewan betul tapi itu kan terus tapi itu kan tidak akan selesai Pak siapa itu perintah Tuhan kenapa anda yang lebih Tuhan dari perintah Tuhan imamat 1 nomor 2 hendaklah mempersembahkan hewan kenapa kemudian Tuhan anda datang untuk mempersembahkan anak manusia terus nubuatan tentang apa namanya juruselamat itu gimana Pak dimana ada juruselamat untuk membuat mati untuk menebus dosa tunjukkan datanya dimana 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 ada nubuatan juruselamat mati untuk nebus dosa dimana walaupun saya paparkan nanti itu juga enggak percaya saya minta data saya ini orang belajar bang iya kalau paparkan datanya itu mau percaya apa enggak saya percaya kalau ada Tuhan juruselamat datang untuk mati menebus dengan darah manusia silahkan ya kalau statementnya seperti itu ya tidak ada tetapi jadi bahasa anda mengatakan dia harus mati dalilnya dia Tuhan pencipta langit dan bumi harus datang menjadi manusia mati menebus dosa manusia dalil mana harus pak oke dalil ya banyak ya satu aja sekarang kalau saya sebutkan bapak mau percaya apa enggak dulu saya percaya kalau ada silahkan sepakat dulu ini saya sepakat dengan anda kalau ada ini dalil Tuhan pencipta langit dan bumi datang menjadi manusia untuk mati menebus dosa manusia kalau kalau katanya seperti itu tidak ada tidak ada kalau kata-katanya seperti punya bapak itu kan lalu kata-katanya kayak mana begini ini kan apa namanya kata-katanya sesuai keinginan bapak sendiri itu loh yang ada yang ada aja bahwa Tuhan itu datang mempersembahkan darah manusia itu udah keputusan bapak lagi kalau saya baca disini kan berbeda kan tunjukkan tunjukkan dalil yang anda maksud benar kalau saya tunjukkan situ mempercaya aduh kok kayak apa ini namanya dialognya tunjukkan data yang anda maksud silahkan tadi saja situ menjelaskan data lukas 25 anda tidak akan pernah bisa menemukan dalilnya karena kristen sejati mengikut dewa melok mempersembahkan darah manusia kepada dewa melok banta saya bukan banta saya dengan data saya lebih percaya Yesus yang tidak pernah mengenai kalau anda percaya kepada Yesus bang kalau anda percaya kepada Yesus Yesus merintahkan mempersembahkan darah hewan bukan darah manusia dimana coba tunjukin pak nah gitu kalau ditanya dalil langsung nunjuk banyak banyak tapi diminta seekor pun tidak ada dalilnya bukan ada tidak ada mana dalil yang ada cuman masalahnya bapak tafsir sesuka hati gitu lho justru anda coba tunjukkan datanya kalau ada itu tadi sebutkan matius berapa tadi ayo kita baca sama sama matius 8 nomor empat nah supaya anda belajar lalu Yesus berkata kepadanya ingat jangan engkau memberitahu kan hal ini kepada siapapun tetapi pergilah perlihat kalau dirimu kepada imam dan persembahkan adalah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti yang mereka bukti bagi mereka persembahan Musa apa manusia atau hewan itu maksudnya matius 8 ayat berapa 4 walau hukum ayat 4 Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta persembahan apa yang dimasuk kepada Musa itu manusia atau hewan matius 8 ayat 4 kan Pak ini Yesus menyembuhkan seorang sakit kusta Pak iya dia perintahkan mempersembahkan sembahan apa di sana ya itu hewan atau manusia oh iya hewan tak betul hewan sekarang giliran anda menunjukkan data Tuhan menginginkan darah manusia itu dimana tertulis kalau kata-katanya seperti punya bapak yang enggak ada Pak loh tetapi kalau Tuhan mempersembahkan darah hewan ada kan tidak ada pak lah haulawallahu wa taillabillahi jadi yang disetakan perintahkan bersepersembahan Musa itu apa kan hewan itu betul itu suruh mempersembahkan burung sumbernya nah sekarang mana mana dalinya Tuhan minta darah persembahan darah manusia atau Tuhan datang untuk meneteskan mempersembahkan darahnya untuk dosa-dosa kalian seperti yang yang saya bilang memakai kata-kata sesuai dalam pikiran bapak yang tidak ada ini saya sebutkan ya nubat tentang mesias yang disampaikan oleh para nabi salah satunya nabi yeremia ya itu ada di pasal 23 5 6 sesungguhnya waktunya akan datang sesungguhnya waktunya akan datang demikian firman Tuhan bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri itu salah satu pak mana persembahan ini pak ini pak yang saya bilang tadi bukan bukan anda menemukan diri anda menuhankan Yesus sebab Tuhan menurut anda datang dalam rupa manusia menebus kalian dengan cara mati di atas tiang salib mempersembahkan darahnya sebagai dalilnya mana nubuatannya mana kalau yang anda baca sesungguhnya waktunya akan datang demikianlah firman Tuhan bahwa aku akan menumbuhkan tunas tunas yang adil bagi Daud ia akan memerintah sebagai raja ini juga bukan untuk Yesus lalu untuk siapa semua raja raja yang duduk di atas tahta Daud kecuali Yesus waduh Yesus dimana duduk di tahta Daud Raja yang mana sekarang gini Yesus itu dulu di tahta Daud itu kapan begini Pak kerajaan Yesus itu bukan kerajaan politik berarti bukan kerajaan Daud kalau begitu bukan kerajaan Daud sementara data yang dikatakan dalam Daud silsilah menumbuhkan tunas adil bagi Daud ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan kebenaran di negeri Pak Jumah dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan ini berbicara apa itu kata tunas itu artinya apa Pak tunas itu artinya adalah bibit dari sperma Daud dari keturunan Daud makanya di dalam Daud itu makanya dikatakan di dalam di dalam Roma 1 nomor 3 Yesus dikatakan berasal dari sperma Daud nah coba anda lihat di data nomor 6 nya bos dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram dan inilah namanya yang diberikan Roma 1 nomor 3 bukan begitu dalam samannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya Tuhan keadilan kita apakah ketika Yesus datang Israel tentram tentram Pak tentram dimananya Yesus saja bikin kacau kehidupan pada masa itu sampai sampai terjadi beberapa kali persidangan untuk kemudian Yesus itu dibunuh mana ada kemudian dimana dia membuat kerusuhan Pak coba Bapak sebutkan dimana Pak Yesus itu membuat tidak tenang orang-orang yang ada pada saat itu sehingga para rabi-rabi Yahudi Pak orang-orang bukan berarti semua orang di situ Pak orang-orang yang berarti orang-orang tertentu Pak yang memang tidak suka sama seperti Bapak tidak tentram berarti Bani Israel dengarkan saya yang melaporkan Yesus kepada Pilatus orang-orang Israel Pak orang-orang Israel itu mereka berkongkok kemudian untuk melaporkan Yesus berarti tidak menjadikan Bani Israel tentram tidak tentram pada masa itu belum lagi ngobrol abri meja-meja jualan orang yang ada pada masa itu mengaku sebagai alam Anda Anda omong kosong omong kosong sudah kamu diam kamu omong kosong jadi ketika Anda mengatakan Yeremia 23 nomor 5 nomor 6 dan seterusnya ini sama sekali tidak berbicara mengenai Yesus no jangan Anda ngarang bebas mengambil kitabnya orang untuk Tuhan Anda itu silahkan ini gugur ya yang ini ya ya buat Bapak gugur buat saya enggak Pak kejadian 49 ayat 10 tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahnya dari antara kakinya sampai sampai ia datang yang siapakah maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa oke bangsa apa yang ditaklukkan oleh Yesus sebutkan satu aja pokoknya ya pokoknya imani aja bangsa apa yang ditaklukkan oleh Yesus bukankah dia yang ditaklukkan oleh Romawi bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan Pak siap bangsa apa bangsa apa yang ditaklukkan oleh Yesus salah satunya bangsa Arab Saudi pak Arab Saudi Kristen pertama di sana Pak emang pernah Yesus walaupun enggak pernah ke sana pak Kristen pertama di Islam Pak bro kalau Kristen itu bukan ajaran Yesus Kristen itu bukan ajaran Yesus waduh ajaran Paulus saya nanya dulu Pak saya nanya dulu kita Paulus ada berapa Pak di perjanjian baru kita Paulus itu 13 14 14 sekarang kita begini apa itu kan perjanjian baru ada 27 kitab kita coret kita coret kita Paulus apakah oke oke sebagai Tuhan enggak ada itu dimana sebut Tuhan dimana Yakin Ayo Pak Mari 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 kita coret mari mari ya silahkan oke oke udah usah diulang-ulang Oke Yohanes 4 Ayat Yohanes 4 pertama Yohanes 4 ayat 14 15 dan kami telah melihat 1 Yohanes Jangan pertama Yohanes dong Ya ada kan Yohanes itu ada tiga Pak Jadi pertama Yohanes Kedua Yohanes dan ketiga itu Wanita yang ada di sana memanggil dia Oh bukan itu Pak Ayat 4 Ayat 4 Pertama Yohanes 4 Ayat 14 sampai 15 Pak Iya Yesus di sana dipanggil Teos atau Kurios Ya saya baca dulu Pak Saya baca dulu Dan kami telah melihat dan bersaksi Bahwa Bapak telah mengutus anaknya Menjadi juru selamat dunia 15 barang siapa mengaku Bahwa Yesus adalah anak Allah Allah tetap berada di dalam dia Dan dia di dalam Allah Itu satu Pak Ini tanpa Paulus nih ya Pak Tanpa Paulus Yohanes berapa yang Anda baca Pertama Yohanes 4 Satu Yohanes 4 Satu Yohanes 4 Satu Yohanes 4 Ya pertama dengan satu apa bedanya Pak Itu kan sama-sama Ada penyebutan pertama dalam Benditanya gak pernah ngomong kayak gitu Iya walaupun pendeta gak ngomong Biar saya ngomong sama-sama aja Pak Merujuk pada satu juga Pak Awal juga gitu loh Tinggal otak Bapak tuh bermain Bisa gak gitu-gitu Sesedara itu Pak Dan kami saya bacain ya Dan kami telah Melihat dan bersaksi Bahwa Bapak telah mengutus anaknya Berarti susu tuhan disini bro Oke Itu kan persepsi Bapak Loh ini tertulis kok Gimana sih Aduh parah ini Lanjut Lanjut Kok Lanjut gak nih Lanjut-lanjut Nomor 15-nya Tokonya Nomor 15-nya Nomor 15-nya ya Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah Allah tetap berada di dalam Dan dia di dalam Allah gitu ya Wow Keren banget tuh Pak Saya mau berada di dalam Allah Dengar-dengar Saya mau berada di dalam Allah Pak Saya mau berada di dalam Allah Kalau itu apa Ya kalamnya Allah Pak Oh kalam Allah Jadi kalam itu apa Sifat atau manusia Sifat atau manusia Itu ucapan Pak Ucapan berarti perkataan Yesus ini perkataan atau manusia Ya dia sudah mengambil wujud Pak Sudah menjadi Menjadi apa manusia Pak Lujuan Jadi kalau Kalau dikatakan Saya cuma mengikuti Apa yang tertulis Pak Bapak Jadi gini Jadi gini Jadi gini Orang yang belajar Pasti paham Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah Maksudnya disini adalah Utusan Orang yang intim dengan Tuhan Artinya dia Nabi Dia utusan Barang siapa yang mengaku bahwa Yesus adalah utusan Tuhan Tuhan tetap berada dalam dia Dan dia di dalam Tuhan Nah Yang saya suka itu Pak Allah tetap berada di dalam dia Dan dia Saya mau berada di dalam dia Kalau 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 Kamu berada di dalam Tuhan Kalau Kamu mengaku Yesus itu Saya mengaku Pak Enggak Saya mengaku Yesus itu anak Allah Pak Disini sesuai yang tertulis Coba 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 Beda tidak Dengan Beda tidak Anak Tuhan dengan utusan Tuhan Beda tidak Enggak Disini kan tulisannya Anak Allah Anak Allah Ada utusan itu Disini kan tulis Tulisannya itu Anak Allah Pak Anak Allah itu apa maksudnya Anak Allah Anak Allah itu apa maksudnya Mau tahu anak Allah itu apa Saya ajarin Silahkan Pak Buka Amsal 3 Nomor 11 Nomor 12 Apa itu anak Allah Amsal 3 Amsal 3 Ya Pak Ya Sudah tahu Silahkan 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 Nah ini kan Bagus Ini ada yang bantu-bantu Baiklah Bunda akan membacakan Amsal Nomor 11 Oke Sabar ya guys Jadi umat Islam itu Hafiz Bible ya Jadi Saya berharap teman-teman Berseran Belajar Bible Amsal Ini umirifa ya Umirifa ini Saya Maria Magdalena Asik Umirifa gimana Mapa Estra Sehat Amsal 3 Nomor 11 Amsal 3 Nomor 11 Mari kita saya bacakan Bunda bacakan ya anakku Hai anakku Janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya wahai anak-anak Bunda silahkan Astagfirullah nah ini yang saya suka nomor 12-nya nomor 12-nya nomor 12-nya nomor 12-nya karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya silahkan Bang berarti yang dimaksud anak di sini adalah orang yang mendengarkan didikan Tuhan berarti Yesus ini adalah anak didik dari Tuhan itu sendiri anak Tuhan berarti anak didik Tuhan atau Nabi atau Rasul orang yang intim seperti ayah dengan anaknya bukan berarti dia adalah Tuhan itu sendiri makanya di dalam ajaran orang Yahudi banyak yang disebut anak-anak Tuhan artinya nabi-nabi Tuhan kekasih dari kekasih Tuhan orang-orang yang intim dengan Tuhan nah anda masuk dalam kategori ini kalau anda mengakui bahwa Yesus itu adalah Nabi dari Tuhan maka anda berada dalam Tuhan faktanya Anda tidak mengaku itu anda mengaku Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri berarti anda bukan bagian dari Tuhan Anda anti Tuhan kalau begitu jadi menurut Bapak ini antara kata Tuhan dengan Allah itu beda ya Pak beda Tuhan itu banyak kalau kata Allah itu adalah nama dari Tuhan itu sendiri jadi beda itu ditutup apa namanya makna yang berbeda ya Pak Tuhan itu sembahan Iya Tuhan dengan Allah Allah itu adalah satu-satunya Tuhan sementara Tuhan itu masih sifatnya umum ada Tuhannya Hindu Tuhan ya Buddha Tuhannya Kristen Tuhannya umat Islam Tuhannya umat Islam itu namanya Allah nah Tuhan yang anda siapa namanya coba jawab Tuhan saya Yesus Pak Oh ya lalu tetapi Yesus beda berarti harusnya gini barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Yesus dan Yesus tetap berada dalam dia dan dia di dalam Yesus kan gitu mau makan lagi para itu yang tambah pak kacau kan baru speaking baru begini Pak begini Pak ini luar segini jangan lupa dulu dah datang lupa sabar-sabar lupa saya saya sabar saudara-sabar saudara saya tangkapi saya tertarik dengan kata anak anak tadi ya jadi menurut Bang Jum'ah ini kan kata anak tuh anak Allah itu kan banyak di yang tertulis dalam Alkitab kan gitu kan ada beberapa contoh tadi Bang Jum'ah apa namanya sampaikan gitu jadi menurut Bang Jum'ah itu kata anak Allah tuh ya perkataan biasa aja gitu tapi Bang Jum'ah harus ingat bahwa kata anak Allah di apa namanya ayat-ayat yang lain itu berbeda dengan kalau kita merujuk pada Yesus lebar lagi Oh enggak ini enggak melebar Pak ini enggak melebar Pak ini enggak melebar karena istilah anak Allah untuk Yesus ini dia spesial Pak ada kata tunggal Pak ada kata tunggal gitu kita baca di Yohanes 4 ayat 9 pertama Yohanes Oh iya satu Yohanes jadi yang bilang pertama satu Yohanes 4 ayat 9 ya enggak papa lah pertama satu Yohanes 4 ayat 9 dalam hal ini kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya tunggal Pak ini yang berbeda di dari yakin ala yang lain nih Pak Yesus anak tunggal guna Maria punya jadi jadi kalau dia hanya sebagai seorang manusia biasa itu bukan eh sentar dulu bro Yesar dulu sampai selesai selesai bukan anak tunggal saya langsung Yesus bukan anak tunggal guna Maria Yesus punya saudara ini sampai ngomong nih kan habis lebih Yesus itu dia punya saudara-saudara bukan anak tunggal bukan anak tunggal ala bukan anak tunggang Maria yang didahas ini nih saya bilang kan Maria Yesus juga saudara-saudara bentar dulu saya biar saya bicara dulu biar saya bicara dulu ya jadi begini Bang Jumat tadi itu kan mengangkat istilah kata anak Allah bom menurut beliau itu kata anak Allah tuh biasa saja karena banyak istilah atau kata-kata eh apa kata-kata anak Allah tuh banyak di ayat-ayat lain di dalam Alkitab nah menurut saya itu kalau merujuk pada Yesus ini sangat berbeda karena untuk Yesus itu anak-alat anak-alat yang spesial ada kata tunggalnya disitu nah kata tunggalnya saya tanggap ya silahkan boleh ya silahkan Oke jadi gini jadi gini pengarang kitab saudara saya nggak mengarang saya baca ayat pada bukti dan dalilnya ada dalilnya orang bukan ada yang orang pengarang-pengarang kitab saudara yang menuliskan satu Yohanes 4 9 ini kelihatannya dia tidak baca kitabnya Yahudi waduh jadi bapak salahkan salahkan Paulus tadi saya sudah coret Paulus nih dengarkan dengarkan saya pakai dalil yang tidak ada Paulusnya Pak dengarkan dengarkan keluaran empat nomor dua-dua maka engkau harus berkata kepada Fir'aun beginilah firman Tuhan Israel itu anakku anakku yang sulung jadi Tuhan menyaruh kepada Yaakob Israel ya sebagai anak tunggal anak sulung disini berarti pada saat Yesus belum ada yang tunggal disini adalah Israel karena dia adalah anak sulung anak pertama ini pengarang kitab saudara ketiduran waktu itu pada saat pembelajaran materi keluaran dia nggak hadir dia tidur itu merujuk kepada sebuah bangsa Pak ini kan kita merujuk kepada pribadi Pak peribadi ini gimana ceritanya anda mengatakan bangsa sementara sementara sebelum Israel datang Tuhan sudah memperkenalkan diri kepada Adam kepada Noh kepada Lord lebih duluan siapa sebenarnya jadi keluar ini jadi menurut Bapak ini ayat ini salah gitu ya pengen salah kalau salah kalau dikatakan Yesus ini ada tunggal oke Israel lebih dulu dikatakan orang sebagai anak sulung anak sulung ya Pak ya kecuali kecuali pada masa itu layaknya Musa ketika diutus dia bersamaan dengan Harun Yesus ketika diutus sebagai sebagai jalan keselamatan hidup itu dia juga tidak memiliki nabi pada masa itu dia seorang diri dia tunggal dia tunggal pada masa itu maka anak yang tunggal artinya utusan Tuhan satu-satunya sebagai penutup para nabi kepada Bani Israel itu enggak salah tapi kalau dikatakan anaknya yang tunggal ini adalah disebabkan karena dialaman itulah menjadi Tuhan maka Yaakub juga Tuhan dong karena dia juga anak-anak sulung jadi kembali kepada Amsal 3 nomor 11 nomor 12 anak Tuhan disitu adalah anak dekat coba seksek sekalangan kepada saudara di dalam kitab saudara dikatakan anak tunggal itu tunggal disana jelas dikatakan dengan bahasa monogenes 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 itu anaknya yang tunggal artinya bahwasanya kalau dikatakan itu sebagai anaknya yang tunggal bagaimana dengan Israel apakah itu bisa dikatakan sebagai anak yang tunggal juga sebagai sebagai anak satu-satunya tentu tidak maka kata anak yang dinobatkan kepada di dalam kitab saudara satu-satunya sempat nomor 9 jelas sekali anak disini maksudnya adalah murid atau orang lain atau dengan sesuatu sesuanya lagi tidur Pak pengarahnya lagi ya bisa jadi nah sebab dikatakan mengutus anaknya yang tunggal kata anak disini kuyos kuis kuyos itu artinya adalah orang yang akrab orang yang mirip dengan orang lain dengan sesuatu atau pengikut nah Yesus ini adalah orang yang intim mendengarkan didikan Tuhan berarti dia disini adalah orang yang soleh satu-satunya orang yang soleh yang diutus kepada Bani Israel yang mengajak kepada Bani Israel pada masa itu untuk kembali kepada hukum Tuhan itulah Yesus bukan karena dia anak sehingga dia Tuhan dong gitu cara belajarnya silahkan ya masalahnya ini ada kata tunggal Pak dan disebutkan berkali-kali gitu Pak Martin mundur memang Yesus ketika dia datang mengejarkan Injil dia seorang diri begini dialah yang memiliki murid tertunggal itu Pak arti kata tunggal itu dengan anak tiri yang beda Pak anak tiri dengan anak tunggal kan beda bahwa bisa-bisahkanlah itu maksudnya Yesus itu seperti begini begini kan dia sendiri Bang ini ayo-bisrahil kan sendiri indol banyak-bisah ya silakan-silakan berapa kamu jelaskan dulu apa sih maksudnya anak-anak Allah itu bro maksudnya anak-anak saya cuman menanggapi kepernyataan Bang Jumat tadi Bang Jumat bilang istilah anak Allah tuh biasa aja karena banyak di ayat-ayat di kitabnya yang menurut NT itu anak Allah itu maksudnya apa ya makanya saya pertanyaan ke Bang Jumat artinya dijawab tadi udah dijawab orang yang dekat dengan Allah gitu loh hamba Nabi Rasul itu banyak menurut NT apa itu definisi dari mana Pak Bapak tahu dari mana itu Pak ya tadi Bang Jengsel 3 Amsal 3 11 12 itu merujuk kepada sebuah bangsa Pak bangsa Israel 3 Amsal 3 Aduh Amsal 3 11 12 cain lagi Hai anakku janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah enggak engkau bosan akan peringatannya karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya jadi kekasih Pak ini saya menanggapi Bang Jumat dulu yaitu Bang Jumat itu kan bukan di Amsal 3 Pak dikeluaran 4 ayat 22 Pak dengan Yeremia 31 ayat 9 Pak itu gelar anak sulung dikenakan kepada Israel Pak Iya betul tapi yang disebut anak itu bukan jadi literatur-literatur yang disebutkan Bang Jumat saja itu sudah keliru tuh ini saya mesti ajari Bang Jumat lagi nih kan saya jadi gimana tuh Iya udah sekarang gimana sekarang gini anak Makassar Apakah dia Makassar anak Bandung Apakah dia Bandung ya beda Pak ya makanya terus kalau anda mengatakan anak Tuhan lantas dia Tuhan itu dari mana ilmunya masalahnya disini disebut anak sulung Pak anak sulung alat untuk konteksnya itu bangsa Pak bukan ya udah ini debat kursi disini bola balik empat kali nih jenisnya perlu simpulkan anak Tuhan sekarang simpulkan anak Allah itu masuk lu apa supaya pindah topik iya Bang Hoss maksud saya begini Bang Hoss artinya ada perbedaan Bang Hoss ada kata-kata anak Allah itu untuk Yesus itu beda gitu ya udah jelas kan anak Allah itu ke Yesus apa Iya dia itu alat sendiri tuh oke jadi anak-anak sendiri-anak adalah oleh itu sendiri banyak Maya udah soalnya selesai itu kan beda ya udah jadi anaknya sekarang begini Bang Jumat Bang Jumat menerima tidak pertanyaan saya Bang Jumat menerima tidak bahwa Yesus itu berbeda dengan sebut anak-anak Allah yang lain soalnya dia pakai kata tunggal gitu loh pahami dulu pahami Yesus itu Yesus itu anak berarti dia adalah ciptaan dia adalah anak didik seperti ayah bagaimana ayat yang menunjukkan bahwa Yesus itu ciptaan tunjukkan Pak Wayu 314 Wah banyak datanya 11 silakan dibaca Pak Hai bukala disitu enggak falnya kitab manualnya saya Pak membacakan lagi Iya 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 oke baik Wahyu 3 nomor 14 Baiklah saudara-saudara dengarkan kebenaran ininya dengan sebutan anak manusia aja itu sudah mewakili sebenarnya kalau berakal sih iya bersalah berakal tidak berakal dokter diciptakan konteksnya berbeda Pak Wayu 314 14 ternyata umat Islam lebih hafal baik bel dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di lauditya inilah jirman dari Amin taksi yang setia dan benar permulaan dari ciptaan Allah Wow selamat datang di kebenaran modul silakan dok diagnosanya dok dan resepnya dok loh itu lanjut dulu Pak lanjut dulu bu kok janganlah jangan baca setelah Yesus itu permulaan dari ciptaan iya betul tapi enggak bakal hilang ini ayat ini Yesus itu permulaan dari ciptaan meskipun tidak itu bohong Yesus itu diciptakan setelah Maria melahirkan ya dengan sebutan Yesus anak manusia itu sudah membuktikan dia ciptaan hanya ada satu kemudian yang bukan peti yang buka ciptaan hanya Tuhan di luar Tuhan itu semua adalah ciptaan mau anda lari kemanapun perginya Yesus tetap ciptaan Pak Halo Wayu 314 itu tidak bisa menjawab Yesus menunggu ini mudahnya sabar nanti bisa dengan Mbak Guma dengan dokter kita antri dulu ya ke speaking dulu ya iya antri juga soalnya di bawah adik katakan kenapa diam aja bu derni ketanya oke dan dua rumah pasien atau masih tetap dengan speaking speaking kalah ya jadi seolah-olah saudara speaking yang 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 mati di atas tiang salib itu nih atau Tuhan kita jangan seperti kutu loncat dulu pak supaya kita tahu bahwa yang setelah yang anda Tuhan kan itu adalah ciptaan untuk ditanyakan ciptaan begini Pak Pak yang mati ini ciptaan atau ciptaan kalau saya bisa mau menjawab itu saya bikin kalau nggak mau jawab itu pindah ke Ibu Darni gimana Iya itu Pak bukan begitu Pak saudara Jumai ini lompat-lompat Pak kita tidak akan yang mati Wahyu tiga itu belas tadi untuk membuktikan bahwa Yesus itu ciptaan yang mati ini pencipta atau ciptaan saya minta dalilnya dimana Yesus itu adalah ciptaan yaitu tadi maksa juga minta dalilnya saya juga minta dalilnya dimana Yesus pencipta Oh banyak Pak banyak banyak terus-terus banyak banyak-banyak mana-mana dalil Yesus pencipta coba saya aja belum dijawab bapak mau minta pembuktikan dari saya nih gimana saya sudah membuktikan Yesus itu manusia di Roma satu nomor tiga Yesus berasal dari sperma Daud dah selesai apa dari mana Pak dari mana sperma ini mau saya liatkan ini nih oke good ya Roma tiga Roma satu Roma satu Roma satu pakai nomor laki-laki berarti nih nomor satu nomor tiga ya ini kita lihat oke bukan bukan ini aku buka kemya buka kemya guys guys Nah jadi ini teman-teman keopan boleh belajar dengan bang rumah dengan dokter rumah ya aku nggak bisa buka kem guys karena aku penumpang gelap ya lupa aku bacain aja jadi disini tertulitnya ini adalah eh sabda satu nomor tiga kita bacakan tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan kalau anda itu orang yang belajar maka kembali ke teks aslinya bahasa Yunaninya artinya spermatos keturunan itu pada nanya adalah spermatos disitu anak diperanakan dari spermatos oke kalau enggak anda kalian tidak percaya silahkan krosik di Roma 13 website sabda.org Oke originalnya itu spermatos yes original teks itu spermatos indonesianya keturunan dan spermatos ini tidak ada istilah lain kecuali benih hasil dari ya begitulah ya itu bro buka dulu buka dulu sendiri silahkan speaking karena pasien kita di belakang kita masih banyak yang antri budari juga harus kita ini kan sembuhkan gimana speaking udah oke silahkan yang lain dulu yang lain dulu yang lain dulu Oke silahkan budar nih silahkan konsultasi dengan dokter rumah silahkan untuk semuanya yang bilang gini untuk semuanya ya 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 silahkan tadi aku ketiduran sebenarnya eh kuliah aku bangun eh ku tengok udah ada disitu nah memang kecapekan aku tadi olahraga sekarang aku mau menjawab pertanyaan kalian tadi karena kalian bilang Yesus itu manusia Yesus itu ciptaan Yesus itu usul utusan kalau memang Yesus hanya utusan ditulis di dalam Matius 25 ayat 31 dan 32 coba ya baca ya Matius 25 ayat 31 dan 32 apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia maka ia maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya masa seorang Nabi masa seorang manusia masa seorang ciptakan bisa berkuasa mengumpulkan seluruh bangsa jawaban cuma itu terjadi di mana itu budar nih eh budar nih udara itu terjadi di mana di dunia apa di mana gelap gelap akhir zaman Yesus akan mengumpulkan semua bangsa bukan Yesus yang mengumpulkan siapa yang mengumpulkan siapa yang mengumpulkan Oh siapa yang mengumpulkan ini baca itu Matius 25 ayat 31 dan 32 apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya lalu ayat 232 lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya berani rupanya Nabi Musa berani rupanya nabi Muhammad berani rupanya nabi saya Rupanya permintaan berkata seperti itu jadi jadi bisa dibantai nih silahkan dibantai bukan dibantai Jadi gini Bu Darni Ketika manusia kemudian berkumpul Dikumpulkan Di dalam kitab saudara Di dalam Matius 10 Yesus mengatakan Di data nomor 32 Setiap orang yang mengakui Aku di depan manusia Aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga Jadi nanti ketika manusia itu Dikumpulkan kemudian Yesus itu akan menjadi Hakim Di dalam Islam juga Dikatakan begitu Kenapa? Karena satu-satunya Nabi utusan Tuhan yang dituhankan Hanya Yesus Makanya Al-Quran mengatakan Apakah engkau yang mengajarkan Ibu Darni Untuk mengatakan Engkau adalah Tuhan selain daripada aku Maka dia Yesus akan berkata kepada Bapak Tidak Aku tidak pernah mengatakan itu kepada dia Jadi kita akan dihakimi Ia mengakui dirinya sebagai utusan Akan diselamatkan Oleh Allah Sang Bapak Yang dikatakan oleh Yesus Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia Aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga Sekarang begini Kalau setiap orang mengaku Yesus itu di depan manusia Bahwa Yesus itu adalah Tuhan Lalu kenapa Yesus mengatakan Aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku Nah Bagaimana mungkin kemudian di surga itu ada Tuhan dua Tuhan di surga itu atau di hari Kemudian itu hanya satu Jadi yang diakui dan yang mengakui Yesus disini adalah sama-sama tuh utusan Tuhan Sama-sama manusia maksud saya Yesus akan mengakui manusia di depan Tuhannya di surga Barang siapa yang mengakui aku di depan manusia Mengakui sebagai apa? Mengakui sebagai utusan Tuhan Maka aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku Bapak ini adalah Tuhan Di depan Tuhanku di surga Yesus bertuhan Jadi kita akan diakui ketika kita mengakui Yesus sebagai utusan Tuhan di dunia Maka di akhirat nanti Yesus akan mengakui kita di hadapan Tuhan Di hadapan Tuhannya Sebagai orang yang benar dan sebagai orang yang salah Memang Yesus itu sebagai hakim Untuk menentukan mana yang benar Antara orang yang menuhankan dirinya dengan orang yang tidak menuhankan dirinya Aku mengajarkan kepada mereka Sembala Allah Tuhanku dan Tuhanmu Begitu juga Yesus Ketika datang kepada Bani Israel Maria jangan kau sentuh aku Pergilah kepada saudara-saudaraku Aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu Berarti Yesus itu bertuhan Sejatinya orang yang mengakui Yesus di hadapan manusia sebagai utusan Tuhan Yesus akan mengakuinya di hadapan Tuhan Bahwa orang itu adalah benar Maka kemudian Yesus juga akan mengusir Enyahlah daripada aku Engkau semua adalah pembuat kejahatan Dia hakim Menghakimi manusia Andai saja Musa dituhankan Maka Musa pun akan tampil sebagai hakim Untuk menentukan Bani Israel Yang benar yang menuhankan dirinya Dan yang tidak benar Yang mana yang benar Yang menuhankan dirinya Atau yang menolak ketuhanannya Nah ini juga Yesus begitu Dia juga hakim Dia akan menentukan Makanya yang datang untuk yang kedua kalinya Di dalam Islam itu adalah Nabi Isa Kenapa dia datang? Untuk mengajarkan bahwa dirinya hanya utusan Tuhan Bukan Tuhan itu sendiri Dalam Yohannes 12.48 Barang siapa yang menolak aku Dia yang tidak percaya kepada perkataanku Bahwa perkataanku itulah Kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman Nah sekarang Kalau perkataan Yesus akan menjadi hakim Kelak di akhir zaman Seluruh manusia akan dikumpulkan Lalu kita ambil perkataan-perkataan Yesus Perkataan Yesus yang mana Yang kemudian menjadikan Bu Darni menuhankan anak manusia ini Sebab perkataan Yesus Yang pernah diajarkan selama 3 tahun itu Yang akan menjadi dasar pijakan Yesus Menghakimi manusia Aku 3 tahun Belajar sebagai Nabi Sebagai Rabi Sebagai Rasul kepada Bani Israel Selama 3 tahun itu Satu kalipun Aku tidak pernah mengajarkan manusia Untuk menuhankan diriku Lantus Atas dasar siapa Kalian menuhankan aku Sementara umat Islam Mengatakan Aku ini utusan Tuhan Mengimani aku ini utusan Tuhan Pencipta naik dan bumi Mereka sudah ada pada panji yang benar Hidup kekal itu adalah Mereka mengenal engkau Yang di atas Yang di surga Satu-satunya Tuhan Dan mengenal aku sebagai engkau Yang Mengenal aku yang engkau utus Islam lolos gak disitu Lolos Bang Han di paling depan Nah kalau Bu Darni Lolos gak? Enggak Kenapa? Karena Bu Darni Kemudian menuhankan Yesus Gitu lah Bu Darni Jadi jangan anda bangga Orang akan berlaksa-laksa Datang kemudian Dengan malaikatnya Dia datang Berlaksa-laksa Mengumpulkan seluruh manusia Dikumpulkan Kemudian dihakimi Anda akan dihakimi Karena anda manusia Penghakimannya jelas Barang siapa yang menolak aku Dia memiliki hakimnya Karena perkataan yang aku Dekatakan kepada Bani Israel Itu lana kelak Yang akan menjadi hakimnya Bukan perkataan Paulos Bukan perkataan yang lain Tapi perkataan Yesus Alhamdulillah Umat Islam akan melenggang Lolos dari perhakiman itu Demikian Baik Sampai dulu Sampai dulu Bu Dreni Bu Dreni Biasanya Tantan Saya mau menanggapi Roma Roma Berapa Tadi Roma 1 Ayat 3 Tadi Ini bagiannya Bu Darni Mampu Iya Di Roma 1 Ayat 3 Itu kan Di Roma 1 Ayat 3 Itu kan Di kata Bu Riva Tadi Itu kan Bilang Itu kan Sperma Kata Karena Ada Spermatos Iya To you To Opo Opo Isi Kata Tisarka Genetika Opo Sperma Atau David Ya kan Kalau dalam Terjemahan King King James King James Itu sebenarnya Itu Of his son Who in the flesh West blood of the seed Of David Artinya putranya Yang lahir dalam daging Dari benih daud Spermatos artinya apa Benih daud Benih daud Jadi benih daud Tidak Spermatos Sperma bro Begini pak Daud Dengan jarak daud Dengan yes Sudah Sudah Sperma Bang Bang Sperma Bang Sperma Ini original Tes Saya Lu Bantah Bantah Loh Bro Gila Loh Fokus Sperma Bang Sperma Tunggak Ada Sperma 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 Cuma Kalau Terjemahan King James Of his On Terjemahan Aslinya Gitu Lai Spermatos Kon Ada Terjemah Nya Udah Bener Ini Benih Benih Itu Apa Si Beri Laki Itu Beri Laki Apa Maksudnya Benih Daud Gitu Keturunan Daud Pak Iya Tapi Keturunan Buat Anah Apa Bagaimana Caranya Daud Bagaimana Caranya Daud Bikin Anak Iya Keturunan Daud Itu Siapa Pak Ini Dibas Sperma Iya Di Dalam Ayat Duri Roma Satu Itu Keturunan Daud Siapa Pak Lagi Udahlah Bapak Dulu Budar Nih Nanti Budar Dulu Tembukan Aduh Anda Nanti Daud Antrian Silahkan Badan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kalau Masalah Daging Itu Kenapa Yesus Menjadi Daging Ya Itu Memang Kan Harus Melalui Silsilah Kan Yesus Datang Ke Bumi Ini Itu Di Dalam Roma Tadi Itu Harus Ada Silsilah Nyalah Mungkin Dia Keluar Dari Bambu Mungkin Dia Keluar Dari Apa Dari Ember Kan Orang Nanti Heran Kan Itunya Itu Yang Di Dalam Roma Itu Nah Sekarang Lanjutan Yang Tadi Tadi Dibilang Bang Jumah Masa Kalian Nggak Ngerti Loh 32 Ini Lalu Semua Bangsa Akan Dikumpulkan Di Hadapannya Itu Garis Besar Di Hadapannya Berarti Yesus Itu Bukan Hanya Manusia Biasa Yesus Itu Bukan Hanya Utusan Masa Hanya Utusan Bisa Berkuasa Untuk Mengumpulkan Seluruh Bangsa Itu Karena Dia Tuhan Gimana Si Kalian Itu Ada Di Bawah Mengatakan Bu Darni Nggak Ngerti Nggak Paham Bahasa Indonesia Katanya Ya Taruh Aku Memang Bahasa Indonesia Nggak Mantap Tetapi Aku Mengerti Ayat Ini Lalu Semua Akan Dikumpulkan Di Hadapannya Gimana Si Kalian Sampai Kalian Nggak Nggak Juga Mengerti Nggak Membuka Pikiran Kalian Itu Bahwa Tuhan Itu Adalah Yesus Yang Akan Mengumpulkan Semua Bangsa Dan Akan Membalas Setiap Perbuatan Orang Aduh Luar Biasa Kalian Itu Makanya Aku Sudah Kuperhatikan Kalian Itu Hanya Untuk Membuat Alkitab Itu Menjadi Rusak Kalian Itu Tengok Mengedepankan Al-Quran Padahal Dikatakan Di Dalam Quran Surat 10 Ayat 94 Hai Muhammad Jika Engkau Ragu Dalam Firman Yang Kami Turunkan Kepadamu Bertanyalah Engkau Kepada Orang Yang Membaca Alkitab Sementara Kalian Ini Mengobrak Abri Alkitab Kalian Bilang Palsulah Kalian Bilang Apalah Apalah Berarti Allah Bu 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 Ayat Yang Ibu Sebutkan Tadi Dari 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 Mana Bu Ayat Yang Yang Dikumpulkan Bangsa Bangsa Ayat Matius 25 21 Bagus Bu Ibu Jangan Sampai Menyebutkan Surat Paulus Bahaya Nanti Bang Jumah Menolak Sebentar Dulu Seban Menolak Dari Sudah Menit Sudah 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 Menjawab Nanti Bang Jumah Menolak Dari Hayat Sayang Satu Menit Dari Bu Bu Di Surga Itu Yang Menghakimi Yesus Atau Bapaknya Yesus Hakim Yang Adil Itu Adalah Allah Tuhan Itulah Yesus Berapa Hanya Satu Hakim Gak Dua Kalau Ada Dua Berarti Apa Pendus Semua Pertanyaannya Bu Di Surga Itu Ada Bapak Ada Yesus Itu Ada Berapa Itu 21 Di Surga Nanya Satu Bapak Tuhan sendiri Oh Bapak adalah Yesus ya berarti Yesus adalah Allah itu berarti Yesus tahu nggak bu disuruh ada fisiknya bu Ya udah pastilah ada pisangnya Bapak kemudian apa pasuk dalam fisik Yesus Bapak ini bertanya itu sesuai yang tertulis dalam Alkitab aja apa yang ada dalilnya disitu kita bertanya ada dalilnya bro eh adanya sebutkan tinggal saya sebutkan terangkai orang di pasar Pak gitu lu diam dulu bro terangkat lah iya ke surga duduk di sebelah kanan Bapak Andes banyak bicara diam dulu berpes dia terangkat ke surga sama fisiknya bro kuburannya kosong artinya di surga itu Yesus punya fisik laki-laki dia artinya antara Yesus dan Bapak beda Bu satu punya fisik satu tidak jangan ngarang budar nih kalian jangan dong kalian merahi temanku Umbel aku kalian 5 melawan aku ke mana pula itu eh 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 ini enggak 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 ada disini ada disini Bu daro ada masyarakat ini saya ulang ya teman ini saya ulang lagi saya ulang lagi nggak usah framing saya ulang ya Yesus itu di dunia kuburannya kosong dia terangkat ke surga dulu di sebelah kanan Bapak sama fisiknya sampai lah dia di surga itu ada fisiknya laki-laki yang pernah di sunat Bapak di surga tidak punya fisik kenapa budar nih ini mengatakan sama satu punya fisik satu tidak apanya yang sama karena memang dikatakan kami akan melihat Tuhan kami tidak di surga apanya yang sama satu punya fisik satu tidak sama beda untuknya di jauh negeri memang hanya ngomong rumah oiya lainnya dulu serang om kok kacau satu punya fisik bu satu tidak sama atau tidak hai 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 skal nasa punya tuh sepak masakan beda dong di jurnanya berbeda 2 kalau ada dua kalau di dunia itu pilih dagu buddharmi ini tadi kan Bang Bang siapa tapi bilang Yesus itu kan dengan Tuhan itu dengan Allah itu dengan Bapak itu kan berbeda iya kan iyalah satu punya berbeda ya Pak satu punya fisik satu tidak gitu ya Pak ya gimana terus gimana Pak dengan Yohanes 10 ayat 30 Pak aku dan enggak ada air tulus nih Pak iya aku dan Bapak adalah satu nah itu dia Pak Bapak bisa bahasa Indonesia juga berarti berarti Bapak masuk ke dalam tubuh Yesus ya tinggal pengertian seperti apa Pak ya udah masukin aja masukin aja Bapak masuk ke dalam tubuh Yesus kemudian dikandung Bunda Maria Bapak itu mau 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 seperti itu ikut terlahir mingkuk nongkrong sembilan bulan Tuhanmu dalam kandungan mau mau menyatukan Bagaimana waktu dibaptis menyatu enggak berpisah dia tiga tempat mau mau ayo masukkan tuamu dalam kandungan sembilan bulan mau Hai mau diketakin di padungan lebih kailang yang bikin mulut itu manusia begini Pak kalau soal mau dan tidak mau ya itu biar kehendak dia Pak kalau dia mau ya Terserah Tuhan jadi karena terserah Tuhan mandungan sembilan bulan nongkrong segera Pak gini Pak dia mau di atas diri mau 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 di atas kuku atau di atas rambut Bapak juga sekarang bisa ini anak ini namanya jawab jawaban pasrah Oh bukan begitu Pak saya sesuai Alkitab udah kembali tertulis ya situ baik kembali ke topik saya ganti seperti sebelumnya Jumat apa kita lupa dia mudah nih dulu dan dulu Iya budar nih B Bagaimana Anda mengatakan satu di surga itu Yesus punya fisik Bapaknya tidak punya fisik Bagaimana mungkin satu Bu berbeda loh itu gimana itu Hai ya Bapak itu kelak kita akan berjumpa dong saya ini bukan pertanyaannya berjumpa ini ada dua Yesus itu Yesus punya bisnis itu wujud ya Yesus itu di bumi wujud dari Allah di surga diomongi tahta katanya tadi menghakimi nah di surga pun kelak Yesus itu ada fisiknya lah fisik kemuliaan kalau Bapak punya fisik nggak ya fisik kemuliaan itu Bapaknya Yesus punya fisik atau tidak kemuliaan Yesus nanti semua yang Yesus Bapaknya Yesus itu punya fisik atau tidak di surga di surga Bapak itu Yesus Bapak itu apa lagi berarti Bapak punya fisik punya fisik kemuliaan bersih laki-laki bukan ya laki-laki yang pernah disunat ya yang pernah disunat waktu dia di bumi Bapaknya punya disunat dan bingat kasih apa tau kalian yang bodoh kalian yang nggak tahu artinya luar kata-laki yang disunat itu yang disunat di mahirnya di bumi Rikik 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 kata itu saya boleh Bu nggak boleh bukulah kata itu Bu jadi kalian suka hati kalian ngomong kalian bisa suka hati kalian bebas ini saya ngomong apa adanya lho fakta logo Oh setiap kalian pun terdebat mulut kalian paling kotor Enggak pernah saya mengeluarkan kata itu logo Oh coba kereka semua video-video kalian itu kalian lebih parah lagi yang biasa mengeluarkan kata itu Yesus Bu Hai makanya Pak kalau diskusi itu jangan seperti orang mau naki utang Pak slow aja Pak ini slow ini Bu dari lo yang pencet diskusi seolah-olah kita mau naki utang itu lupa biasa aja gitu mengobrol abris alkitab kan ya ngobrol abrik kita ada tanya ada kok kita bukan lagi bahas politik Pak lagi bahas ya diam dulu kalau saya anggil tak jatuh sama melebar kau budar nih sekarang umpung jawab dulu di surga itu ada berapa yang megang kuasa satu atau dua ratulah berkuasa disuruh kalau dua itu berarti siapa 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 Allahmu Allahmu apa kuasanya ada di surga siapa yang berkata-kata mati mati selapai mati saya tahu ya Yesus berkuasa di juga ada dua berkuasa di surga itu dalilnya ada itu dibaca saya dulu Pak dalilnya itu mati 28-18 yang berkata Hai Iya paham kalau Yesus baca dulu dalilnya bapak baca dulu dalilnya tuh Yesus diberi kuasa pada aku telah diberi kuasa kepada aku telah diberi kuasa diberi diberi kuasa dia siapa yang memberi Bu siapa yang memberi kuasa kebanyakan Yesus Emangnya ada dua berkuasa di surga kebanyakan dulu ada iya ada ada dua aja bawa jawabannya maaf ya dengarkan Ibu membawanya Tuhan itu cuman satu Yesusnya bukan Tuhan yang Tuhan itu Tuhannya Yesus untuk terkepian untuk berita kalian berita kalian itu bukan derita saya Bu sekarang anda bisa baca dalam Markus ke puluh nomor empat puluh tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah keriku aku tidak berhak memberikannya lalu siapa yang berhak kalau bukan Yesus Ayo Bu siapa yang berhak kalau bukan Yesus dan kalau Yesus tidak berhak posisi Yesus ini Tuhan atau bukan sih dia anak manusia yang dipersembahkan kepada Dewa Molo yang dipaksakan oleh Ibu menjadi Tuhan Anda membawa-bawa dan generasi tadi bahwa dia ada satu-satunya Hakim diam-diam-diam Jumat Dewa Molognya dimana Jumat jangan-jangan membangun opini yang kosong Jumat nanti kita nanti kita bahas itu ia sebutkan saja dalinya nggak usah kita ngomong gini dia habis udah kamu diem dulu kamu diem dulu hanya sebutkan aja dulu dalinya satu-satunya imamat 1821 imamat 1821 jangan kau persembahkan manusia kepada Dewa Molok Oke itu bukan untuk Yesus orang yang berada diambil ya diambil ya diambil ya diambil ya diambil ya diambil dan saya kasih sesi waktu anda sampai jam 5.00 kalau salah begitu itu tadi menegakkan harus menggunakan saya akan buktikan Kristen itu penyembah Dewa Molok saya akan buktikan saya akan buktikan dulu Jumat sampai ke pengadilan dimakan kebuktikan cuma cuma tahan dulu taruh biar dulu speaking anda yang tahan anda saya sedang mengajarkan budar nih supaya waras begini di dalam Wahyu 2D tadi bukan cuma adek bukan kalau begini terus kacau loh ini nggak selesai turunin aja dululah terlalu pinter anda tapi pinter kibun ganteng Bang host tadi Bang Bang Jumat itu waktu diskusi sama Bang John dia bilang harus menggunakan konteks aduh kembali lagi ke awal nah iya sekarang saya tanya kepadanya saudara makanya sekarang saya tanya eh eh saya tanya kepada saudara yang minta persembahan darah manusia di dalam perjanjian lama itu Tuhan apa namanya Tuhan atau Dewa Mama dulu soal imamat itu sesuai konteks ayo kita bahas melebarkan dua kebanyakan masalah melebar di dulu bapak ikut Pak ini masalah segera lebar topinya Ibu Dari mau selalu sini orang ini ya bikin kacau ayat andalan kamu tuh selalu Yohannes 10-30 ada banyak-banyak ayat saya bukan cuman itu kami dan teman-teman teman-teman lu yang menggunakan Jumat dulu kelakar dulu topi ya tetapi kamu baca tuh Yohannes 1722 eh saya banyakan sih ya saya mau nantang Jumat saya mau nantang Jumat diskusi tentang imamat itu Oke baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik imamat loh jangan lari-lari kemana-mana ya kalau saya minta data santai Jumat saya akan tangan saya tahu kau jadi gampang Oke Oke sekarang dikatakan imamat 1821 janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok Dewa Molok supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Tuhan akulah Tuhan ini perintah jangan mempersembahkan anak-anak manusia kepada Dewa Molok Indonesia sabar-sabar sabar-sabar konteks jangan lupa konteks Pak Bapak tadi kan mengajarkan saya untuk bisa bicara lu potong sabar lupa ini masalah tanya Bang Jumat ini tadi menekankan waktu pas diskusi dengan Bang John dia bilang harus menggunakan konteks nah sekarang dia sekarang imamat 18 ini kenapa tidak dia tidak menggunakan konteks Oke menggunakan opini sendiri opi-opi-opi-opi-opi-opi-opi-opi-opi-opi-opi-opi-opi-opi-opi-opi-opi eh cuma diam makanya cuma dia tahu dari dia kau penyembah Dewa Molok diam-diam-diam walaupun saya nyembah Dewa Molok kau diam saya jelaskan sama walaupun saya rasanya orang-orang ngomongin aja dulu kalau dia dulu tahan dulu tahan dulu tahan dulu tahan dulu tahan dulu tahan dulu Bang host tahan dulu Bang Ho jadi begini jadi 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 Bang Jumat ini saya menggunakan apa jurus kutu loncat jadi saya paham makanya saya biar ayo kita aku yang ketua saya mau juga nih saya kalau mau diam saya ngomong terus juga nih bukan begitu cacau nih kita bareng-bareng aja ngomong yuk kita kita bareng-bareng ngomong gimana sudah kecil Dukri mempersembahkan anak manusia mau lari kemana kau dia bilang Dewa Molok itu saya tidak terima hanya Dewa Molok yang dipersembahkan darah manusia kepadanya selain Dewa Molok tidak ada yang lain itu kondisnya perkahwinan ya udah lu baca itu dari itu itu diri tahu saya bacakan semamu ya aku bacakan semuanya Pak Bapak kutip-kutip air lalu aku menafsirkan sendiri Pak loh up masalahnya dengarkan-dengarkan di dalam dimana satu nomor dua Pak ada 1600 orang yang nonton Pak jangan bikin malu-malu Bang Jumat Iya memang kalian harus malu enggak jangan lupa nanti harus melakukan diri sendiri enggak mungkin saya bertanggung jawabkan dengan pernyataan saya sampai ke pengadilan akhirat pun akan kupertahankan bukanlah pertanggung jawabkan kau tidak melarikan dulu datanya mau dibaca Hai kau tinggal sanggah saya tuh diam dulu tinggal sanggah saya dengan datamu paham kau seemosi-emosinya saya tidak pernah menyerang pribadi orang makanya dengerin dulu mau dibaca itu kan tahayul anak manusia dianggap Tuhan lalu dipersembahkan kepada Omolog itu betul tuyul tadi itu imam at-1 nomor 2 yang yang benar apa gimana Bang ya dengerin dulu orang ngomong ini mulutnya cuma mulutnya cuma nih nggak ada ini kalau masih ngomong lagi nih orang baca menitur Runde ini Jumani nggak ada etika dia dengerin dulu orang baca datanya dengerin dulu orang baca datanya tidak pasang dulu kubu kau dengar dulu mainit habis itu udah saya bicara terus aja cuma cuma ini tapi tidak ada dengerin dulu orang bicara saya lebih mahal sahabat saya HP saya 15 juta tenggelam suaramu kalau saya ngomong kalau nggak berdiam gimana Hai gimana mau ngomong terus ngomong juga dulu nanti orang bicara datanya baru bantah itu Pak jangan dengerin dulu orang bicara pakai data di Bible pasang kupingmu habis itu kamu akan meresponnya itu dijaga oke dia nggak mau bahwa benar-benar kecintaan kecepatan untuk Yesus aja mengandungan beruling bikin malu Tidur kadang-kadang lanjutnya nama kalau sudah Kondisi dikondisikan jangan nanti orangnya jengkel baru diturunkan bos terus kita mau dialu mengajarkan sini mau diajak kita kesini untuk ribut berkelaikah dengarkan imamat 1 nomor 2 perintah Tuhannya itu jelas Tuhan berfirman kepada Musa berbicara lah kepada orang Israel kalian kan bukan orang Israel tapi penyamar kalian serigala berbulu domba katakanlah kepada mereka akulah Tuhan janganlah kau berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir dimana kamu diam dahulu juga janganlah kau berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah kanaan kemana aku akan membawa kamu kenapa? ada apa di tanah Mesir? ada apa di tanah kanaan? itu pertanyaannya kepada orang Israel Tuhan menasehati jangan engkau sama seperti orang yang ada di Mesir data selanjutnya mengatakan sesungguhnya kamu harus berpegang kepada ketetapanku dan peraturanku orang yang melakukannya akan hidup karenanya akulah Tuhan siapapun di antaramu jangan menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat kemudian lalu kemudian Tuhan mengatakan apa di sana? orang-orang Yahudi Israel diminta oleh Tuhan jangan berbuat seperti perbuatan orang di Mesir yang senantiasa mempersembahkan anak manusia kepada dewa mereka lalu jangan melakukan perlakuan orang yang ada di tanah kanaan orang Yahudi juga Israel kuno juga selalu melakukan tindakan yang sama mempersembahkan anak manusia itu jelas itu makanya di dalam imamat 1 jelas dikatakan Tuhan memanggil Musa berfirman kepadanya dalam kema berbicara lah kepada orang Israel katakan kepada mereka apabila seorang di antara mereka hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan haruslah persembahan itu dipersembahkan berasal dari hewan ternak disebutkan lembu, sapi, kambing, domba itu jelas itu terus kenapa kemudian Kristen ini berdiri di atas satu ajaran mempersembahkan darah manusia nah inilah yang saya katakan dewa Molok karena imamat 1821 jelas yang saya katakan tadi itu betul adanya imamat 21 nomor 18 imamat 1821 itu janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Tuhanmu imamat 20 nomor nomor 3 aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengahnya kenapa bisa? karena dia menyerahkan seorang dari anak mereka kepada dewa Molok nah sekarang kalau orang Kristen tidak mempersembahkan untuk dewa Molok lalu untuk siapa? Tuhan tidak menginginkan dana manusia terus terakhir untuk ibu-ibu ibu Darni Anda mengatakan Yesus satu-satunya yang datang menghakimi bu baca Wahyu 20 nomor 4 lalu aku melihat tahta-tahta ada orang-orang yang duduk diatasnya kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi kepada mereka orang-orang orang-orang tahta-tahta diberi kuasa untuk menghakimi jadi bukan cuma Yesus hakim berhenti untuk mengaturi sesuatu yang ada dalam kitab Al-Nas silahkan silahkan ayat 11 untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak firman Tuhan aku sudah jemuh akan korban-korban jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai tetapi basulah bersih telah dirimu jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku nah makanya kenapa tidak perlu lagi sekarang di perjanjian baru dikorbankan domba tadi lembu jantan tadi yang tidak berjelah tadi karena tidak mungkin setiap tahun dipotongi lembu dipotongi kambing dipotongi ini makanya Yesus lah perdamaiannya darah Yesus yang suci itulah perdamaiannya makanya di dalam Yesus akulah Tuhan Allah penebusmu katanya betul mana ada di dalam Al-Quran ditulis akulah Allah akulah Allah penebusmu mana ada ayatnya hanya di dalam Alkitab Yesus akulah penebusmu kata Allah itulah Yesus dia yang menebus kami dari dosa ada ayatnya ya tidak perlu lagi katanya domba-domba jantan tidak perlu lagi boleh saya bantah apa namanya korban-korban boleh saya bantah silahkan iya jadi anda baca yehe skill dulu yehe skill 18 itu Tuhan katakan apa di sana ini yang perlu anda pahami yehe skill 18 nomor 20 sampai nomor 22 orang yang berbuat dosa itu yang harus mati anak tidak akan turut menangguh kesalahan ayahnya dan seterusnya tetapi jikalau orang fasik bertaubat dari dosanya yang dilakukan dan berpegang pada segala keketamanku serta melakukan keadilan dan kebenaran ia pasti hidup dan ia tidak akan mati segala dosanya yang dibuatnya tidak akan diingat ingat lagi terhadap dia ia hidup karena kebenaran yang dilakukan kenapa? karena dia bertaubat tidak ada daerah-daerah manusia kenapa kemudian Tuhan dari sejak awal kepada Bani Israel di Imamat 1 ketika manusia Bani Israel apakah itu perkelompok apakah itu perorangan apakah itu garangan bangsawan atau rakyat jelata di kalangan mereka Tuhan minta pendamaian dosa mereka dengan kurban setiap berdosa kurban berdosa kurban berdosa kurban 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 Tuhan marah dengan itu semua aku udah bosan kata Tuhan setiap dosa potong kurban dosa kurban enak kali kalian melakukan dosa melakukan dosa potong sapi bakar sapi udah selesai dosanya tobat dia apa hapus dosa besok lakukan lagi Tuhan sudah jemur dengan itu tapi setelahnya Tuhan inginkan apa Tuhan inginkan mereka taat menjalankan perintah jangan melanggar bukan justru sebaliknya hapuskan semua itu persembahan persembahan cukup sekali persembahan manusia sudah selesai semuanya aku gak mau lagi darah aku cuma mau darah manusia itu dalilnya dimana Tuhan mengatakan bosan dengan darah manusia dia gak mau lagi dengan persembahan apa dengan korban hewan Tuhan gak mau lagi Tuhan mau mereka itu bertaubat makanya dikatakan Yeskel 18 itu bertaubat 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 bukan lagi dengan darah tapi bertaubat nah itu diajarkan oleh umat islam bertaubat itu sementara kalian tidak kalian itu mempersembahkan Yesus sebagai penebus dosa kalian coba Yesus itu datang sebagai manusia untuk apa untuk mati di atas tiang salib untuk apa untuk penebus dosa umat Kristen loh ini ajaran dari mana sedangkan di hewan kurban aja Tuhan gak mau lagi loh kok tiba-tiba ada yang mempersembahkan manusia untuk kalian gak ada itu cerita solusi yang diberikan oleh Tuhan adalah bertaubat berdasarkan Yeskel 18 dan Yesus pun mencontohkan agar muridnya pengikutnya mempersembahkan hewan kurban bukan manusia coba mana dalinnya diantara kalian Ibradis 10 nomor 10 jelas sekali dikatakan bahwasanya Yesus itu datang untuk menghapus dosa manusia saya kasih data 1 Yes dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Theos pertanyaan saya Yesus menyerahkan dirinya kepada siapa jawab baca johannes 1 ayat 29 pada keesokan harinya johannes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata lihatlah anak bomba Allah yang menghapus dosa dunia nah kenapa selalu Yesus yang dikatakan menghapus dosa dunia karena melalui darahnya yang suci itulah bisa untuk perdamaian manusia kepada Allah nah tetapi setelah manusia ditebus dari dosa manusia tidak boleh bebas dong tetap harus dikatakan jika engkau mengasihi aku hai di ibu diarni turutilah perintah-perintahku yang mana itu itulah sepuluh hukum janganlah bang Juma bilang kami Kristen bebas melakukan apa saja membunuh berjina mencuri merampok tidak tidak epesus 2 nomor 15 coba anda baca jadi jangan anda membolak-balikkan pengajaran Paulus lari ke Yesus anda harus komitmen Paulus itu adalah rasul untuk anda ikuti teladannya kata Paulus yang anda bawa-bawa 10 hukum itu sudah dibatalkan oleh Yesus lagi ada dibatalkan itu tidak kalian aja sepenggal-sepenggal aja kalian baca epesus 2 15 dikatakan di lain ayat Galatia hukum Taurat adalah sebagai penuntung katanya penuntung sampai batang itu Paulus yang anda bawa belum nger bu Galatia jadi ketika anda membawa Galatia itu Paulus mengatakan Taurat itu adalah penuntun penuntun memang Taurat itu penuntun tapi ketika Yesus datang mati di atas tiang salib yang menjadi penuntun kemudian adalah darahnya Yesus coba itu yang anda harus pahami jadi ketika dikatakan dalam epesus 5 nomor 2 Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita menyerahkan dirinya untuk kalian Kristen nah kemudian apa yang dilakukan Yesus mati di atas tiang salib untuk apa dia mati untuk apa dia mati siapa yang minta darah manusia siapa yang minta anak manusia mati siapa Tuhan hanya minta darah hewan Paulus mengajarkan dia harus mati di atas tiang salib untuk apa untuk nebus dosa manusia dimana dalilnya di perjanjian lama menebus dosa manusia dengan darah manusia itu dimana ini baca di dalam saya Allah penebus bangsa betul betul apalagi Allah menebuskan dengan darah hewan atau darah manusia tidak tidak ditulis disitu Allah menebus bangsa katanya ada di Al-Quran dikatakan seperti itu Allah menebus bangsa ada ada ayatnya di dalam Al-Quran itu syariatnya jelas manusia yang dikatakan umat yang datang kepada mereka utusan Tuhan mengutus kepada mereka itu utusan yang mengajarkan persembahkan hewan ternak tadi di awal saya sudah membacakan dalam itu pertemuan kita sebelum ini juga saya sudah katakan kepada ibu di dalam surah ayat 34 Tuhan mengatakan setiap umat disyariatkan kepada mereka untuk mempersembahkan hewan ternak dan imamat 1-2 jelas sekali Tuhan juga mengajarkan seperti itu bahkan dalam kejadian dua-dua bu Darni ketika Tuhan menguji Abraham agar Abraham mempersembahkan anak manusia Tuhan sendiri memiliki persembahan Tuhan mempersembahkan korbannya apa korban Tuhan pada saat itu hewan yang kemudian menggantikan anak tunggalnya Abraham Tuhan sendiri korbannya adalah hewan manusia Kristen korbannya manusia Tuhan sendiri korbannya hewan ketika di Gan Eden juga korban untuk menutupi diri Adam juga adalah hewan bukan manusia Tuhan mempersembahkan hewan manusia diminta mempersembahkan hewan Kristen diajarkan melalui ajaran Paulus mempersembahkan manusia untuk menembus dosa manusia ini hanya ajaran Dewa Mawalok yang menganut itu ajaran para nabi tidak ada yang menganut itu tidak ada saya tidak memaksa anda untuk percaya tetapi paling tidak anda paham betul bahwa Tuhan kami tidak pernah meminta persembahan darah manusia bahkan di Al-Quran Surah Asaf Asafat diterangkan ketika Ibrahim ingin kemudian menyerahkan anaknya Allah datang menggantikan anaknya dengan hewan kejadian 22 demikian juga adanya Tuhan menggantikan anak tunggalnya dengan hewan selesai loku karena yang anda persembahkan ini adalah nabi putusan Tuhan yang anda persembahkan kalau orang-orang di Kanaan orang-orang di Mesir mempersembahkan manusia itu anak-manusia anak mereka sendiri lah kalian anak orang anak Maria yang kalian persembahkan coba mau sampai kapan kalian begini terus sampai Yesus datang ketika Yesus itu datang apa yang diajarkan oleh Yesus kemudian sedangkan di dalam kitab saudara ketika Yesus itu datang dia mengatakan yang duduk di atas apa dia tidak punya hak dia cuma mengatakan seperti yang anda terangkan dalam Matius 25 apabila anak manusia itu datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama dengan dia maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya Yesus akan bertahta di atas tahta yang diberikan oleh Tuhan sebagai nabi sebagai rasul untuk menghakimi manusia maka dikatakan lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing dan ia akan menempatkan domba di sebelah kanannya dan kambing kambing di sebelah kirinya dan raja itu akan berkata kepada mereka di sebelah kanannya mari hai kamu yang berkati oleh bapakku coba siapa lagi ini dia lah bapak itu sendiri kenapa Yesus di sana masih berbapak kenapa di sana Yesus masih bertuhan karena sejatinya di dalam kitab wahyu 20 dikatakan lalu aku melihat tahta dan orang orang yang duduk di atasnya kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi berarti yang duduk di atas tahta bukan cuma Yesus mereka hakim mereka bukan raja di dalam kerajaan ada hakim hakimnya dia bukan raja mereka adalah hakim-hakim maka kami umat Islam mengatakan silahkan saja Yesus menjadi hakim tidak masalah dia akan menentukan siapa yang menjadi kambing siapa yang menjadi domba dia menentukan siapa yang menjadi pengikutnya siapa yang menjadi penyembahnya dia akan pisahkan itu di Islam pun dikatakan tidak ada seorang ahli kitab yang tidak akan beriman kepada Isa semua akan beriman beriman bahwa dia utusan Tuhan bukan sebagai Tuhan itu sendiri ya coba direnungkan lagi deh direnungkan lagi kalau saudara siapa ini speaking naik lagi ke sini tolong tunjukkan datanya dimana Tuhan pencipta dan bumi minta persembahan manusia tunjukkan itu dulu kalau anda mengatakan dia tidak mempersembahkan dia tidak dipersembahkan tapi mempersembahkan dirinya baca episode 5 nomor 2 dalam menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Teos Teos yang mana ini Teos itu Dewa Dewa yang mana Dewa yang mana minta persembahan darah manusia tuliskan dimana tunjukkan dimana itu ingat original teksnya mengatakan Teos untuk menyerahkan dirinya sebagai persembahan dan sebagai korban yang harum bagi Teos Teos sama dengan Dewa Dewa yang mana minta persembahan darah manusia tunjukkan kepada saya silahkan bang Jumah bang Jumah soal kenapa kami menuhankan Yesus Masmur 50 ayat 6 langit memberitakan keadilannya sebab Allah sendirilah hakim haa Yesus sudah dinubuatkan Yesus dicatat di dua kitab ternama di seluruh dunia ini Al-Quran dan Al-Kitab di dalam Al-Kitab dikatakan Yesus akan mengumpulkan segala bangsa dia akan membalas menurut perbuatannya di dalam Al-Quran dikatakan Isa Al-Masih atau Yesus akan datang di tengah-tengahmu sebagai hakim yang adil apalagi masa kita anggap manusia lagi biasa atau sebagai utusan saja disini di dalam Masmur 52 ayat 6 langit memberitakan keadilannya sebab Allah sendirilah Allah sendirilah hakim coba jelaskan bang Jumah baik oke baik jadi umat Islam itu sangat jelas mengimani Yesus itu sebagai hakim memang betul Yesus itu adalah hakim tadi saya membacakan wahyu ya tidak apakah masih kurang data wahyu yang saya bacakan kepada ibu wahyu 20 nomor 4 aku melihat tahta itu banyak tahta dan orang-orang orang-orang itu berarti bukan cuma satu orang yang duduk di atas tahta tersebut kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi berarti hakim disini banyak orang bukan cuma Yesus sendiri kami mengimani itu dan itu tidak saya pungkiri bahwa memang di dalam Islam juga mengakui bahwa Yesus itu adalah hakim tetapi sehakim-hakimnya Yesus dia bukan ahkamil hakimin dia bukan yang maha adil dia hanya hakim biasa hakaman adlan Nabi Isa itu disebut sebagai hakim yang adil tetapi bukan sebagai hakim yang paling adil kalau yang paling adil itu disebutkan di dalam Al-Quran ah al-hakimin atau yang disebut alaih sallahu biahkamil hakim Allah itu adalah hakim yang paling adil nah Isa Yesus harus adil gak boleh tidak yang menuhankan dirinya dengan yang mengakui dirinya dengan sepenuh hati bahwa dia adalah utusan Tuhan harus dia putuskan perkara itu makanya ada pengusiran tidak semua orang yang menyebut dia Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga tidak anda menyebut Yesus itu adalah Tuhan anda menyebut Yesus itu utusan anda menyebut Nabi Rasul kami juga begitu tetapi ada kehendak Tuhan yang anda tidak lakukan apa itu menganggap Yesus itu sebagai utusannya anda justru menganggap Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri berarti anda tidak melakukan kehendak Bapak inilah anakku yang kukasih kepada aku berkenaan dengarkanlah dia anda tidak mendengarkan Yesus maka dia adalah hakim yang adil Islam mengakui itu Islam tidak lepas dari itu Yesus disebutkan sebagai hakim yang adil Yes itu betul ya tapi tidak dikatakan sebagai bi'ah kamil hakimin tidak dikatakan sebagai itu tidak dikatakan sebagai hakim yang paling adil ya itu yang perlu ibu pahami dengan baik Allah subhanahu wa ta'ala adalah hakim yang paling adil Isa alaihi salam adalah hakim yang adil antara hakim yang adil dengan hakim yang paling adil itu berbeda ya itu yang ibu harus pahami dengan baik sehingga jangan anda memperturutkan bahwasannya oh Yesus itu adalah hakim yes tapi ternyata wahyu 24 membanta tidaklah Yesus satu-satunya hanya hakim bang Jumar kalau anda melihat ya silahkan 1 Thessalonica 4 ayat 16 kenapa Yesus itu Tuhan ya sebab pada waktu tanda diberi yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangka kalah Allah berbunyi maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit loh bagaimana itu kata siapa kata siapa ini karena apa firman Tuhan tertulis di dalam Alkitab kata siapa jujur 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 ini kata siapa ibu ini kata siapa lah itu kan ada ayatnya ada ayat ini kata siapa ini kata siapa ini kata pilihan pilihan umat Tuhan khususin ya yang mencapai ini khusus manusia manusia pilihan jawab dulu itu tulisan siapa itu karangan siapa ini satu Thessalonica ini memang karangan manusia tapi kan ini diilhamkan oleh Tuhan makanya bisa dia mencatat sebab pada waktu tanda diberi yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangka kalah Allah berbunyi maka Tuhan sendiri bayangkan bang Jumat Tuhan sendiri akan turun dari surga katanya ayo oke sekarang begini ibu mengatakan ini adalah wahyu dari Tuhan tapi penulis dari satu Thessalonica itu mengakui sendiri bahwa yang dikatakan itu bukan firman Tuhan itu gimana yang mana saya harus percaya apa yang aku katakan aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan yang mana yang harus saya percaya itu gimana pengakuan pengakuan ibu atau pengakuan pengarangnya sendiri mana delilnya bang Jumat 2 Korintus 11 17 2 Korintus 11 ayat 17 apa apa yang aku katakan apa judulnya Paulus tidak mementingkan diri apa yang aku katakan aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan melainkan sebagai seorang bodoh yang keyakinan bahwa ia boleh bermegah itu baca lagi bawahnya lah karena banyak orang yang bermegah secara duniawi aku mau bermegah juga itu baca seterusnya ke bawah kalau Paulus ini memang sudah Rasul Isa Al-Masih Bang Jumat di surat yasin kan sudah aku bilang tapi kalian merahasiakannya kalian gak mau mengeluarkan data siapa yang ketiga Rasul itu padahal sudah jelas-jelas disitu ditulis bulus bulus itu bahasa Arabnya Paulus bahasa Ibraninya terus yang dua lagi Johannes baru Petrus itu Rasul Isa jadi harus kita dengarkan dia tetapi Bang Jumat dengan teman-teman yang lain selalu menghujat membilang penipulasi Paulus apalah 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 ini pengakuan Paulus sendiri kenapa anda tambah-tambah lagi apa yang aku katakan aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan lagian lagian Yesus lah sumber bukan Paulus kenapa situ menggunakan Yesus kenapa situ menggunakan dalil seorang pembohong ini pembohongnya sendiri yang mengatakan iya ada tidak dari 4 Injil itu mengatakan bahwa Paulus itu pembohong ada 1 Korintus 9 loh itu masih Paulus pak di lain dari ini 1 Korintus 9 iya demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat 21 bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah karena aku hidup di bawah hukum Kristus supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat Pak GG yang saya tanyakan itu ke Bang Jumat ada tidak bukti dari kurang lebih dari kamu kamu artikan dulu ini kamu artikan dulu disini namer dulu sebelum ada tidak si Paulus ini sedang berapa sedang berkamoflasikan agg-agg-agg tadi saya bilang saya bilang sama Bang Jumat dimana ada bukti bahwa murid-murid lain tuh mengatakan Paulus berbohong tidak perlu ini ini Paulus sendiri yang mengakui dia bohong itu Pak Bapak berani mendalilkan betul-betul bernama pembuktian lolo 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 baca kamu ya ini langsung tahu saya ngomong-ngomong demikian bagi orang yang mudah aku menjadi seperti orang Yahudi Pak saya supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi saya berbicara Oh kenapa memangnya kamu ketakut sama saya bukan yang takut itu enggak nyambung lolo lolo kamu bilang dimana murid-muridnya ya Yesus mengakui bahwa Paulus bohong Paulus sendiri yang mengakui dia bohong iya Assalamualaikum warahmatullahi Bapak berikut burundah sensei banget ya Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bang Gege semua teman-temannya parahlah kalau udah datang lagi singa ini kalau datang singa yang mana yang gimana menurut kamu yang mana ibu yang mana ibu abu kade matius 715 matius 2411 matius 424 Marcus 13122 sidok untuk siapa 2 PC2 211 sidik sidok cebo 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 lupa mencegah kebolembang ini saya baru lupa terpujui ini tidak ini saya lagi bahas sama Bang Jumlah saya nanya speaking apa namanya murid-murid murid-murid hanya setukan banyak apa dimana boleh berdua nyesus itu menghilangkan ngomong-ngomong iya iya baik-baikin buku kemudian silahkan dalainya Oke jadi di dalam kitab saudara kita mana Pak ya Hai belakitab yang anda pegang sekarang ini sabar aja dalamnya Pak sebutkan seluruh sabar aja sabar aja sabar berkursasi yang seterlu ini langsung aja batu di poin Pak Paulus itu disebut apa di sana di dalam kisah penara dalam kisah para rasul 224 nomor lima disebut apa di sana jadi baca Pak silahkan Pak ya jadi dikatakan di dalam kisah paras 24 nomor lima telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah pengacau biasa juga disebut sebagai penyakit sampar atau pengacau atau dalam bahasa Yunaninya loyumos seorang yang menimbulkan kekacauan diantara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab dan Paulus ini adalah seorang tokoh dari sekte Nasrani ini mengatakan ini siapa ini Hai bisa parasul berapa Pak ya baru mau tahu gua belet ya kan tidur dong dengerin santai santai-santai Pak eh enggak soalnya Bang Jumani kadang-kadang ngomong lebih cepat dari otak gitu jadi yang ngomong-ngomong lebih cepat dari otak lembut 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 kita semua denger kok silakan Bang Jumah Iya tadi sudah kujelaskan kisah peras 245 nah gitu kan enak dialognya Bang speaking masih Paulus di hadapan Felix Paulus di hadapan Felix telah nyata kepadakan bahwa orang ini adalah penyakit sampar seorang yang menimbulkan kekacauan diantara semua orang Yahudi Oh itu kan biasanya orang-orang kebenaran pasti disangkal sama kayak orang Bang Jumah dengan seluruh dibacanya Bu habisin dulu baru habisin dulu sampai ayat berapa akan tetapi supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu aku minta supaya engkau mendengarkan kami sebentar dengan penurahan hatimu yang terpengar begitu telah nyata kepada mendengarkan bahwa orang ini adalah penyakit sampar seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang jadi begini kenapa tadi saya bilang Bang Jumah itu kalau ngomong tuh kata-katanya lebih cepat dari otaknya itu ya karena begini nih nah dia ke tidak baca di air pertama ngerti ke orang kau kau nggak baca-baca ya sabar dulu Pak saya lagi menjelaskan nih Pak kenapa saya bilang Bang Jumah itu otaknya ketinggalan karena boleh bagian lupa itu Bro eh saja tadi saya ketinggalan saya akan menjadi Kristen gaya tahu sahabat dulu saya saya boleh main fisik tadi saja dia bilang saya tuyul saya biasa aja Pak Bapak tergabung nggak memang kamu terhayul kan masa ada Tuhan datang mempersembahkan darahnya sendiri itu gimana ceritanya tuh biasa aja udah gimana dalilnya ini sudah sejam berjam berat sudah tiga empat jam lima jam dah ada yang bisa bantasan kita fokus di sini dulu Bu Jumah lelah dari tadi juga kamu bilang fokus-fokus bisa perhasil 24 ayat satunya kenapa nggak dibacakan Bang Jumah loh saya bukan penipu yang harus membacakan semua kepada Anda itu kita manda tugas Anda dalam mempelajarinya mana ada pendeta mohon berhubung dari Jumat nomor satu dibacakan semua biarkan saya bicara dulu jika saya bro lu baca 5 hari 5 hari kemudian datang 5 hari kelima hari kemudian datanglah iman besar Ananias bersama-sama dengan beberapa orang tua-tua dan seorang pengacara bernama tertulus mereka menghadap wali negeri dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus jadi Bang Jumani tidak menjawab pertanyaan saya dimana murid-murid Tuhan Yesus tuh mengatakan bahwa Paulus itu adalah seorang penipu karena disini karena disini sabar lupa karena sudah disebutkan yang disebutkan itu oleh ini mengacau dia penyakit sampar Iya itu jelas orang dari iman besar bukan daripada para murid jangan mengkaburkan kebenaran Pak sebenarnya jika nggak sebagi jadi nggak orang-orang lawan Banyuma dia lawan baik-baiknya sendiri loh loh jangan si depan cuma itu yang terlambat otaknya tumpah makanya saya bilang coba kamu baca dulu kamu belum baca loh otaknya ketinggalan dia dibaca dulu tadi sudah bahasa kebanyakan kamu nggak banyak bawahnya yang mengatakan bahwa Paulus itu tadi seperti itu itu adalah imam besar dan kamu ya beberapa tua-tua pengacara jatuh kan para murid itu Pak bukan para murid Oke bang lanjutnya jadi kamu mau yang saya gitu jadi kamu mau ya orang-orang yang langsung Oke saya mau statement langsung dari para murid yang minimal Yohanes ke atau matius ke atau siapalah begitulah pokoknya para murid layar mengatakan bahwa Paulus itu pembohong Oke izin baik tunjukkan nanti saya tanya Mbak Lea nanti saya juga balik jawab dulu dulu jawab jangan karena mulanya dan orang-orang ngasih orang Paulus sendiri mengaku dirinya penduduk kok ini anak tikus dari mana lagi nih eh oleh karena dustaku juga ngomong GG udah perak dulu sana GG biarkan ini saya sama Jumat-Jumat Jumat saya itu lagi bersama Jumat saya lagi bersama Jumat saya lagi bersama Jumat saya lagi bersama Jumat dengarkan speaking iya izin semuanya teman-teman eh NSG lagi ngomong ini kau belum jawab pertanyaan saya kau kalah sama saya kemarin debat sama saya dengarkan dengarkan ya sudah-sudah semua rasulung buah ajaran mengenapi dari ajaran Rasul sebelumnya eh tapi Paulus justru menghapus ajaran para nabi dan menghapus ajaran Yesus diantara Jumat disini Yesus membohong ya saya jelaskan Yesus mengenapi di Taurat Matius lima ayat tujuh puluh boleh anda buka tapi Paulus menghapus Taurat Roma tiga ayat 28-29 saya enggak mau saya enggak mau terkecoh ya saya enggak mau terkecoh Yesus menjalani Taurat matius lima ayat 19-20 tapi Paulus menghapus Taurat Roma 328-29 cek saya sendiri ini banyak kita data ini dimana Paulus ini memang pembohong ya Yesus menerapkan syariat Allah Matius lima ayat 21 tapi Paulus meniadakannya Roma lapan ayat satu buka ya datanya ya ya Yesus menyembah Allah boleh cek di Matius 19 ayat 16-17 ya tapi Paulus menyembah Yesus dua Korintus satu ayat tiga dan Roma lapan ayat 83 Yesus mengaku dirinya hanya Rasul Yohanes 11 ayat 42 tapi Paulus menuahankannya dua Korintus satu ayat tiga ini masih banyak data-data seperti ini NSI Yesus sikat gigi dulu sana dengarkan Paulus ini sangat bertentangan dengan rasul-rasul yang lain NSI sikat gigi dulu di sana sikat gigi dulu biar enggak terlalu tahu untuk bicara anda mau bekerja sikat gigi saya mau-sikat gigi saya mau sama Jum'ah 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 Jelaskan di saya Jum'ah berikan ayat berikan ayat bahwa murid-murid makanya jangan keluar ujatan kerja ini Gurunda yang kami sayang ini siapa Gurunda mana Gurunda mana Gurunda mana Gurunda mana makanya anda baca itu data-data yang saya kasih itu sopan kamu cuma ini Gurunda juga kalian buat saya sampah biasa anda cek itu cek itu data yang saya berikan kamu ya di mana polis itu bertentangan dengan dia ada sebelumnya eh 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 kamu ini Yesus aja kalian hujat anak-anak hewan anak binasa apalagi ini Yesus aja saya hujat kalian mengatakan dia anak hewan apalagi kami-kami ini apalagi agama-agama lain jadi nggak heran kalau kamu cepat Yesus aja kalian hujat kalian katakan di dalam satu Korintus lima nomor tujuh siapa yang mengatakan itu Paulus mengatakan Yesus itu anak binatang tahu enggak saya disitu anak hewan nah itu diskusi sama seperti kalian mengiakan kan jadi nggak heran kalau bagi kami kalian ini pekerja silahkan berlangsung dikatakan saya diskusi baik-baik di rumah tinggal menjauh lanjut Gurunda Oh ya Bang Jumat Bang Jumat eh ya sedikit mau ah kegelah maksudnya bentar bentar sebenarnya gua mau ngomong sama Bang Jumat ya jadi memang benar-benar kita aku saja mereka memang mempersoat mengakui kalau mereka itu ajaran pagan sesuai di di rumah saya sini ya Eh lu gak curhat karena itu cuma jauh demi kemurahan Allah suruh Jumat menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup Gede suruh Jumat yang kudus dan yang berkenan kepada lo itu adalah ibadahmu nah ibadahmu itu mempersembahkan tubuhmu habis semua orang Kristen semua eh itu kata si Roma kata si kata si Paulus tuh perlu persembahin tuh tuh tubuh kalau jalan ajar-jalan begitu terlalu nasihat Roma dua saya satu iya baik jadi ia mengatakan Paulus itu pembohong alias munafik ya itu Yesus Yesus langsung ia menyebutkan bahwa Paulus itu adalah pendusta pun ada di nafik mana galil mat matius 23 nomor 15 atau kamu baca semua satu perikot juga enggak boleh kamu jangan kabur ya kamu jangan kabur ya Nenek Muki per kau panggil Paulus ke sini biar ku tampar muka dia kali kau cerita saya saya setengah mati mencari Dewa penyembah-dewa molokko bikin aku kabur lagi dasar sialan agak kita kita jangan tegak-tegak tegang-tegang lah begini kan enak matius 23 nomor 15 celakalah kamu Hai ahli Taurat orang Farisi Hai orang munafik sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu dan sesudahnya bertobat kau menjadikan dia orang neraka dan dua kali lebih jahat daripada kamu sendiri ini siapa kalau bukan Paulus kasih saya data akuratnya kalau ini bukan Paulus tunjukkan datanya dan saya akan buktikan bahwa ini adalah Paulus ayo kau panggil Paulus sekarang datang sini biar ku cukur kumisnya pakai kapak tapi setelah Yesus datang mati di atas tiang salib semua batal episode 2 nomor 15 kalian aja nggak mengerti Bang Juma kalau sudah engkau menerimai kristus juruselamatmu engkau akan menuruti hukumnya tadi itu maksudnya bukan dibatalkan dihilangkan kalian kalian hilangkan kenapa ada Tuhan selain selain daripada hasem ya hanya satu Tuhan hanya yang tak mengerti siapa dia klientak mengenangnya udahlah-udahlah bu buangannya ya silakan eh 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 speaking speaking wei eh eh kau jangan jangan melamun goi bante saya ahli taurat disini Paulus Filipi tiga nomor enam orang Farisi disini adalah Paulus kisah dua tiga nomor enam orang munafi disini adalah Paulus satu Korintus 9 nomor dua puluh dua tiga Paulus nyemberangi lautan kisah dua satu dua tujuh Paulus menjelajahi daratan kisah sembilan belas mentobatkan orang Yahudi orang di luar Yahudi kisah 17 Damaris Dionysius yang diatobatkan ayo mau lari ke mana anda Yesus sendiri lo yang mengatakan juga ahli parisi loh iyalah Bang Jumah capek-capek sampai satu hari berapa kali ngomong sama orang-orang Kristen mengatakan ini itu ini itu sementara Bang Jumah sudah merombak hukum contohnya tadi menguduskan hari sahabat yang tukar hari Jumat iya itu yang menuruti perintuan sahabat itu ibadahnya orang Yahudi jangan nyamar seperti serigala seperti domba lulu 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 waspadalah terhadap serigala yang datang kepadamu nyamar seperti domba siapa yang datang kepadamu israel bagiku kami tidak pernah kami tidak pernah mengakui bahwa kami ini adalah pengikut Yesus Oke aku taunya sekarang aku taunya sekarang tujuan teman-teman muslim debater debater yang yang keren ini agar bertobat agar bukan kalian ini sekarang mau membuat Alkitab itu menjadi mati kalian itu menyuruh kami supaya Alkitab itu adalah palsu menggunakan bahasa Yesus Halo 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 Bang Jumat silahkan mengarahkan apalagi jika enggak lah tadi kan Bang Jumat mengutip ayat matius 23 ya Bang Jumat ya Yes ayat 16 betul ya nomor 15 suara lu so asyik banget tuh suara lu sempat ngomong selesai gue memang asyik gue langsung habis menonton langsung habis menunggu obat apa lu ngomongin juga bisa mengalahkan gue nggak bisa mengalahkan ketenangan ketenaran gue jadi lu diam aja disitu dulu Oke matius 23 ayat 14 celakalah kamu Hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi Hai kamu orang-orang monafik sebab kamu menelan rumah janda-janda kamu mengelabui mata orang dan dengan doa yang panjang-panjang sebab itu kamu pasti akan akan menerima hukuman yang lebih berat Hai ini kata Yesus siapa ya ya itu dalam kurung ya selamat menulis sebelum Paulus menulis ya nomor 15 ya ini tambahan ini ini dalam kurung ini yang nomor 14 itu tidak ada di manuskrip tertua nomor 15 anda baca celakalah kamu Hai alih-alih Taurat dan orang-orang Farisi Hai kamu orang-orang monafik sebab kamu mengurungi lautan dan menjelajah daratan untuk mempertmen tobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu dan sesudah itu sudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang dua kali lebih jahat daripada kamu sendiri Paulus enggak ada di situ Pak loh Hai jadi orang Parisi ini siapa yang membuat agama selain Yahudi itu agama diluar Yahudi itu apa kau kau listor Yahudi apa orang Roma Pak ya menurut anda bahkan saya nanya itu kan mendalilkan seolah-olah disini kan yuk ini apa dia orang-orang Farisi dia orang Farisi jelas itu sejual Anda Anda pernah belajar lagi Assalamualaikum semuanya kisah 23 nomor 6 Anda baru mau belajar ternyata dari tadi Bang Hanya nggak bisa tidak jamak ya Bang Bang Jumat setiap pertanyaan oke bertanya kepada dalilnya baik kita kita bahas kisah perasul 9 ayat 13 23 nomor enam ini kan dalil bantahan saya Pak kan Bapak menggunakan dalil saya juga menggunakan dalil ya kan nanti dibilang saya cuma opini belaka Iya silahkan Iya kan kisah perasul 9 ayat 14 dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dengan imam mengkepala untuk menangkap semua orang memanggil namamu ini tetapi firman Tuhan kepadanya pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel ini Yesus menyuruh nih supaya kemana kapan Yesus bertemu Paulus dimana bertemunya Iya masalahnya ini kan dia ngobrol sama Ananias Yesus ngobrol sama Nani Ananias Ananias aja memerintahkan menampar mulut Paulus Hai di mana lagi nah itu pasti banyak air belum layan tuh dihalu ini hehehe ini seberasional ya sabar dulu sabar dulu sabar ya Sidik silakan ayah Sidik silakan dibang Jumat tadi bang Jumat jadi aku bukan mengajar saya ini disini kata Yesus juga Pak mana coba coba mana dimana Paulus bertemu langsung dengan Yesus malah Ananias menampar mulut Paulus saya rasa pernah kisah parasul 9 ayat 1 Pak dibaca kisah parasul 1 Pak Ananias menampar murut Paulus kisah parasul 9 ayat 1 Pak dibaca Pak iya waktu perjalanannya ke Damsik kisah parasul 9 ayat 3 dalam perjalanannya ke Damsik ketika ia sudah dekat kota itu tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi ia sementara itu berkobar-kobar hati saulus untuk mengancam dan membunuh murut-murut Tuhan ia reba ke tanah dan meminta surat kuasa kepadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsik supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem ayat 3 dalam perjalanan ke Damsik ketika ia sudah dekat kota Damsik tiba-tiba cahaya memancar dari langit dan mengelilingi dia lalu ayat 4 ia rebah ke tanah dan kedengaranlah oleh suara suatu suara yang berkata kepadanya saulus-saulus mengapa engkau menganiyai aku jawab ayat kelima jawab saulus siapakah engkau Tuhan katanya akulah Yesus yang kau aniaya itu ayat ke enam tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota disana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat ini Yesus suruh Paulus nih jadi tadi bilang gak berjumpa ya ini sudah berjumpa ini dimana 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 berjumpa papa tidak mendengar saya dari tadi baca pak eh dengar 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 berjumpa dari mana kamu kisah para 19 nomor 3 perjalanan ketiga ayat 1 samsi terus ya pak eh 19 nomor 3 kamu ngerti gak disini tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia dia rebah ke tanah tau gak itu dia rebah ke tanah apa itu namanya dia pingsan tau gak dia itu siapa kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kamu yang terbaca gak ini makanya kamu jadi satu perintus 40 Kristen bodoh karena Kristus aduh itu kata-kata Paulus kan kata-kata Saulus Saulus itu mengujat sebenarnya ke Yesus saya baca ulang ya pak ya baca ulang silahkan kita diskusi santai pak kita di ayat 3 ya pak ya dalam perjalanannya ke damsiknya ini pasti sih Paulus ketika ia sudah dekat kota-kota itu tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia dia ini kan siapa Paulus kan iya lupa ke tanah iya ini siapa Paulus dan kedengaranlah ini reba apa ini ini reba apa ini saya baca dulu sekarang saya tanya kepada anda tentang Paulus ini Paulus saya baca dulu zaman Yesus sama Paulus Yesus terangkat atau belum Pak Gigi terima dulu Gigi bukan kamu jangan ngarang sekarang saya tanya kalau kamu gak tau apa-apa jangan ngomong sekarang saya tanya saya baca dulu waktu Yesus sama Paulus Yesus sudah diangkat atau belum Yesus sudah diangkat nah nah terus yaudah Pak ayat disini jadi dia ketemu langsung dari mana lalu yang ngomong kedengaranlah olehnya tahu gak kedengaran olehnya terus terus nah terus katanya kamu ketemu langsung kamu muter-muter kamu pembohong kamu kamu ketemu langsung kan tidak harus secara fisik disini disini coba dengar 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 walaupun tidak akan secara fisik tapi kita bisa maka termanggu-manggulah teman-teman seperti jalanannya karena mereka mendengar diam kamu karena mereka memang mendengar suara itu tapi tidak melihat orang pun juga bertentangan dengan kisah para rasul dua 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 nomor ini lucu lucu saya baca sampai dua sembilan maka rebalah aku ke tanah dan aku mendengar satu suara yang berkata kepadamu saulus-saulus perhat jadi gini mengapa engkau menganiaya aku 28 jawabku siapakah engkau Tuhan katanya akulah Yesus yang akulah Yesus orang Nazaret yang engkau aniaya itu dan mereka dan mereka yang menyertai aku memang melihat saya itu tapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar nah di kisah para rasul dua enam nomor empat belas kami semua rebah ke tanah nah disini ya kamu lihat disini cerita pertama mengatakan orang yang bersama paulus mendengar suara itu tetapi cerita kedua mengatakan orang yang bersama itu tidak mendengar nah cerita pun ketiga dengar cerita ketiga bertentangan dengan cerita pertama cerita pertama dan kedua guys orang yang rebah yang rebah atau paulus atau saulus ini saat itu menggunakan kata aku dan ia yang berarti tunggal tetapi kisah para rasul 26 nomor empat belas menggunakan kata kami yang berarti jamaah itu dilakukan oleh lebih dari satu orang loh kok mentah langsung ayo orang itu silahkan ya biarin aja pak beliau ngomong saya nggak bisa ngomong dia udah turun loh mentah orangnya udah turun minta penggege oke lanjut penggege tanggup ya saya tanggapin siapa silahkan yaitu tadi dia belum menanggapin itu gimana apa pernyataan paulus pembohong itu gimana satu koridus 9 demikian mental mental demikianlah bagi orang yahudi aku menjadi seperti orang yahudi supaya aku memenangkan orang-orang yahudi bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum taurat aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum taurat sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum taurat supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum taurat bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum taurat aku menjadi Seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah Karena aku hidup di bawah hukum Kristus Supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat Artinya Dari satu pengakuan kebohongan aja Kita bisa menyimpulkan Bahwa tidak ada yang melegitimasi dia sebagai Rasul Bahkan pengakuan-pengakuannya pun Dengan 1 Korintus 9 ini aja Kita sudah bisa mengklaim bahwa dia memang pembohong Oke Bang Gigi, tadi kena band saya Kena repot Oke, lanjut-lanjut tadi Udah ada laporannya Bro Gigi Sorry-sorry Bohongnya dimana? Coba jelaskan dulu Ayatnya mana Bro Gigi Tadi kan sudah dibaca tadi Bacakan tadi Nanti sudah dibaca kisah Kamu paham bahasa redakti Bercentangan dengan Aku paham Coba kamu baca lagi Kamu jelaskan satu-satu yang mana yang dia berbohong disitu Coba Coba ya Demikianlah bagi orang Yahudi Aku menjadi seperti orang Yahudi Supaya aku memenangkan orang Yahudi Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat Aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat Menurut kamu itu bohong atau bukan? Ah Itu bohong gak? Kalau bener kamu Ya menurut kamu gimana? Coba aku pengen ngetes nalaratnya Iya, gak bohong lah Bro Dia kan mengambarkan Injil Injil yang mana? Injil yang mana? Injil yang mana? Injil yang mana? Coba kamu baca pelan-pelan Kamu pahami dulu Bermin justru Justru kamu yang harus pelan-pelan Bermin pahami redaksi ini Kalau kami orang Kristen Di ayat 21 Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat Nah ini Kamu tidak pahami Kamu muntuk bohong Gini, gini ya Kamu kan tidak pahami tentang ayat itu Kamu muter-muter balik pun disitu Kamu tidak akan pahami Dan bakalan pak Tidak mengambarkan menurut kamu Menurut kamu Ya, menurut kamu Adi, adi, terdolong banget Bodohnya di mana? Bohongnya di mana? Ia menurut kamu Bohong Ya, aku ngetes nalar aja Tawa dong Coba nalar Jadi gini Ada orang yang bunglon Seolah-olah dia hidup di bawah hukum Taurat Padahal dia tidak hidup di bawah hukum Taurat Supaya memenangkan Memenangkan Jadi gini, bro Orang Yahudi Tapi Bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat Aku jelasin dulu Aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah Karena aku hidup di bawah hukum Kristus Supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak di bawah hukum Taurat Aduh Terus di mana bohongnya bong Yang tidak makanya bingung ini Bro Gigi ini Jadi Bro Gigi ini sebenarnya Mau cari kesalahan-kesalahan Alkitab kan Tujuannya kalau mau pakai analogi nggak Mau gue pakai analogi nggak Kamu kamu disini diskusi pasti mau cari-cari kesalahan Alkitab kan Benar nggak Nah sekarang menurut kamu Dari kisah 493 4 7 27 28 29 26 14 Nah kau sudah baca bagaimana Rasul Paulus itu Dia mengabarkan Ijil kebenaran itu Bukan hanya untuk orang Orang Yahudi Melainkan di luar-luar bangsa Yahudi Injil yang mana Makanya di Injil yang mana Yang itu tadi kau bacakan itu Yang mana Jadi dia ke orang Yahudi Di sini ada Dia jadi seperti orang Yahudi Jadi menyusuaikan Bro Kamu Kamu Kalau kamu Kalau kamu nuntut Bukan 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 Nuntut Kamu Dimana Ada Kata Injil Kamu Kemana Kamu Kedaerah Mana Kamu Kedaerah Gini Ya Kamu Gak Konsisten Gini Kamu Nuntut Kata Bohong Jadi Di mana Ada Kata Bohong Tapi Bro Sendiri Bawa 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 Injil Aduh Ya Bro Sekarang Kamu Kalu Kamu Kamu Harus Memain Analogi Oke Ayo Kita Main Analogi GGG Dengan Redak Dari mana Bang Asal Asalnya Dari Mana Dia Tahu Tuh tahan dulu ini Bang Yosi tahan dulu ini pengembang gini dari mana dari mana asalnya asalnya enggak apa enggak bersesai juga dari ini dari timur pada saya dari Papua gimana Bapak dari mana enggak apa-apa kita diskusikan saling kenal enggak apa-apa lah bukan mau ngancang-ngancang Pak saya bukan tipe orang begitu masyarakat dari Riau sehat dari Riau Oh dari Riau dari Bandung ya Pak Jaka begini sekarang begini sekarang begini ya saat anggaplah saya ini orang timur kan Pak ke Bandung saya bilang begini Bapak Gini bajingan Bapak tersinggung nggak apa sih maksudnya iya ngomong aja dulu jelas ngomong aja jawab aja tersinggung nggak kalau dia apa maksudnya ya bilang aja abang-abang tersinggung kalau saya bilang bajingan kalau pembohong beda Iya kalau di kampung saya Pak bajingan bajingan pembohong-bajingan pembohong kalau di kampung saya bajingan tuh pujian Pak itu sehapa hubungannya apa sih belum mau sudah dijelaskan oleh bang Yus membawa ketika lu dimana lu harus menyesuaikan diri gitu loh kalau dia mau pakai hei 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 orang Yahudi yang hei 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 lihat ya redaksinya bro itu maca redaksinya bermain disitu penggege makanya dia main kamu ini kita itu aku aku akan teman-teman gitu kamu teman-teman sama lu kan kita akan berteman bro kan bener nggak kita berteman bro Iya terus nggak berteman ya sih Iya terus kenapa kenapa Iya jadi aku jelasin aku pahami kamu tentang apa yang kau bahkan narasi tadi jangan kau tolak itu pemahaman kami orang Kristen gitu loh kamu kan tidak mengimani itu kamu kurang paham dengan itu makanya aku kasih analogi seperti itu loh memang bro memangnya ada ilmu kaidah tafsir di dalam di dalam di dalam krik kekristenan Injil kamu semua juga ada pak bukan seperti kitab sebelah Pak yang kayak mantra Pak gitu bro santai aja santai ya kita sebelahkan saya tidak sebutkan maksud kamu kan makanya saya bilang tadi kamu ini saya tidak sebutkan Yesus aja kalian hujat mengatakan saya bilang hewan apalagi agama-agama lain apalagi agama-agama lain jadi kami udah udah biasa dengeri kenapa eh kamu diam eh kamu diam kemudian kenapa di mana siapa yang menghujat siapa yang saya tanya siapa yang duluan eh eh gini 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 kalian memang dasar penghujat satu kolintus lima nomor tujuh Yesus Yesus kalian mengatakan anak hewan sekarang saya minta kepada kalian oten semua yang ada di bawah yang ada di atas saya minta dimana Yesus mengatakan Yesus anak binatang atau hewan atau dimana Maria mengatakan anaknya anak hewan yang baik sekarang ya sekarang kalian jawab aku sekarang kalian tahu kenapa kalian penghujat usaha eh 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 temanmu ngomong apa tadi di bawah temanmu ngomong apa tadi di bawahmu kamu penghujat termasuk kamu penghujat jadi kamu jangan masalah eh ini temanmu yang dibawa ini apa apa ngomongnya dia apa ngomongnya dia dibawa ini yang dibawa kamu ini jangan 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 sok-sokan kamu yang dibawa kamu bela-bela ya tidak Yesus aja kalian hujan tidak membela orang yang menghujuk eh apa sekarang saya minta dimana Yesus mengatakan dia anak hewan dimana dia dari ya sini bahwa dia yang susah-susah melahirkan dia mengatakan dia itu anak hewan jadi disini karena saya tahu teman saya khusus ini teman saya saya sering kesini coba tanya Bang Bang khusus ini tegur temanmu bung tegur temanmu bung tegur temanmu bung eh saya aja baru kenal saya bilang cuman sebelah ini kamu ngomong sembarangan kamu ya pernah kamu nggak nyadar kamu jadi jangan di jeneralisil ya Bro nggak nyadar kalian ngomongnya ya Yesus aja kalau kamu ngomong untuk eh perorangan jangan ngapain semua gitu ya sih ya sih kembali ke konteks jangan fisik ya Iya jadi konteks yang tadi aku pahami Bro kawan ini kawan saya ini si bro GG sih teman-teman saya jadi itu pahami Bro ya dimana dia pergi ya dia harus apa namanya tadi menyelesaikan dirinya dengan daerah situ begitu bukan disitu kamu menurut dia berbohong jadi kamu kalau ketempat empat mah ketempat eh taruhlah kau ketempat daerah saya atau kemana kamu harus belajar menyelesaikan dengan orang-orang disitu kamu sadar nggak tadi narasi kamu apa tadi sadar enggak kamu narasi kamu apa narasi apa coba dia ya kamu menanyakan dimana di ayat itu ya mana dia berbohong ya terus kamu bilang dia itu memberitakan memberitakan Injil ya iya yang mana mana ada ada bahasa Injil disitu tapi tujuannya itu untuk memberitakan kebenaran tentang kasih Yesus itu Bro bukan aku baca lagi ya jadi ini bro gue baca lagi ya pemahaman baca lagi ya bro jadi dia demikianlah bagi orang Yahudi demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi ya dia kemana 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 dia masih ada di dia masih ada di tanah Yahudi baca dong redaksinya Iya kamu tahu ceritanya enggak tentang Paulus enggak tahu kan semua cerita tentang Paulus kan enggak tahu kan hanya berdalil-dalil aja kan kamu ambil airnya aja lalu kamu narasikan di sini enggak bro jangan ketawa bro ini firman Tuhan jadi aku aduh ini meluruskan apa yang kamu tahu soal Paulus itu apa sih nah ini lagi coba aduh kamu itu enggak tahu tentang Paulus bro karena kamu hanya ambil aku tahu gua tahu gua tahu semua yang saya tahu kawan-kawan di sini pun begitu bahwa narasi tentang Paulus dari dulu Filipi tiga pasal enam tentang kegiatan aku punya penganyaya jemaat tentang kebenaran dalam mentaati hukum tarot aku tidak bercacat katanya tapi apa coi toh lihat di satu korintus yang tadi gua bacain dia ngakunya hukumnya hukum dia tidak bercacat pada hukum Taurat tapi lihat apa yang dibilang kalau baca al demikianlah bagi orang Yahudi aku supaya hidup di bawah hukum Tauri Taurat padahal dia nggak hidup di bawah hukum Taurat bro-bro GG tapi di sebentar kalau kalau debat pakai data Bro ya itu kali biar kelihatan lo intelektual ya kayaknya kayaknya salah memahamin ya di Filipi tiga nggak usah so asyik speaking kau sesuai tinggal sesuai asyik basi lu GG lanjutnya lo yang basi muka lu kayak basi-basi-an lu Filipi tiga pasal enam ya ya tentang kegiatan aku penganyaya jemaat tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat ya ya terus baca tuh satu korintus 9 baca di situ dia bohong atau enggak ya apa di satu korintus 9 yang ada diulangin lagi-lagi itu yang kita bahas barusan itu bro bilangnya lah yang bohong kamu tahu nggak orang oke gua baca ya orang ini banyak seluruh diam-diam-diam ya kalau diambuh sini bohong mereka mana oke lu ngomong gua kasih lu ngomong satu jamu Pak kamu yang baru-baru baca aja Alkitab enggak gini berdua Bang Yosi yang baca dan kau coba biar dengar yang lain coba baca Alkitab Coba kebaca Alkitab kamu sudah kayak gini ngomong kayak gimana atau bentar gimana bro enggak dia yang bawa narasi tadi yang tentang Paulus iya sekarang pertanggung jawaban itu pertanggung jawab lu nanya bantanya simpul sih soal paulus ini sebenarnya lu nanya ini keren ini yang nggak bawa data gitu loh ototnya lu nanya pengetahuan gua soal paulus nih gua jawab Filipi tiga pasalnya aku banta narasi ini bahkan tadi loh kita lagi bahas satu korintus yang tadi bro ngapain loncat-loncat ke yang tadi lu bahas nanya sih sih si Paulus ini siapa ya ini nih yang di Filipi pasal 6 tentang kegiatan aku penganiaya Jumaat tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercakap faktanya di satu korintus 9 pasal 20 demikianlah bagiannya Udi aku menjadi sebuah gua tak ngomong eh sebentar 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 naik panik 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 bukan saya bawa bawa datang lagi panik kamu sudah tunjukkan data Iya nanti kamu itu yang saya banta bantanya apa aduh bantah gantian ngomong ya silahkan gua jelasin tadi aku kasih paham kamu tentang yang menyesuaikan kamu malah enggak mengerti gua masih inget lu nanya apa ke gue lu gua masih inget gua masih inget lu tahu lu tahu tentang apa soal paulus nih gua jawab tadi ya Filipi ya yang ada kaitannya saya dengan satu korintus 9 apa yang ngomong siapa yang ngomong lu nanya kan tadi kita diam gua di sini bro Coba disini ada yang inget nggak sudah ngomong aja gak mau si siosi nanya langsung nanya ke gue udah dikasih tahu tadi masih nggak paham juga ya yang kau tuduh itu lu mau main analogi Ayo kita main analogi Ayo lu main exegesis Ayo gue main exegesis mau yang mana pilih aja enggak kau narasi yang tadi kan Aduh capek-capek capek lah kamu capek ngebohong belajar apa namanya bergaul bohong itu capek ngebohong tuh itu memang capek kamu belajar bukan dulu supaya bisa menyesuaikan izin dong ngomong dari tadi ini gue dengerin orang ini kembali-ngomong dari tadi Pertama yang ngomong-ngomong dari tadi adalah kamu ayo sih ganti Rpayosi betul ya yang gue tanggapi tadi disini ada orang mengatakan Yesus pernah ketemu sama Paulus jawabannya itu pada peristiwa didamsik terima kasih Terima kasih.